Halo, berjumpa lagi dengan Cece. Cece akan mereview salah satu drama yang cukup populer. Drama ini menceritakan tentang seorang bocah kecil yang jatuh cinta pada teman kakaknya. Tapi suatu saat mereka kehilangan kontak karena suatu alasan. Setelah beberapa tahun kemudian, keduanya kembali dipertemukan di kota yang sama. Dan bagaimana endingnya ya? Ikuti review ini sampai habis ya. Di sini terlihat seorang anak kecil yang sedang melamun. Anak ini bernama Sang Che. Karena tidak fokus belajar, dia pun ditegur oleh gurunya. Gurunya meminta dia untuk tetap fokus melihat pengajaran guru. Dan jangan memikirkan hal lain. Dia pun berusaha memperhatikan guru tersebut. Tapi lama-kelamaan dia jadi bosan. Dia pun berusaha menghilangkan kebosanannya dengan menggambar. Karena dianggap tidak memperhatikan lagi, dia pun ditegur dan diminta untuk menjelaskan apa yang sudah gurunya jelaskan. Karena tidak mendengar, dia pun bingung mau menjelaskan yang mana. Teman di sampingnya memberikan dia klu. Tapi dia tetap saja salah. Sang Che sebenarnya sangat pintar. Bahkan dia bisa menjelaskan apa yang tertulis di papan tulis. Cuma guru itu tidak mau dia melakukan kegiatan lain selain fokus akan pelajaran. Karena kesalahan yang dilakukan, akhirnya dia pun diminta untuk memanggil orang tuanya ke sekolah. Karena hal ini, Sang Che benar-benar bad mood. Di sekolah ada seorang pria yang terlihat berusaha mendekati dirinya. Mereka memberikan kode untuk membawa Sang Che pergi main. Tapi dia menolak karena dia benar-benar pusing perihal pemanggilan orang tua itu. Dia pun bersemangat mengirim pesan pada kakak laki-lakinya. Tapi kakaknya tidak memberikan respon yang baik. Dia berkali-kali mengirim pesan dengan harapan kakak laki-lakinya ini bisa membantu dirinya. Hasilnya benar-benar nihil. Kakaknya tidak peduli dengan dirinya. Dia pun ngomel-ngomel. Sampai di depan rumah juga dia malah membanding-bandingkan anjing tetangga dengan kakak laki-lakinya. Ketika dia masuk ke rumah dan ingin berbicara dengan ibunya, dia senang ketika dia tahu abangnya rupanya sudah pulang. Dia pun bersemangat naik ke atas. Tapi ketika dia memasuki kamar abangnya, dia tertegun melihat sesosok pria tampan. Dia mengira orang itu adalah abangnya yang telah melakukan operasi plastik. Rupanya salah kaprah. Sosok abangnya masih seperti yang dulu. Yang super rese dan suka berdebat dengan dirinya. Abangnya ini bernama Sang Yen. Sedangkan pria tampan yang super memposona tadi adalah teman abangnya, yaitu Tuan Jiaxu. Tuan Jiaxu pun memperkenalkan dirinya pada Sang Ji. Tuan Jiaxu memperhatikan dengan seksama muka Sang Yen. Dia merasa muka mereka tidak mirip kok. Kok adiknya bisa mengira kalau Sang Yen melakukan oplas ya? Mendengar kata-kata itu, Sang Yen pun kesal pada adiknya. Adiknya secara tidak langsung berkata kalau dia itu jelek. Keduanya pun berdebat deh. Sang Ji pun tak mau kalah. Dia pun dengan terang-terangan mengejek kakaknya. Tapi Sang Ji akhirnya ingin meminta bantuan abangnya. Abangnya malah menolak. Dia pun sedih dan mengeluarkan air mata buayanya. Dia berteriak dan menangis. Karena teriakannya, ibunya ke atas memarahi abangnya. Jiaxu benar-benar speechless dengan kedua saudara ini. Ibunya pun menarik Sang Yen untuk keluar. Kurang-kurang memarahi Sang Yen. Sang Ji pun berhenti menangis. Dia meminta Jiaxu mengambilkan dia tisu. Dia berkata kalau mereka sudah biasa seperti ini. Jadi ibunya tidak akan benar-benar memarahi abangnya. Jiaxu merasa Sang Yen tidak akan membantu Sang Ce jika dia membuat abangnya dimarah. Sang Ce pun akhirnya memiliki ide. Dia pun ingin meminta bantuan Jiaxu. Jiaxu awalnya mau menolak. Sang Ce pun memberikan alasan mengapa Jiaxu wajib membantunya. Jiaxu akhirnya tahu kalau Sang Ce diminta membawa orang tuanya ke sekolah. Awalnya Sang Ce tidak menjelaskan alasan dia dipanggil orang tua. Tapi akhirnya dia bercerita apa yang terjadi. Awalnya Jiaxu tidak percaya. Setelah mendengar ucapan Sang Ce, dia merasa masuk akal juga ya. Abangnya pun kembali dan meminta mereka keluar. Karena dia mau berganti pakaian, Sang Ce meminta Jiaxu untuk ikut keluar juga. Saat Jiaxu kebawah, dia pun kembali membahas soal permintaan dirinya. Jiaxu memilih meminta Sang Ce meminta abangnya saja. Tapi Sang Ce merasa itu semua akan percuma saja jika dia minta ke abangnya. Pasti abangnya tidak akan bantu. Jiaxu pun memilih untuk pulang. Saat mendengar Jiaxu mau pulang, Sang Ce dengan cepat mengejarnya ke depan dan kembali memohon. Tapi jawaban Jiaxu sangat ambigu. Abangnya yang Raisa ini pun masih terus mengganggunya. Selain itu, Jiaxu kaget. Rupanya Sang Ce itu bukan anak SD. Abangnya semakin lama, semakin iseng dengan dirinya. Emang tidak ada hari tenang dah kalau keduanya ini sudah ketemu. Jiaxu akhirnya memberikan sebuah klu pada Sang Ce. Sang Ce pun jadi semakin bingung dengan maksud omongan Jiaxu. Sang Ce pun sudah mulai remaja, di mana dia sekarang sudah masuk SMA. Abangnya masih terus mengganggunya. Sang Ce sekarang sudah lebih cuek. Tapi abangnya malah mempermasalahkan ketika Sang Ce tidak memperdulikan dirinya. Akhirnya Sang Ce pun berusaha terlihat menyambut kehadiran abangnya. Sang Yin berkata kalau dia mau pinjam mobil ayahnya. Karena dia membantu temannya pindahan. Sang Ce pun mulai kepo berat. Kira-kira siapa yang akan abangnya bantu ya? Dia pun menawarkan diri untuk membantu abangnya. Karena dia yakin teman sekamar abangnya ini pasti salah satunya adalah Jiaxu. Sang Yin merasa aneh. Kenapa adiknya ini tiba-tiba menawarkan diri? Dia pun menolak. Tapi Sang Ce tetap memohon. Karena gagal, dia pun meminta bantuan ayah dan ibunya. Ibunya pun meminta Sang Yin membawa Sang Ce. Abangnya merasa dia tidak sempat mengawasi adiknya ini. Dia juga takut adiknya nanti terbentur atau apapun lah. Dialah yang pasti disalahin. Tapi ibunya berkata, yaudah biarkan adikmu mengawasi saja. Karena ayah dan ibunya sudah berkata, Sang Yin tidak bisa melawan lagi. Sang Ce pun terlihat mau ke tempat asrama baru abangnya. Dia melihat mobil ayahnya yang terparkir. Dia menghampiri dan melihat boneka rubah. Dia mendengar sebuah suara yang tidak asing. Rupanya orang itu adalah Chia Su. Sang Ce pun terlihat malu-malu. Karena omongan Chia Su, Sang Ce berkata dia tidak akan menyentuh barang Chia Su lagi. Chia Su merasa Sang Ce itu kacang lupa kulit. Tapi Chia Su hanya bercanda dengan dirinya saja. Dia malah meminta Sang Ce menyimpan boneka itu. Tapi Sang Ce tidak mau dianggap sebagai anak-anak. Chia Su pun membawa Sang Ce menuju asrama baru abangnya. Kawan-kawan Sang Yin pun mulai berkenalan dengan adiknya ini. Sang Yin juga dengan cepat menghalangi salah satu temannya. Di sini mereka berencana untuk makan bersama. Tapi Chia Su berkata dia tidak ikut karena dia mau pergi bekerja. Salah satu temannya membahas Chia Su yang sepertinya memiliki pacar karena menolak ajakan makan-makan mereka. Mereka mendengar hal itu, Sang Ce pun kerjain abangnya. Mendengar ucapan Sang Ce, kawan-kawan abangnya mulai mengajak Sang Yin. Chia Su pun terlihat mau pergi kerja. Sang Ce penasaran soal pacar Chia Su. Mereka berkata kalau Chia Su mana ada pacar, dia aja sibuk kerja dan kerja. Bahkan di kampus keduanya mendapatkan julukan si konyol. Karena tidak ada niat cari pacar sama sekali. Dan menegak itu juga didapatkan dari main games. Mendengar hal ini, Sang Ce sangat senang. Dia pun segera ingin membawanya pulang. Dia pun pamitkan dengan teman-teman abangnya. Saat Chia Su pulang kerja, Sang Yin berkata kalau Sang Ce mengabarkan jika barang Chia Su tertinggal padanya. Chia Su pun menghubungi Sang Ce menggunakan ponsel Sang Yin. Sang Ce kaget. Rupanya orang itu adalah Chia Su. Chia Su pun bertanya. Rupanya buku Sang Ce lah yang tertinggal. Dia harus segera mengerjakan tugas. Tapi dia memberikan kode meminta Chia Su membantunya untuk kerjakan hal itu. Chia Su merasa harusnya dia meminta abangnya dong. Akhirnya Chia Su memberikan sedikit ceramahan. Chia Su pun berkata kalau dia akan menemui Sang Ce eksopagi untuk menemani Sang Ce menyelesaikan tugasnya. Sang Ce pun setuju. Sang Ce senang banget. Dia sangat bersemangat. Dia sampai-sampai menyeting banyak sekali jam alarm. Kesokan paginya, Sang Ce turun dari bus. Dia tidak melihat sosok Chia Su sama sekali. Sang Ce pun jadi teringat masa lalunya. Di mana dia dulu menunggu kedatangan Chia Su. Tapi dia juga tidak yakin Chia Su akan datang. Hal ini membuat dia sangat risau. Apalagi gurunya berkata kalau dia akan menunggu orang tuanya di kantor. Sang Ce pun masih terlihat menunggu kedatangan Chia Su. Tapi tunggu-punyat tunggu, Chia Su tak kunjung datang. Dia pun kesal dan berkata jika Chia Su adalah seorang pembohong. Dia terjatuh dan melihat sebuah bayangan. Rupanya Chia Su tidak berbohong dan menepati janjinya. Tapi Sang Ce masih agak kesal karena Chia Su datang terlambat. Chia Su tidak tahu jam pulang sekolah Sang Ce. Dia pun meminta maaf. Sang Ce membawa Chia Su ke ruangan guru. Karena teringat masa lalu, Sang Ce mengira kalau Chia Su akan mengingkari janjinya. Dia pun menghubungi Chia Su. Chia Su muncul dan menempelkan botol susu ke pipi Sang Ce. Mendengar ucapan Sang Ce tadi, dia pun akan menghabisi Sang Ce jika ucapannya terjadi. Chia Su pun menemani Sang Ce mengerjakan tugasnya. Sang Ce terus-terusan menahat tapi Chia Su. Dia benar-benar mengagumi ketampanan Chia Su. Kita dibawa keingatan masa lalu Sang Ce lagi ya. Di sini Sang Ce meminta Chia Su untuk tidak banyak bicara. Takutnya penyamanan dia akan terbongkar. Dia meminta Chia Su untuk mengiakan semua omongan gurunya. Ketika tiba di ruangan guru, Sang Ce pun menyerahkan semuanya pada Chia Su. Ketika dia masuk, gurunya pun cukup kaget ketika Sang Ce memperkenalkan Chia Su sebagai kakak laki-lakinya. Awalnya Sang Ce banyak omong, tapi dihentikan oleh Chia Su. Chia Su pun berekti dengan baik. Guru menjelaskan alasan pemanggilan orang tua ini. Sang Ce sebenarnya tidak ada masalah soal nilai sekolah. Dia bahkan selalu juara kelas, tapi fokus belajarnya tidak ada. Saat pembelajaran matematika, dia malah sibuk menggambar. Chia Su pun melihat ke arah Sang Ce. Chia Su benar-benar sangat ahli berakting. Dia terlihat sangat alami ketika berperan sebagai Sang Yen. Tapi keduanya hampir ketahuan, karena gurunya tiba-tiba bertanya pertanyaan yang sudah pasti Chia Su tidak akan tahu jawabannya. Hanya saja mereka berhasil melewatinya. Chia Su pun memuji guru Chen. Dia meminta guru Chen untuk terus membimbing Sang Ce. Bila perlu, pukul dan marah saja jika dia tidak mau belajar. Guru pun meminta Chia Su menyampaikan isi omongan ini kepada orang tua mereka. Chia Su pun meminta Sang Ce untuk minta maaf dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Chia Su membelikan Sang Ce makanan manis. Sang Ce terus memperhatikan Chia Su. Chia Su pun meminta Sang Ce fokus mengerjakan tugasnya. Chia Su aneh kenapa Sang Ce tidak meminum susu yang dia berikan ya. Sang Ce pun dengan cepat mengambil botol susu itu dan menyimpannya. Dia berkata dia harus segera menyelesaikan tugasnya. Tapi Sang Ce terlihat kepo dengan Chia Su. Dia pun mengajukan beberapa pertanyaan. Dia akhirnya tahu kalau Chia Su bukan asil orang Nan Wu. Chia Su makin aneh kok Sang Ce malah ingin tahu banget tentang dirinya ya. Sang Ce pun tidak bisa menjawab apapun. Chia Su mengantar Sang Ce sampai ke depan gerbang. Dia menyerahkan sebuah kertas. Dia berkata kalau dia membaca karangan Sang Ce. Makanya untuk meminta maaf dia memberikan sebuah karangan dari dirinya. Sang Ce pun malu sekali karena isi karangan dia itu menceritakan tentang kakak laki-lakinya. Chia Su yang membaca karangan Sang Ce pun sampai tertawa. Rupanya Sang Ce sudah membuat karangan. Dia tahu Sang Ce hanya alasan saja berkata belum diselesaikan. Sang Ce mengintip isi karangan yang diberikan Chia Su. Tapi tiba-tiba temannya menghampiri dia. Dan muncullah sekumpulan anak laki-laki yang menghalangi jalannya. Orang itu adalah Fou Zeng. Dia adalah orang yang sudah lama menyukai Sang Ce. Tapi Sang Ce tidak memperdulikannya sama sekali. Bahkan Sang Ce sudah hafal apa yang akan diucapkan Fou Zeng sebelum dia mengucapkannya. Hanya saja di sini sahabat Sang Ce terlihat menyukai Fou Zeng. Saat di gelas sahabat Sang Ce melihat sebotol susu yang dibawa Sang Ce. Dia aneh. Bukannya kamu alergi sama susu ya? Sang Ce pun sudah pulang sekolah. Dia awalnya mau menyimpan susu itu di lemari es. Tapi dia urungkan. Sang Ce pun membaca isi karangan yang dibuat Chia Su. Chia Su pun menceritakan dalam karangan itu mengenai Sang Ce yang membantu abangnya. Yang kembali bertemu dirinya. Dan boneka yang diberikan Chia Su. Di episode terakhir juga Chia Su menyelipkan kalau dirinya senang bertemu lagi dengan Sang Ce. Setelah sekian tahun mereka tidak berjumpa. Hal ini membuat Sang Ce sangat senang. Dia pun menyimpannya dengan baik kehasil karangan Chia Su. Dia juga menyimpan nomor ponsel Chia Su. Chia Su pun mengirim stiker. Hal ini membuat dia semakin kegirangan. Dia pun menggambar uba dan botol susu. Tapi ibunya masuk. Dia kaget Sang Ce memiliki sebotol susu. Sang Ce pun dengan cepat mengambilnya. Dia berkata dia tidak akan meminumnya. Dan dia dengan segera membuang susu itu. Selanjutnya terlihat Sang Ce pula. Dia mencari keberadaan Sang Ce. Sang Ce sengaja tidak mau menjawabnya. Sang Ce ingin membawa Sang Ce pergi makan. Tapi Sang Ce menolak ajakan kakaknya. Setelah dia mendengar percakapan abangnya, dia pun mulai kepo deh. Siapa ya teman Sang Ce yang akan ikut? Akhirnya dia pun mau ditinggal pergi sama abangnya. Dia pun mengeluarkan jurus mengadu pada ibunya. Abangnya tidak memperdulikan dirinya. Dia pun harus mengaku salah. Abangnya pun kembali. Dia memberikan waktu untuk adiknya siap-siap. Adiknya malah meminta dia mengambil handphonenya di kastil. Abangnya yang konyol ini malah menuruti permintaan adiknya. Sang Ce pun kecewa. Rupanya orang yang dijemput adalah Chang Fei. Dia kecewa orang itu bukanlah orang yang dia harapkan. Untungnya kekecewaan dia hanya sebentar, karena dia melihat sosok Chia Su yang juga ikut dijemput. Chia Su terlihat begitu lelah. Dia langsung berbaring saat masuk ke mobil. Chia Su melihat Sang Ce. Dia protes kenapa Sang Ce tidak menyiapannya sama sekali. Chia Su pun terlihat memuji dirinya. Chang Fei merasa gimana gitu menaruh ucapan Chia Su. Mereka pun meminta Sang Ce untuk tidak mendengarkan omongan Chia Su. Karena dia bukan orang baik. Sang Ce pun setuju. Chia Su kesel mereka mengadu domba. Sang Ce terlihat malu-malu karena dia bisa bertemu dengan Chia Su lagi. Mereka pun tiba di tempat makan. Tapi saat Sang Ce mau turun bersama abangnya, abangnya malah minta dia keluar dulu. Sang Ce pun memohon-mohon. Abangnya tetap ngotot suruh Sang Ce turun bersama Chia Su dan lain-lain. Sang Ce pun kesel banget abangnya ini tidak peka deh. Ketika dia turun, dia poca dan menahan perutnya. Dia pun mau izin ke toilet. Chia Su melihat Sang Ce datang bulan dan tembus. Dia pun mengikuti Sang Ce dari belakangnya. Dia meminta Sang Ce untuk masuk dulu. Dia akan membelikan pembalut untuknya. Sang Ce masuk dan melihat kalau ada bercak di celananya. Dia pun tidak bisa berkata apa-apa. Karena dia sangat malu. Chia Su pun menghubungi Sang Yen. Dia meminta Sang Yen untuk turun menemani dirinya membeli pembalut. Dia tidak mau malu sendirian. Akhirnya mereka berdua pun harus membeli pembalut. Keduanya pun terlihat bingung mau beli yang mana. Tapi mereka berhasil memilihkan pembalut. Chia Su juga tidak lupa untuk membelikan Sang Ce rok yang baru. Seorang wanita masuk ke toilet dan memberikan barang yang dititipkan keduanya. Sang Ce semakin malu dan sedih karena dia yakin Chia Su pasti melihatnya. Ketika dia keluar, dia hanya melihat abangnya yang sedang menunggunya. Dia tidak mau ke tempat makan karena malu. Tapi abangnya menarik dia untuk segera pergi makan. Mereka pun sudah tiba di tempat makan. Sang Yen berkata kalau Sang Ce kelamaan main mesin capit. Makanya mereka terlambat. Chia Su sangatlah peka. Dia mengambilkan Sang Ce air hangat. Sang Yen pun memarahi adiknya juga karena pesan makanan yang bisa buat dia alergi. Chia Su pun sangat perhatian. Dia sengaja memisahkan daging sapi itu supaya tak termakan oleh Sang Ce. Hal ini pasti buat Sang Ce begitu berbunga-bunga. Setelah Chia Su selesai memisahkan daging itu, Sang Ce pun sudah bisa menyantap makanan itu. Mereka pun telah selesai makan. Sang Yen meminta Sang Ce menunggu bersama teman-temannya. Jiang Fei membawa Sang Ce pergi main capit boneka. Sang Ce pun mencobanya. Chia Su menghampirinya dan mau membantunya. Chia Su mendapatkan sebuah boneka yang Sang Ce mau. Sang Ce pun senang karena dia kembali mendapatkan sesuatu dari Chia Su. Sedikit flashback lagi ya. Dulu saat Chia Su selesai membantu Sang Ce, dia mau memberikan beberapa ceramahan pada Sang Ce. Tapi Sang Ce malah terlihat membohonginya. Chia Su tidak terima dan mau bertanya pada abangnya. Sang Ce pun berusaha menahannya. Tidak lama, Sang Ce meminta Chia Su untuk segera pulang. Dengan berbagai alasan, dia mendorong Chia Su untuk pulang. Chia Su pun tidak mau. Dia pun menarik Sang Ce dan berkata akan mengantar Sang Ce pulang. Sang Ce semakin khawatir masalah ini akan bocor ke orang tuanya. Chia Su pun berjanji dia tidak akan memberitahukan hal ini pada keluarganya. Sang Ce pun jadi tenang. Dia berharap ketika dia terkena masalah ini lagi, Chia Su dapat membantunya. Chia Su tidak mau Sang Ce mengulangi kesalahan yang sama lagi. Sang Ce pun berjanji dia tidak akan seperti ini lagi. Chia Su pun telah selesai mengantar Sang Ce pulang. Dia pun berjalan pergi. Scene selanjutnya terlihat sahabat Sang Ce menarik dia untuk keperayaan ulang tahun Fuzeng. Sang Ce benar-benar malas banget. Tapi sahabatnya terus menariknya. Dia tiba di sebuah kafe dan bertemu Chia Su. Sahabat Sang Ce kaget melihat teman abangnya Sang Ce yang begitu tampan. Mereka pun duduk dan memilih cemilan yang mau mereka pesan. Ketika Sang Ce pergi memesan, Chia Su tidak mau menerima uang Sang Ce. Dia malah menyindir Sang Ce yang terus diam-diam melihat dirinya. Sang Ce pun jadi malu dan tak mau mengaku. Karena tidak mau menerima uang Sang Ce, Sang Ce pun duduk. Dia masih terus diam-diam memperhatikan Chia Su. Sang Ce kaget Chia Su masih begitu perhatian dengan dirinya. Sang Ce disini mendengar pembicaraan Chia Su dan bosnya. Di mana Chia Su meminta gajinya dibayar lebih dahulu. Sang Ce pun menarik kesimpulan sepertinya Chia Su sedang membutuhkan uang. Fuzeng pun datang. Dia menyapa Chia Su karena dia tahu Chia Su adalah kakak Sang Ce. Mereka pun segera menarik Sang Ce pergi. Chia Su memberikan sedikit pesan. Saat mereka berjalan pergi, Sang Ce berlari kembali. Dia ingin kembali membayar Chia Su. Karena dia merasa Chia Su sedang membutuhkan uang. Jadi dia tidak mau menyusahkan Chia Su. Chia Su berkata dia masih mampu mentraktir Sang Ce makan makanan manis. Sang Ce pun diam-diam menyimpan uang itu di atas meja dan berlari pergi. Sang Ce dan teman-temannya merayakan ulang tahun Fuzeng. Fuzeng tiba-tiba mau mengatakan sesuatu. Sang Ce malah memotong pembicaraan dan berkata dia mau pulang. Karena dia merasa acara sudah selesai. Fuzeng pun mengejar Sang Ce. Sahabat Sang Ce pun sedih. Sang Ce dan Fuzeng meninggalkan mereka. Maklumlah ya, sahabat Sang Ce ini menyukai Fuzeng. Fuzeng terus mengikuti Sang Ce. Dia berkata mau mengantar Sang Ce pulang. Sang Ce tidak mau Fuzeng terus mengikutinya. Chia Su pun melihat keduanya berjalan keluar. Fuzeng rasa harusnya Sang Ce paham maksud dirinya selama ini. Sang Ce pun tidak mengerti. Fuzeng selama ini berusaha belajar giat supaya bisa satu sekolah dengan Sang Ce. Eh, Sang Ce malah meminta Fuzeng belajar lebih giat lagi. Akhirnya, Fuzeng memeranikan diri untuk menyatakan cintanya. Tapi Sang Ce menolaknya dengan tegas. Dan meminta Fuzeng untuk tidak memikirkan soal pacaran. Fuzeng pun mulai mau nangis lagi deh. Chia Su pun muncul. Fuzeng menyapa dan langsung pamit pergi. Chia Su melarang Sang Ce pacaran dini. Sang Ce berkata, dia dari tadi sudah menolak Fuzeng dan meminta mereka fokus belajar saja. Chia Su juga meminta Sang Ce untuk tidak menolak Fuzeng dengan kasar. Harusnya kamu berterima kasih dulu, baru menolaknya dengan halus. Sang Ce merasa dia sudah menolak dengan halus. Kalau soal dia menangis, Fuzeng memang dari dulu sangat cengeng. Bahkan saat mereka berkelahi, Fuzeng juga suka menangis. Chia Su pun meminta Sang Ce mengulurkan tangannya. Dia mengembalikan uang Sang Ce. Sang Ce merasa dia harus membantu Chia Su. Karena dia tahu Chia Su begitu membutuhkan uang, sampai harus bekerja di banyak tempat. Tapi ketika melihat ekspresi Chia Su, Sang Ce pun meminta maaf. Chia Su berusaha membuat Sang Ce tidak terlalu memikirkan soal dirinya yang sedang bekerja mencari uang. Dia pun berkata, kalau suatu saat aku miskin dan membutuhkan uang, dia akan meminjamnya dari Sang Ce. Sang Ce pun menurut dan menerima kembali uang yang sudah dia bayar. Chia Su pun meminta Sang Ce untuk pulang, karena dirinya harus kembali bekerja. Selanjutnya, saat di sekolah, sahabat Sang Ce terlihat tidak memperdulikan dirinya. Bahkan dia berusaha mengajaknya berbicara juga tidak jawab. Sang Ce bingung akan perubahan temannya ini. Sang Ce juga dibuat bingung dengan gurunya yang meminta dia ikut lomba-lomba tinggi. Dia awalnya menolak dengan berbagai alasan. Tapi gurunya ngotot minta Sang Ce yang mewakili kelas. Dia pun tidak bisa melawan. Hari H kompetisi olahraga antarkelas dimulai, di mana Sang Ce masih dicuekin habis-habisan oleh sahabatnya. Pujung yang telah ditolak Sang Ce, terlihat malu-malu memberikan semangat untuk Sang Ce. Sang Ce pun melakukan registrasi ulang. Tapi dia melihat sosok Sang Yen. Seperti biasa, Sang Yen suka rese dengan dirinya, apalagi Sang Yen mengejek dirinya yang pendek. Dan kebetulan sekali, tinggi badan dia sangat sesuai dengan nomor punggungnya. Hal ini menjadi bahan ejekan kakaknya. Sang Ce dibuat kaget, rupanya di sana ada Chia Shu. Sang Ce pun melakukan pemanasan. Chia Shu menghampirinya dan memberikan dia topi. Tapi Sang Yen terlihat memotret mereka. Sang Ce protes kenapa abangnya asal jepret. Harusnya tunggu dia berpose cantik dulu. Abangnya bilang ibu mereka lah yang meminta. Abangnya terus beradu mulut dan mengganggu Sang Ce. Chia Shu pun membelas Sang Ce. Karena hal itu, Sang Ce pun menyembongkan diri kalau Chia Shu adalah kakak kandungnya. Lompat tinggi pun dimulai. Sang Ce pun bersiap melakukan lompat tinggi. Dia berusaha untuk memulainya, tapi dia ragu-ragu. Dia pun mencoba yang kedua kalinya. Masih tak berhasil. Guru-gurunya sampai men-supportnya dari belakang. Ketika dia bersiap melakukan yang ketiga kalinya, dia pun melompat. Dan jeng-jeng-jeng, dia terjatuh. Karena hal ini, semua langsung panik. Sang Yen pun dengan cepat mau mengangkatnya. Tapi sepertinya kaki Sang Ce pun terkilir. Sang Yen dengan cepat mau menggendongnya. Tiba-tiba, guru menyadari bukankah abangmu yang ini. Sang Ce dengan cepat berkata kalau yang menggendongnya adalah ayah kandungnya. Ciasu pun meluruskan saja ucapan Sang Ce. Kalau tidak, bisa berabe. Sang Yen aneh dengan ucapan Sang Ce. Keduanya malah berdebat. Sang Ce pun menangis. Ciasu pun meminta Sang Ce dia yang gendong saja. Sang Yen menyerahkan Sang Ce pada Ciasu. Ciasu membawanya dan mengobati luka Sang Ce. Sang Ce merasa Ciasu lebih cocok jadi abangnya. Lebih perhatian. Tidak seperti Sang Yen yang tukang marah. Tapi Ciasu justru merasa abangnya begitu sayang dan peduli padanya. Diajak khawatir sekali ketika melihat Sang Ce terjatuh. Ciasu pun memberikan beberapa cara mahan tipis supaya Sang Ce tidak memandang jelek abangnya. Sang Yen pun datang. Dia memberikan keduanya minuman. Sang Ce masih ngambek dengan abangnya. Abangnya pun membukakan dia minuman dan meminta dia untuk minum. Sang Yen ingin menggendongnya dan membawa dia ke rumah sakit. Sang Ce tidak mau naik. Sang Yen berkata, abang kandungmu ada kelas. Dan hanya ayah kandungmu saja yang bisa membawamu ke rumah sakit sekarang. Dia juga mengeluh akan mengantar jemput adiknya ini. Tapi Ciasu berkata dia akan antar jemput Sang Ce jika Sang Yen tidak bisa. Akhirnya Sang Ce pun mau naik dan menurun. Tapi Sang Ce melihat Ciasu membantu orang lain. Dia pun sedikit sedih. Rupanya Ciasu baik ke semuanya. Dan dia bukanlah orang yang istimewa bagi Ciasu. Selanjutnya Sang Yen berkata jika Ciasu akan sedikit telat. Jadi dia meminta Sang Ce untuk tunggu sejenak. Sahabat Sang Ce pun mengampirinya. Tiba-tiba dia meminta Sang Ce menemani dia membeli barang. Di sini terlihat Ciasu pergi menjemput Sang Ce. Tapi sahabat berkata kalau semua murid sudah pulang. Dan tidak ada yang tertinggal lagi. Sang Ce dan sahabatnya pergi ke sebuah tempat. Tapi Sang Ce makin aneh. Kemana sahabatnya ini ingin membawanya. Dia pun bertanya soal uang yang dibawa Sang Ce. Rupanya dia berkata dia mau ke sebuah warnet. Sang Ce meminta sahabatnya untuk tidak ke sana. Karena guru berkata itu tempat yang buruk. Dia meminta sahabatnya untuk ke tempat lain saja. Sahabatnya tetap ngotot mau ke sana. Nah, rupanya dia pergi menemui sekumpulan siswa yang suka malak duit orang. Dan Sang Ce pun ikut terlibat dengan orang-orang ini. Sahabatnya berkata kalau Sang Ce ada bawa uang. Mereka pun merebut dompet dan memeriksa tas Sang Ce. Mereka merebut uang Sang Ce. Mereka pun mengancam dan meminta keduanya untuk datang lagi besok dengan membawa uang yang banyak. Sang Ce juga jadi terseret. Sang Ce tidak banyak omong. Dia hanya bertanya. Kau mengenal mereka? Setelah itu dia mengambil barang-barangnya dan mau pergi. Sahabatnya meminta maaf dan meminta Sang Ce untuk menuruti permintaan mereka besok. Sang Ce kesal. Dia merasa beberapa hari ini dia diabaikan. Tapi tiba-tiba sahabatnya mau berbicara dengannya. Dan dia jadi terseret masalah mereka. Dan meminta sahabatnya menceritakan hal ini pada orang tuanya. Jangan mengikuti omongan pemalak itu. Mereka hanya akan mengancammu. Sang Ce pun jalan pergi dengan kakinya yang pincang. Cia Su pun masih sibuk mencari keberadaan Sang Ce. Dia mendapatkan info di mana Sang Ce pergi. Dia dengan cepat berlari dan dia pun bertemu. Dia khawatir Sang Ce pergi tanpa memberikan kabar padanya. Tapi dia melihat Sang Ce mau menangis. Sang Ce pun hanya diam dan menangis. Cia Su pun dengan cepat memeluknya. Cia Su membawanya ke sebuah toko kecil untuk menenangkan dirinya. Cia Su melihat ada bekas luka di jari Sang Ce. Dia pun bertanya. Sang Ce menceritakan apa yang dia alami barusan. Cia Su kaget dan kesal dia tidak tiba tepat waktu. Dan kenapa Sang Ce tidak memberitahukan dirinya. Sang Ce berkata dia tidak mau mempersulit Cia Su. Karena abangnya sudah berpesan untuk tidak menyulitkan Cia Su. Karena Cia Su sangatlah sibuk. Dia semakin kesal ketika dia tahu teman Sang Ce lah yang membawanya ke sana. Sang Ce berusaha menjelaskan apa yang terjadi pada sahabatnya juga. Tapi bagi Cia Su itu tidak tepat. Harusnya dia melaporkan hal ini pada guru atau orang tuanya. Bukannya menyadik Sang Ce ke sana. Cia Su meminta Sang Ce jika terkena masalah ini lagi harus melaporkan ini pada orang tuanya. Karena apapun yang terjadi orang tua akan melindungimu sekuat tenaga mereka. Cia Su terlihat benar-benar kesal. Dia melihat kaki Sang Ce yang masih terluka. Dan tidak mungkin naik bos. Dia pun menyewa sebuah sepeda. Dia membawa Sang Ce pula. Sang Ce pun sudah bisa tersenyum lagi. Karena Cia Su membawa dia melewati pemandangan yang indah. Sang Ce bertanya soal Cia Su kelak. Dia mau tahu apakah kedepannya Cia Su akan kembali bekerja di Yi He. Cia Su belum memikirkannya. Dia juga merasa Nan Wei itu sangat menyenangkan. Mendengar jawaban Cia Su, Sang Ce makin senang deh. Mereka pun sampai di rumah. Cia Su menyerahkan uang pada Sang Ce. Dia menegaskan Sang Ce harus menceritakan apa yang dia alami ini pada orang tuanya. Sang Ce pun menurun. Dia masuk ke rumah. Dia terus memperhatikan uang yang diberikan Cia Su. Dia jadi senyum-senyum sendiri ketika mengingat begitu perhatiannya Cia Su pada dirinya. Dia pun menuliskan nama Cia Su di sebuah kertas. Kesokannya Sang Ce kaget karena Cia Su datang bersama Sang Yen dan teman-temannya. Sang Ce awalnya mau kabur, tapi ditahan oleh Sang Yen. Sang Yen pun meminta Sang Ce menunjukkan keberadaan para pemalak itu. Mereka sampai di tempatnya. Tapi mereka kaget rupanya orang yang memalaki Sang Ce adalah seorang wanita. Tapi mereka tidak mau mundur karena mereka tukang palak jadi harus diberantas. Sang Yen dan Cia Su menghampiri mereka. Mereka awalnya melawan. Sang Yen merebut rokok mereka dan menginjaknya. Sang Yen benar-benar buat perhitungan sama mereka yang telah mengganggu adiknya. Mereka juga berhasil merebut kembali dompet Sang Ce. Mereka masih ngotot tidak merasa bersalah. Akhirnya Cia Su pun memberikan peringatan keras pada mereka. Mereka pun menyadari kesalahan mereka. Sang Yen dan Cia Su kembali. Mereka memperlihatkan keberhasilan mereka pada Sang Ce. Sang Ce tentu saja senang. Tapi dia memarahi kakaknya yang memakan permendia. Dia menariknya dan berjalan pergi. Mereka merasa Sang Ce lebih cocok jadi adiknya Cia Su ketimbang jadi adiknya Sang Yen. Keesokannya sahabat Sang Ce memutuskan untuk pindah sekolah. Dia pun meletakkan sebuah kertas di meja Sang Ce. Dia sangat sedih harus berpisah seperti ini dengan sahabatnya sejak kecil. Sang Ce juga sedih. Tapi dia berusaha pura-pura tidak peduli. Dia membuka isi pesan sahabatnya. Yang ternyata meminta maaf pada dirinya. Selanjutnya di rumah Sang Ce sedang santai. Orang tuanya datang menghampirinya dan memperlihatkan nilai ujiannya. Ayahnya mempermasalahkan nilai fisikanya yang kecil. Sang Ce tidak peduli dengan nilai fisikanya. Yang penting nilai dia lulus. Dia begitu tidak menyukai pelajaran fisika. Ayahnya pun meminta Sang Ce untuk ikut kursus. Dia akan mencarikan Sang Ce guru privat. Dan ternyata guru dia adalah Sang Yen. Sang Yen rupanya sangat pintar ipah. Makanya ayah dia mempercayakan dia untuk mengajarkan adiknya. Tapi yang terjadi malah keduanya tidak bisa menjadi guru dan murid yang baik. Yang ada makin rusuh. Dimana Sang Ce tidak paham-paham ketika abangnya memberikan pelajaran. Sang Yen pun sudah tidak bisa sabar. Dia pun memukul adiknya. Keduanya saling aduk pukul. Sang Ce pun menangis. Akhirnya orang tua mereka menjadi penengah. Sang Ce meminta cari guru lain saja. Ayah dan ibunya pun setuju. Tapi Sang Ce mau pas les di ruangan abangnya saja. Abangnya menolak. Tapi Sang Ce tetap ngotot mau di kamar abangnya. Karena ayah dan ibunya juga setuju dengan ide Sang Ce. Abangnya pun kalah suara deh. Saat malam hari ibunya menghampiri Sang Ce. Dia berkata kalau sudah menemukan guru privat untuk Sang Ce. Sang Ce kesal. Kok cepat banget sih udah ketemu guru privatnya? Jadi dia pun berniat untuk kabur. Supaya gurunya tidak mampu mengurus dirinya. Eh dia malah ketiduran dan baru tersadar keesokan paginya. Dia pun melihat jam tangannya. Dia pun keluar kamar. Dia memanggil kakaknya. Dia membuat request makanan yang dia mau makan. Dia juga mengkritik soal guru privatnya yang tidak profesional. Dia pun meminta abangnya untuk berbicara pada orang tuanya. Supaya dia tidak perlu privat. Dia melakukan privat setelah tahun baru saja. Jika abangnya membantunya berbicara, dia akan memberikan angpau untuk abangnya. Tapi dia kaget ketika melihat abangnya turun dari atas. Terus yang sibuk di dapur itu adalah Chiasu. Dia kaget banget. Rupanya Chiasu adalah orang yang akan menjadi guru privatnya. Dia dari tadi sudah menunggu Sang Chiu untuk bangun. Chiasu pun ternyata membuatkan makanan sesuai request Sang Chiu. Chiasu berkata, kamu tidur terlalu pulas sampai abangmu memanggil berkali-kali tidak mendapatkan jawaban. Sang Chiu pun malu dan memakan makanan buatan Chiasu. Sang Chiu kembali ke kamar. Dia mengurungkan niatnya untuk bertingkah. Dan ide dia membuat gurunya tak betah. Karena orang yang dia suka akan menjadi gurunya. Dia dengan bersemangat turun dan mau segera melakukan kursus. Tapi abangnya dan Chiasu lagi sibuk main game. Chiasu pun berbicara sedikit. Sang Chiu langsung auto-nurut. Chiasu memberikan daftar riwayat hidupnya. Sang Chiu senang ketika dia bisa tahu dengan detail penulisan nama Chiasu. Dia juga terlihat diam-diam mau memotrek Chiasu. Cuma terus-terusan terhalang oleh Sang Yen. Dalam mana dia berhasil memotretnya. Sayangnya Chiasu menyadari kalau Sang Chiu mau memotretnya. Sang Chiu pun dengan cepat mencari alibi. Sang Yen pun bertanya. Sang Chiu bingung mau jawab apa. Akhirnya Sang Yen mengira kalau Sang Chiu mau melapor mereka pada ibunya. Sang Chiu pun berbohong. Dia berkata kalau teman dia meminta foto abangnya. Jadi dia memilih memotret Chiasu. Karena dia merasa Sang Yen sangat jelek. Dia pun segera kabur deh. Sang Chiu melihat kembali foto yang dia potret. Dia senyum-senyum sendiri. Chiasu pun masuk ke ruangan. Dia bertanya. Apakah kau masih memotretku? Kan kamu mau kirim foto abangmu yang tampan. Sang Chiu pun segera mengalihkan pembicaraan. Mereka pun memulai pembelajaran mereka. Sang Chiu terlihat sekali tidak menyukai fisika. Chiasu padahal dari dulu sudah meminta Sang Chiu fokus dan menyimak saat guru menjelaskan. Masa aku harus mengingatkanmu setiap hari? Mendengar jawaban Sang Chiu, Chiasu benar-benar speechless. Chiasu pun mengajarkan Sang Chiu dengan pelan-pelan. Dia memberikan beberapa pengertian dengan memberikan contoh yang mudah dipahami. Sang Chiu pun cukup menikmati dan senang dengan kursus ini. Sampai-sampai dia mau melakukan les setiap hari. Chiasu merasa dia sudah memberikan semua waktunya untuk Sang Chiu. Sang Chiu kepo. Mengapa Chiasu memilih kuliah di Nan Wu? Chiasu merasa dia bercita-cita mau bekerja di dunia game dan Nan Wu terkenal dengan bidang itu. Makanya dia memilih untuk kuliah di Nan Wu. Sang Chiu pun sudah tahu alasan Chiasu memilih stay di Nan Wu. Kesokannya, Sang Chiu begitu bersemangat untuk melanjutkan pembelajaran. Dia sudah bersiap-siap menunggu kedatangan Chiasu. Chiasu pun datang. Tapi Sang Chiu sadar kalau Chiasu terlihat kelelahan. Dia pun memberikan ide. Dia akan mengerjakan tugas. Dia meminta Chiasu untuk istirahat sejenak. Chiasu mengira Sang Chiu sengaja malas-malasan dan mau mengganti dia dari gurunya. Sang Chiu berkata tidak. Chiasu pun menyetujui ide Sang Chiu. Dia tidur sejenak. Sang Chiu menyelimuti Chiasu. Sang Chiu malah bukan belajar. Dia malah duduk di depan Chiasu dan melukis. Chiasu melihat hasil kerjaan Sang Chiu. Dia merasa dia gagal menjadi guru. Tapi Sang Chiu merasa Chiasu sudah mengajar dengan baik. Memang dia nyala yang tidak paham dan tidak tertarik sama sekali dengan fisika. Chiasu pun memikirkan sebuah ide. Dia meminta izin pada Sang Chiu untuk membawa Sang Chiu ke Museum Sains. Dia mau Sang Chiu meminta izin pada orang tua mereka. Sang Chiu sudah mewakili. Dia menyutu J.I.D. Chiasu. Mereka pun otw ke tempat Museum Sains itu. Sang Chiu tidak mau ikut mereka masuk. Dia pun membiarkan keduanya masuk dan menikmati pembelajaran mereka. Chiasu meminta Sang Chiu menikmati semua yang ada di sini. Karena semua permainan ada hubungannya sama Sains. Dia juga sambil menjelaskan teori-teorinya. Sang Chiu pun menikmati seluncuran itu. Chiasu juga menjelaskan efek tsunami yang ada di ruangan itu. Sang Chiu terlihat menikmati semua suasana ini sambil dia belajar. Sang Chiu dibuat kaget dengan sebuah pot yang bisa menghasilkan bentuk bayangan. Chiasu pun menjelaskan kembali teori itu. Sang Chiu sekarang sudah semakin paham dan mengerti teori-teori yang ada di fisika. Dia juga kepo soal cita-cita Chiasu. Dia merasa Chiasu suka main game. Bermain game adalah bagian dari pemberontakan dini. Tapi Chiasu menjabarkan pandangan yang berbeda. Di mana dia begitu menyukai dunia game dan dia akan menungkuni bidang itu. Dia merasa rileks dan happy ketika dia bermain game. Meskipun hanya sebentar. Maka dari itu dia memiliki mimpi untuk menciptakan gamenya sendiri. Mendengar mimpi Chiasu, Sang Chiu juga tidak mau kalah. Dia juga akan mulai memikirkan mimpi dan cita-citanya di masa depan. Keduanya pun menautkan jari dan berjanji. Sang Chiu terlihat duduk menunggu Chiasu sambil melukis. Chiasu merasa melukis juga hal yang positif. Di mana melukis memiliki daya imajinasi yang sangat tinggi. Sang Chiu tiba-tiba meminta Chiasu untuk tidak berpacaran. Chiasu bingung maksud Sang Chiu itu apa. Sang Chiu merasa Chiasu memiliki impian. Dia takut ketika Chiasu berpacaran akan menghambat mimpinya. Chiasu merasa dia sudah mau lulus kuliah. Mana mungkin berpacaran akan mempengaruhi pendidikanku. Dia meminta Sang Chiu untuk berkata seperti itu pada abangnya saja. Sang Chiu berkata dia sudah bilang pada abangnya. Tapi abangnya malah menjawabnya, Pergi kau bocah. Sang Chiu pun mulai menceritakan kisah temannya. Di mana saudaranya mempunyai pacar dan sikap pacarnya tidak baik pada temannya. Dia takut ketika Chiasu berpacaran, nanti Chiasu tidak akan bersikap baik lagi pada dirinya. Chiasu merasa hal itu tidak akan terjadi. Dia akan mencari pacar yang baik. Jadi dia akan bersikap baik padamu. Jadi orang yang baik padamu bertambah banyak lagi deh. Sang Chiu pun seumur bisa diam dan mengangguk. Dia meminta Chiasu untuk memperlihatkan pada dirinya. Jika suatu saat Chiasu sudah punya pacar, Chiasu pun setuju dan berjanji pada Sang Chiu. Mereka pun bersiap untuk kembali. Sang Chiu menemui abangnya. Tiba-tiba Chiasu mendapatkan panggilan. Dia meminta keduanya untuk duluan kembali. Karena dia masih ada sedikit pekerjaan. Saat mereka tiba di rumah, Sang Chiu kehilangan buku lukisnya. Dia memaksa abangnya untuk memeriksa kembali dalam mobil. Tapi abangnya berkata tidak ada buku lukis apapun di dalam mobil. Sang Chiu pun mulai mengingat. Rupanya dia meninggalkan buku itu di museum tadi. Dia pun mencoba menghubungi orang museum. Dan orang museum berkata kalau dia sudah menitipkan buku itu pada Chiasu. Sang Chiu mulai panik. Dia takut Chiasu melihat isi lukisan dia. Karena di dalam sana banyak sekali lukisan yang dia buat mengenai Chiasu. Keesokan paginya, Sang Yen memberikan buku itu. Dia berkata kalau Chiasu yang datang kembalikan. Sang Chiu pun semakin khawatir. Apakah Chiasu akan melihat atau tidak ya? Sing selanjutnya, Sang Yen meminta Chiasu untuk tidak datang mengajar dulu. Karena adiknya dimarah oleh orang tuanya. Berihal pacaran online. Jadi HP dan komputernya ikut disita. Chiasu pun kaget. Dia pun setuju akan datang mengajar lagi minggu depan. Waktu les pun tiba, Sang Chiu bingung dia harus ngapain dan gimana ya. Dia malu bertemu Chiasu perihal buku lukisan itu. Makanya dia berbohong soal pacaran online. Supaya tidak ketemu Chiasu selama seminggu. Tapi dia tidak bisa terus menghindari. Chiasu pun datang mengajar. Saat Chiasu dan Sang Yen masuk, Sang Chiu mulai akting sedih dan malu. Sang Yen meminta Chiasu untuk berbicara pada adiknya. Chiasu pun mendekat dan berbicara. Dia bertanya soal pacar online Sang Chiu. Sang Chiu pun pelan-pelan mengaku. Tapi Chiasu kaget. Rupanya pacar Sang Chiu itu lebih tua dari dirinya. Sang Chiu juga berbohong kalau pacar online dia itu tinggal di Yihe. Chiasu makin kesal. Karena menurut dia orang tua itu bisa-bisanya pacaran dengan anak kecil. Dia pun memberikan sedikit ceramahan. Dia merasa Sang Chiu belum dewasa. Jadi belum pantas untuk pacaran Dini. Chiasu mendengar jawaban Sang Chiu. Dia pun agak kesal. Dia pun bertanya, emang siapa yang pacaran? Sang Chiu pun menyindir Chiasu. Chiasu memperingatkan dengan tegas. Kalau pacar tua itu meminta Sang Chiu menemuinya di Yihe dan Sang Chiu melakukan hal itu, Sang Chiu akan merasakan akibatnya. Sang Chiu pun manut-manut. Mereka pun lanjut untuk belajar. Hari-hari Sang Chiu selalu bersemangat untuk melakukan kursus karena dia akan terus-terusan ketemu dengan Chiasu. Nilai Sang Chiu pun meningkat. Dia juga sudah mulai menguasai pelajaran fisika. Karena hal ini, Chiasu berkata kalau dia tidak akan mengajar Sang Chiu lagi. Ekspresi Sang Chiu langsung berubah agak sedih. Chiasu merasa kalau Sang Chiu tidak paham. Bisa tanya Sang Yen, gurunya, atau dirinya juga boleh. Sang Chiu berkata kalau ponselnya sedang disita. Chiasu pun minta Sang Chiu memohon pada Sang Yen untuk membujuk orang tua mereka. Pasti akan dikasih. Sang Chiu pun hanya bisa pasrah deh. Keduanya pun turun ke bawah. Orang tua mereka dan Sang Yen terlihat sedang beres-beres karena sudah mau tahun baru. Chiasu pun diundang untuk merayakan bersama-sama. Tapi Chiasu memilih untuk kembali ke kampus. Karena di sana juga ada bagi-bagi Ang Pau. Mendengar hal itu, Sang Chiu ke kamarnya mencari Ang Pau. Awalnya dia mau memberikan uang. Tapi dia urungkan. Dia pun membuat ucapan tahun baru dan menyelipkan cemilan kesukaannya dalam Ang Pau itu. Dia diam-diam turun ke bawah dan menurunkan Ang Pau itu dalam baju Chiasu. Setelahnya mereka pun merayakan malam tahun baru mereka dengan gembira. Tapi seperti biasa. Sang Chiu dan abangnya selalu aja ada hal yang didebatkan. Pembagian Ang Pau pun dimulai. Sang Yen merasa ketidakadilan ini terlalu jelas. Rupanya Sang Chiu sudah bisa menggunakan ponselnya kembali. Ayah dan ibunya pun mewawancarai dirinya. Dia pun berkata kalau dia tidak memiliki nomor ponsel pancar daringnya itu. Dia pun memberikan ponsel itu untuk diperiksa oleh ibunya. Tiba-tiba ponsel Sang Chiu berbunyi. Mereka kepo siapa yang mengirim pesan ya. Sang Chiu pun berkata kalau itu Chiasu yang mengirim pesan. Ibu dan ayahnya pun jadi tenang. Mereka pun berdian membawa Sang Chiu untuk jalan-jalan liburan tahun baru. Mereka juga berkata kalau abangnya akan memberikan dia komik menggunakan Ang Pau-nya. Auto jadi adik gemas deh si Sang Chiu. Di sisi lain Chiasu hanya menikmati malam tahun barunya dengan bermain game. Dia pun mendapatkan sebuah pangkilan. Di mana ayah dia harus segera ditangani. Karena sakitnya semakin parah. Chiasu pun dengan segera menuju kampung halamannya di Ihe. Scene selanjutnya yaitu terlihat Sang Chiu pulang ke rumah. Dia diminta berhenti oleh abangnya. Karena ada paket dia dari Chiasu. Dikarenakan dia berhasil memperoleh nilai tinggi. Sang Chiu aneh. Kok Chiasu tidak memberikan padanya secara langsung ya? Rupanya Chiasu tidak memberitahukan pada Sang Chiu kalau dia sudah kembali ke Ihe. Sang Chiu pun sedikit sedih. Sang Chiu tuh memang dari SMP sudah suka dengan Chiasu. Apalagi dia terus-terusan menghubungi Sang Yen dan bertanya kapan Sang Yen angka pulang. Dengan alih-alih mau ketemu Chiasu. Dia pun pura-pura menghubungi kakaknya dengan berkata kalau mau traktir dia dan temannya. Dari telpon itu dia mendengar Chiasu mau ikut abangnya pulang. Dia pun auto semangat. Dia pulang ke rumah dan duduk dengan anten di ruang tamu. Sambil menunggu kedatangan kakaknya dan Chiasu. Ketika dia mendengar suara mereka, dia pun pura-pura duduk makan buah. Tapi dia mendengar kalau Sang Yen hanya pulang sendirian. Dia pun kecewa deh. Sang Yen pun aneh, kenapa kamu panggil aku pulang? Mendengar jawaban Sang Chiu, Sang Yen pun kesal banget. Orang tua mereka pun pulang. Sang Chiu meminta abangnya untuk kerjasama. Abangnya pun hanya bisa pasrah dengan kebohongan yang diciptakan adanya ini. Udahlah kena bohong, masih sempat pulang si Sang Chiu sengaja isengkan abangnya. Karena terlalu kepo, Sang Chiu memberanikan diri bertanya soal Chiasu. Abangnya pun masih menjawab dengan sangat resek. Tapi Sang Chiu akhirnya tahu kalau kawan-kawan abangnya masih pada jomblo. Abangnya pun sosokan meninggikan diri. Mendengar ucapan abangnya Sang Chiu, dia pun jadi mau muntah. Selanjutnya Sang Chiu menerima paket lagi dari Chiasu, di mana isi paket itu adalah boneka anjing hitam. Boneka ini mengingatkan dirinya dengan anjing tetangga yang Sang Chiu anggap mirip abangnya itu. Sang Chiu pun menghubungi Chiasu. Dia meminta alamat Chiasu, karena dia mau kirim hadiah juga. Chiasu merasa tidak perlu, karena dia sudah senang mendengar dian baik Sang Chiu. Sang Chiu pun bertanya apakah kamu akan kembali saat kamu wisuda. Chiasu membenarkan hal itu. Keduanya pun berjanji akan bertemu saat mereka acara wisuda. Sang Chiu pun akan memberikan hadiah ini pada Chiasu sebagai hadiah wisuda. Di sini terlihat seorang mengetuk rumah Chiasu. Ada seorang wanita yang tiba-tiba datang, yaitu Chiang Yi. Dia ingin masuk ke rumah Chiasu, tapi Chiasu menolak. Dia pun ingin memberikan Chiasu uang. Chiasu juga menolak. Dia benar-benar mendapatkan penolakan secara lembut dari Chiasu. Dia tidak bisa memaksa dan pasrah harus pergi. Hari hawi sudah. Sang Chiu pun bisa kembali bertemu dengan Chiasu. Seperti biasa, Sang Chiu masih malu-malu meyong gitu deh. Tapi akhirnya Sang Chiu memberikan diri memberikan Chiasu bunga yang dia bawa. Acara pun akan segera dimulai. Chiasu membawa Sang Chiu pergi. Chiasu berfoto bersama dosen dan beberapa temannya. Dia pun mengucapkan perpisahan dengan beberapa teman sekelasnya. Karena mereka masing-masing akan segera pulukam dan bekerja. Sang Chiu mendengar pembicaraan mereka. Sang Chiu bertanya soal rencana yang mereka bicarakan itu. Chiasu menjelaskan. Begitulah kehidupan setelah kuliah. Orang-orang akan sibuk dengan urusan masing-masing. Bahkan mereka bisa saling melupakan meskipun mereka dulu sekelas. Sang Chiu pun khawatir kalau dia akan dilupakan oleh Chiasu. Chiasu berkata, mana mungkin? Kamu kan adikku. Adikku yang diam-diam memasukkan angpau dan datang memberi hubungan. Jadi aku akan sesekali pulang untuk menemui dirimu. Sang Chiu tentu saja senang mendengar ucapan Chiasu. Chiasu pun meminta mereka memotret dirinya dan Sang Chiu. Keduanya pun berpose deh. Malam perpisahan antara Chiasu dan kawan-kawan. Semua sudah terlihat sangat mabuk dan menikmati pesta ini. Chiasu memang tidak pandai minum. Hanya dia yang terlihat masih sangat sadar. Sebenarnya Chiasu tidak mau pulang ke Yihe. Tapi dia tidak bisa menghindar. Apalagi Jiang Yi terlihat terus-menerus menghantui kehidupannya. Banyak yang Chiasu khawatirkan. Dia benar-benar tidak menikmati pesta malam ini. Chiasu pun membawa Sang Yen pulang. Sang Yen benar-benar sudah mabuk parah. Orang tua Sang Chiu meminta Chiasu untuk menginap. Ibunya meminta Sang Chiu menyiapkan handuk dan sikat gigi untuk Chiasu. Sang Chiu pun masih sempat iseng sama abangnya. Setelah itu dia naik dan mengambilkan Chiasu keperluan untuk menginap. Sang Chiu pun malu-malu ketika ingin memberikan dalaman untuk Chiasu. Dia pun berlari pergi. Chiasu duduk dan berpikir. Dia memikirkan saran dokter. Hal inilah yang membuat dirinya harus kembali bekerja di kampung halamannya yaitu di Yihe. Dia juga terus-terusan diganggu oleh Jiang Yi. Sang Chiu melihat Chiasu belum tidur. Dia pun menghampiri Chiasu. Dia aneh Chiasu belum tidur. Dia sampai mau mengusir abangnya dari sofa. Supaya Chiasu bisa tidur di sana. Karena Sang Chiu melihat Chiasu suka berbaring di sofa itu. Chiasu merasa hal itu tidak perlu. Sebentar lagi aku akan tidur kok. Sebaiknya kamu pergi tidur. Karena sudah larut. Sang Chiu menyadari ada yang tidak beres dengan Chiasu. Dia pun bertanya. Tapi Chiasu tidak mau jujur. Sang Chiu pun siap untuk menjadi pendengar. Supaya beban di hati Chiasu berkurang. Tetapi Sang Chiu tidak memaksa. Kalau tidak mau cerita juga tidak apa. Tidak lama Chiasu menceritakan sebuah rahasia. Di mana dia memiliki banyak kreditur. Sang Chiu pun kepo berat. Dia pun berjanji suatu saat jika dia sudah dewasa. Dia akan membantu Chiasu melunasi hutang-hutangnya. Chiasu kaget dengan kata-kata Sang Chiu. Dia merasa itu sebenarnya bukan hutang dirinya. Tapi dia terharu dengan niat Sang Chiu. Dia meminta juga suatu saat kamu sudah menghasilkan uang. Balikanlah dirimu gaun-gaun yang indah. Sang Chiu pun kembali ke kamarnya. Dia tidak bisa tidur. Dia akhirnya membuat catatan lagi. Ketika dia besar nanti dia akan membantu bayar hutang Chiasu. Chiasu pun bersiap untuk pergi. Dia pergi di saat semua sedang tidur. Sang Chiu melihat Chiasu berjalan pergi. Chiasu menyadari kalau Sang Chiu melihat dirinya. Dia pun mengirim pesan pada Sang Chiu. Dia pergi tanpa pamit karena harus segera mengejar pesawat pagi. Sang Chiu minta Chiasu untuk menepati janjinya. Selanjutnya, saat di sekolah Sang Chiu memiliki target baru. Dia ingin menaikkan peringkatnya. Dia mau berkuliah di Universitas Yeheu untuk mengejar Chiasu. Dia pun menulis impiannya di kertas notenya. Dia pun sering berbagi pesan dengan Chiasu. Dia mencatat targetnya. Dia juga semakin giat belajar. Langkah demi langkah dia capai. Supaya dia bisa semakin dekat dengan impiannya untuk bertemu Chiasu. Saat dia bermain dengan boneka pemberian Chiasu, dia mendengar percakapan sangin yang membicarakan jika Chiasu sudah mempunyai pacar. Hal ini membuat Sang Chiu sangat terkejut. Dia pun bertanya pada abangnya. Mendengar hal ini, dia pun sedih. Dia merasa Chiasu mengkali janji mereka. Dia awalnya mau kirim pesan dan bertanya. Tapi dia urungkan. Karena dia benar-benar kecewa. Dia ingin bertanya secara langsung. Akhirnya dia pergi ke Yeheu sendirian. Sang Yen pun mencarinya. Karena Sang Chiu tidak pergi ke tempat kursusnya, Sang Chiu berkata kalau dia pergi ke Yeheu. Sang Yen pun tahu kalau Sang Chiu pergi menemui pacar daringnya. Dia meminta Sang Chiu untuk tidak kemana-mana. Dia akan meminta Chiasu untuk menjemputnya. Jika kau berani pergi, aku akan membunuhmu. Ayah dan ibu Sang Chiu pun sangat khawatir. Tapi mereka masih berusaha berbicara santai supaya anaknya tidak berpikir yang aneh-aneh. Chiasu pun telah tiba. Sang Chiu terdiam ketika dia melihat Chiasu datang dengan seorang wanita. Dia pun yakin kalau Chiasu benar-benar sudah memiliki pacar. Chiasu memarahinya. Karena Sang Chiu tidak mendengar apa yang pernah dia ucapkan. Sang Chiu tidak menghiraukan omongan Chiasu. Dia terus menatap ke arah wanita itu. Dia merasa Chiasu benar-benar melupakan janji mereka. Chiasu pun berusaha berbicara dengan tenang dengan Sang Chiu. Sang Chiu berkata pacar darinya tidak menyukai dirinya. Karena dirinya masih kecil, Chiasu merasa pilihan orang itu sudah tepat. Dia meminta Sang Chiu pacaranlah ketika kamu sudah dewasa. Tapi Sang Chiu tahu jika dia sudah dewasa, orang itu pasti sudah menyukai wanita lain. Chiasu merasa suatu saat Sang Chiu akan menemukan pasangan yang baik. Sang Chiu benar-benar sedih dan menangis. Chiasu meminta Sang Chiu mencuci mukanya. Dia akan membawa Sang Chiu pergi makan. Sang Chiu tidak mau makan. Dia hanya mau segera pulang. Wanita yang bersama Chiasu memberikan tisu dan mau membawa dia makan. Tapi Sang Chiu dengan tegas menolak dan berkata dia bisa pergi sendiri dan tak mau merepotkan orang lain. Akhirnya mereka pun menuruti Sang Chiu. Chiasu meminta Sang Chiu pergi ke toilet untuk cuci muka. Sang Chiu pun benar-benar patah hati. Dia menangis sampai terseduh-seduh. Dia yakin wanita itu adalah pacar Chiasu. Sang Chiu pun tak kuat lagi menahan sakit hati ini. Dia pun menangis sepuasnya. Setelah selesai dia keluar menghampiri Chiasu, dia bertanya keberadaan kakak tadi. Tapi kakak tadi sudah pergi karena ada kerjaan. Chiasu merasa Sang Chiu agak cuek pada dirinya. Padahal mereka tidak bertemu beberapa bulan saja. Sikap Sang Chiu sudah berubah dan tidak mau berbicara kepadanya seperti biasa. Chiasu pun membelikan Sang Chiu makanan. Sang Chiu pun menyerahkan hadir yang selama ini tertunda yang dia ingin berikan. Chiasu pergi mengangkat telpon. Sang Chiu diam-diam memasukkan uang tiket ke dalam dompet Chiasu. Sang Chiu pun bersiap untuk naik pesawat. Sebelum naik, Chiasu masih sempat memberikan beberapa ceramahan tipis. Sang Chiu juga mengembalikan boneka yang pernah dikasih Chiasu dari mesin capit. Chiasu pun menerimanya. Chiasu masih tersenyum dan berusaha menghibur Sang Chiu. Sang Chiu sudah tiba di Nanu. Dia terlihat lemah lesu. Semua campur aduk. Sang Chiu pun sudah menunggunya. Tapi tiba-tiba Sang Chiu menangis. Dia pun memeluk Sang Chiu. Sang Chiu bingung harus bagaimana menghibur adik tercintanya ini. Dia sampai mau memberikan semua yang disukai Sang Chiu. Tapi Sang Chiu menangis semakin kencang. Dia hanya bisa memeluk dan menenangkan adiknya. Ketika sampai di rumah, orang-orang rumah berusaha bersikap tidak terjadi apapun. Sang Chiu pun naik ke atas dan masuk ke kamarnya. Ketika Sang Chiu masuk kamar, Sang Yen membahas kalau dia sudah memarahi adiknya sepanjang jalan. Menurut info Chiasu, Sang Chiu mengalami cinta tak terbalas. Dia juga sudah menangis seharian. Jadi dia meminta ayah dan ibunya untuk tidak memarahi dirinya. Mereka pun setuju untuk tidak membahasnya lagi. Dan anggap saja dia pulang sekolah seperti biasa. Di sisi lain, Sang Chiu yang benar-benar patah hati, mengumpulkan semua hadiah dan kenangan yang berhubungan dengan Chiasu. Dia menyimpannya. Dia merobek juga hal yang dia kejat. Dia membuka kertas notenya dan mencoret isi dari not yang sudah dia tulis itu. Dia pun kembali menangis lagi. Dua tahun pun berlalu. Sang Chiu masih mengejar mimpinya untuk berkuliah di Universitas Yihel. Dan dia pun berhasil. Dia sekarang sudah menjalani hidup yang bahagia. Dia memiliki teman sekamar yang super gemoy dan loyal. Salah satunya si cantik Ning Wei. Dan si tomboy Yuxin. Dan selanjutnya si pemalu Wang Rolan. Mereka benar-benar sekumpulan sahabat yang cucuk. Mew banget deh. Di sini juga diperkenalkan salah satu pria yang bernama Jiang Ming. Jiang Ming ini tertarik dengan Sang Chiu. Ning Wei yang super friendly ini mengajak Jiang Ming dan temannya untuk hadir di pesta ulang tahunnya. Sin selanjutnya mereka pun ke tempat janjian. Di mana Ning Wei akan merayakan ultahnya. Jiang Ming dan kawan-kawan pun sedang muncul. Mereka menuju ke ruangan karaoke. Kebetulan Chia Su juga berada di sana. Tapi mereka saling tidak melihat satu sama lain. Sang Chiu dan teman-temannya bersenang-senang dan bernyanyi bersama. Sedangkan di sisi lain Chia Su datang bersama rekan-rekan kerjanya. Dia diperkenalkan dengan seorang wanita. Yang mau dijodohkan gitu deh dengan dirinya. Tapi Chia Su bersikap biasa saja dan tidak menunjukkan ketertarikannya. Jiang Ming mulai mendekati Sang Chiu. Sang Chiu menjawab seadanya saja karena dia fokus menikmati ultah temannya. Tidak lama Sang Chiu izin keluar sebentar untuk menghirup udara segar. Tapi saat dia keluar, dia menjatuhkan rokok dan kebetulan dia bertemu dengan Chia Su. Chia Su pun melihat rokok itu. Sang Chiu menjelaskan kalau itu bukan punya dia. Chia Su tidak percaya. Apalagi ditubuh Sang Chiu bahwa alkohol. Chia Su bertanya, Kenapa kamu tidak menyiapaku? Terus selama ini kamu tidak pernah mencariku. Sang Chiu pun beralasan kalau dia sibuk kuliah. Tapi dia mengubah lagi jawabannya kalau dia sibuk kerja paru-waktu. Mendengar jawaban Sang Chiu, Chia Su pun mengungkit masa lalu mereka. Dia merasa Sang Chiu itu lupa budi. Chia Su pun aneh. Apakah aku pernah bersikap buruk kepadamu? Sehingga kamu seperti ini padaku. Sang Chiu pun berusaha menjelaskan. Sang Chiu merasa Chia Su selalu menganggapnya masih kecil. Sang Chiu pun protes karena Chia Su terus memanggilnya anak kecil. Mau si dewasa apapun, Chia Su masih menganggap Sang Chiu sebagai anak kecil. Sang Chiu pun malas berdebat. Dia pun meluruskan saja omongan Chia Su dan membalasnya dengan sarkas. Dia juga mempermasalahkan soal Sang Chiu yang tidak pernah membalas pesannya. Sang Chiu beralasan lagi deh kalau dia sibuk kuliah. Chia Su merasa Sang Chiu tidak perlu mengisolasikan diri seperti itu. Chia Su pun menawarkan diri untuk antar Sang Chiu pulang. Sang Chiu menolaknya dan ingin pulang bersama teman-temannya saja. Dia pun pamit pergi. Ketika Sang Chiu balik ke ruangan, mereka pun kembali pesta dan melakukan tiub lilin. Sang Chiu merasa sudah malam. Dia takut ibunya menelpon. Dia pun harus pulang duluan deh. Ketika dia jalan keluar, dia memikirkan omongan Chia Su. Dia kesel dan bergumam. Hal ini terdengar oleh Chia Su. Lupanya Chia Su menunggu dia di depan. Karena melihat Sang Chiu tidak bersama temannya, dia pun meminta Sang Chiu ikut dengannya. Dalam perjalanan, keduanya terlihat sangat canggung. Sang Chiu pun kedinginan. Chia Su yang peka mematikan AC-nya. Sang Chiu berusaha membuat suasana jadi biasa saja. Dia pun mencoba membahas beberapa topik. Chia Su penasaran. Berapa banyak yang kamu minum? Dan sama siapa saja? Dia pun memberikan nasihat. Mengapa? Chia Su masih memanggil Sang Chiu sebagai anak kecil. Sang Chiu tidak suka. Karena dia merasa kini dia sudah dewasa. Dia pun protes. Chia Su merasa kalau kau gelap sudah menikah, orang tuamu juga tetap akan menganggap dirimu sebagai anak kecil kok. Jadi, kamu ingin mengucapi saya? Chia Su pun berjanji tidak akan memanggil Sang Chiu sebagai anak kecil lagi. Sang Chiu bertanya soal kerjaan Chia Su. Chia Su menjelaskan kerjaannya. Tidak lama, Chia Su teringat soal masa lalu Sang Chiu yang mengejar pacar darinya di Yihe. Apakah kamu kuliah di sini karena dirinya? Sang Chiu menjawab bukan. Dia merasa Universitas Yihe itu bagus dan kebetulan nilai dia juga cukup. Makanya dia memilih untuk kuliah di Yihe. Lagian, aku sudah lama tidak berhubungan dengan teman daringku itu. Chia Su awalnya mengira Sang Yen marah sama Sang Chiu karena pilih kuliah di Yihe karena pria itu. Sang Chiu pun menjelaskan kalau abangnya marah itu gara-gara dia tidak memberitahukan kalau Sang Chiu mau kuliah di Yihe. Sedangkan ayah dan ibunya tahu. Ayah dan ibunya juga mendukung. Intinya, Sang Chiu lupa kasih tahu abangnya gitu deh. Karena kesal, abangnya pun selalu mengajak dia bertengkar. Jadi, dia pun ladenin deh. Chia Su pun antar Sang Chiu sampai ke depan asrama. Di perjalanan, dia minta maaf soal dia mengatakan Sang Chiu tidak memiliki simpati sama sekali. Tapi soal perkataan Sang Chiu yang bilang dirinya sebagai orang tua, bagian itu bagi dia terlalu kasar. Sang Chiu pun minta maaf. Dia minta Sang Chiu menghubunginya jika mau keluar makan bersama. Chia Su berkata, saat dia tahu Sang Chiu memutuskan kuliah di Yihe, dia sangat senang. Karena selama ini dia selalu merasa sendiri. Makanya dia senang karena ada kerabat lagi di Yihe. Dia pun memberikan Sang Chiu madu untuk diminum. Saat Sang Chiu sampai, dia memperhatikan Chia Su yang berjalan pergi. Dia pun masuk ke asramanya. Dia jadi terus mengingat kata-kata Chia Su. Dia aneh kenapa Chia Su bisa merasa sendirian ya. Padahal kan dia asli orang Yihe. Dan bacanya juga di mana sih? Dia membaca pesan dari Chia Su. Yang meminta dirinya untuk kelak tidak pulang larut sendirian. Kesokan paginya, teman-temannya membahas soal pesta dan anak olahraga yang bareng mereka semalam. Mereka sadar kalau Jiang Ming sepertinya menyukai Sang Chiu. Sang Chiu pun membuka pesan dari Jiang Ming yang mau antar dia pulang. Jika Sang Chiu butuh teman pulang larut, Sang Chiu pun kembali membuka pesan Chia Su. Karena isi pesan mereka sangat mirip, Ning Wei pun kepo. Sang Chiu dengan cepat mengalihkan. Tapi Ning Wei memaksa Sang Chiu bercerita. Sang Chiu pun berkata ini cerita temannya. Di mana dulu temannya suka sama teman abangnya. Tapi setelah dia tahu teman abangnya sudah punya pacar, dia pun memilih menyerah. Tapi mereka kini bertemu kembali. Jadi dia bingung harus bagaimana. Mereka pun bertanya, emang teman abangmu sudah punya pacar? Jawaban Sang Chiu sangat tak jelas. Mereka pun bertanya juga kerjaan pria itu apa. Rupanya game yang dibuat Chiu adalah game yang cukup mempunyai sekarang. Terus-terus umurnya berapa? Dan sejak kapan temanmu menyukainya? Tampaknya seperti apa? Sang Chiu pun mendeskripsikan dengan singkat. Mendengar deskripsi yang dijabarkan Sang Chiu, mereka yakin kalau orang tersebut pasti sudah punya pacar. Sang Chiu pun kesel dan kecewa dengan pemikiran sohib-sohibnya ini. Sang Chiu pun mendapatkan pesan, dia mengkururkan keningnya. Kira-kira pesan dari siapa ya? Rupanya pesan itu dari Sang Yen. Sang Yen meminta Sang Chiu mentraktir Chia Chiu makan dan lain-lain. Karena selama ini Chia Chiu sangat peduli pada Sang Chiu. Bahkan dari jauh masih bertanya soal nilai Sang Chiu dan lain-lain. Dia yang sedang kesulitan uang aja masih berusaha memberikan hadiah jika Sang Chiu memperoleh nilai yang tinggi. Chia Chiu selama ini diam-diam terus peduli kepada Sang Chiu. Mendengar ucapan abangnya, dia jadi merasa kalau dia selama ini jahat karena tidak memperdulikan Chia Chiu sama sekali. Di sisi lain, Chia Chiu sibuk bekerja. Sesuai ucapan Chia Chiu, dia bekerja menjadi seorang pembuat game. Dia pun memperlihatkan keatasannya tentang ide game yang sudah dia rancang. Chia Chiu benar-benar berhasil menggampai mimpinya menjadi pembuat game handal. Sang Chiu pun memberanikan diri mengirim pesan pada Chia Chiu. Dia ingin mengajak Chia Chiu keluar makan. Dia pun bertanya kapan Chia Chiu sempat dan lain-lain. Chia Chiu menerima pesan dari Sang Chiu. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan isi cat Sang Chiu. Dia pun membalas pesan Sang Chiu. Tapi Sang Chiu kembali membalasnya dengan menggunakan kata Anda. Chia Chiu pun menelponnya. Chia Chiu memberitahukan kapan dia bisa pergi makan dengan Sang Chiu. Sang Chiu pun kembali menggunakan bahasa formal. Chia Chiu berkata dia mau membawa ponsel Sang Chiu untuk diperbaiki. Sang Chiu bingung dengan maksud Chia Chiu. Chia Chiu pun kembali memberikan ejekan kepada Sang Chiu. Sang Chiu yang bingung harus menjawab apa. Dia pun membawa ayahnya. Chia Chiu malas mendengar ocahan Sang Chiu. Dia pun menutup teleponnya. Tapi Sang Chiu menahannya dan berkata kalau dia selama ini bukannya mau mengabaikan Chia Chiu. Tapi dia terlalu fokus belajar dan sekolah. Maka dari itu dia tidak membawa ponselnya. Chia Chiu pun mengerti. Sin selanjutnya terlihat Jiang Ming menghampiri mereka. Mereka juga dikejutkan dengan Ning Wei yang kini sudah berpacaran. Apalagi mereka muncul dengan menggunakan baju kapel. Jiang Ming dengan terang-terangan mengajak Sang Chiu pergi nonton. Ning Wei pun sedikit mengejek. Akhirnya Jiang Ming meminta semuanya untuk pergi bersama-sama. Tapi Sang Chiu merasa waktunya bentrok dengan dirinya yang ada janji bersama Chia Chiu. Teman-temannya tetap membujuk Sang Chiu untuk ikut. Alhasil Sang Chiu merasa boleh juga deh. Kalau dia canggung saat makan dengan Chia Chiu, dia ada alasan buat kabur. Di sisi lain, Chia Chiu menerima paket. Paket itu rupanya dari Jiang Ying. Hal ini membuat Chia Chiu tidak nyaman. Dia sama sekali tidak pernah mau menggunakan apapun yang diberikan Jiang Ying. Dia pun mengirim pesan dan meminta mereka untuk tidak berhubungan lagi. Jiang Ying melihat pesan itu, dia tidak terima. Dia pun terus mengusik dan meminta untuk bertemu. Chia Chiu benar-benar mengabaikannya. Chia Chiu pergi ke ruang rapat. Tapi dia terlihat kurang sehat. Dan sepertinya menahan kesakitan di bagian perutnya. Tapi dia tetap berusaha profesional dan menyelesaikan rapatnya. Sedangkan di sisi lain, Sang Chiu telah tiba di tempat janjian. Dia pun menghubungi Chia Chiu. Chia Chiu berkata kalau dia sedang lembur. Padahal dia berbohong lho. Dia sedang menahan kesakitan. Sang Chiu mendengar suara Chia Chiu yang aneh. Dia pun khawatir. Chia Chiu meminta Sang Chiu untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Sang Chiu tidak bisa tinggal diam. Dia pun minta alamat Chia Chiu. Dia ingin dengan segera menghampiri Chia Chiu. Dia memapas Chia Chiu. Dia ingin membawa Chia Chiu ke rumah sakit. Sang Chiu berusaha memanggil taksi. Tapi tidak ada yang berhenti. Dia pun mau memanggil taksi online. Saat dia ingin menekan alamatnya, dia mundur-mundur dan tidak sengaja dipeluk dan dicium oleh Chia Chiu. Keduanya auto canggung. Taksi pun sudah datang. Sang Chiu dengan cepat meminta Chia Chiu untuk masuk. Dia pun meminta supir membawa mereka ke rumah sakit. Ketika tiba di rumah sakit, Chia Chiu didiagnosis sakit usus buntu akun. Dan harus segera dioperasi. Chia Chiu langsung menyetujui saran dokter. Chia Chiu sudah bersiap untuk dibawa ke ruangan operasi. Sang Chiu sangat khawatir. Dia pun akan menunggu Chia Chiu. Tapi Chia Chiu malah terus-terusan meminta dia untuk pulang. Sang Chiu tidak mau dengar dan tetap menunggu. Dia mencari beberapa informasi di internet. Tidak lama, dia menerima panggilan dari ibunya. Dia pun menceritakan kalau dia sedang menemani Chia Chiu di rumah sakit karena harus melakukan operasi usus buntu. Mama Sang Chiu merasa khasnya dengan Chia Chiu karena Chia Chiu tidak memiliki kerabat siapapun. Sang Chiu pun aneh. Mamanya pun menceritakan apa yang terjadi pada keluarga Chia Chiu di mana Chia Chiu harus hidup sebatanggara di saat umurnya masih sangat muda. Maka dari itu Sang Hyun begitu perhatian dan dekat dengan dirinya. Sang Chiu yang mendengar hal ini jadi ikutan sedih. Chia Chiu pun telah selesai melakukan operasi dan dibawa ke ruangan. Sang Chiu menyiapkan beberapa keperluan Chia Chiu. Tapi Chia Chiu terus-terusan meminta dia kembali ke asrama. Karena sudah malam, Sang Chiu masih tidak terima jika Chia Chiu menganggap dia sebagai anak kecil. Sang Chiu pun akhirnya menurut Dan akan datang berkunjung lagi besok. Tapi Chia Chiu meminta Sang Chiu datang lagi ketika tidak ada kelas saja. Dia tidak mau Sang Chiu repot bolak-balik mengurusnya. Saat Sang Chiu pergi, Chia Chiu jadi teringat sama kejadian tadi. Dia takut hal itu mengganggu Sang Chiu. Dia menerima panggilan dari Sang Hyun yang bertanya soal keadaannya. Keduanya memang suhaib sejati. Tapi Sang Hyun kesal karena dia dibuat penasaran oleh Chia Chiu. Tidak lama, Chia Chiu melihat Sang Chiu kembali. Sang Chiu berkata dia akan menginap mengurus Chia Chiu. Chia Chiu melihat Sang Chiu hanya membeli roti. Dia pun mau membelikan Sang Chiu makanan. Sang Chiu berkata kalau dia lapar, dia akan makan. Dia akan mengurus dirinya sendiri. Dia kembali mengingatkan Chia Chiu untuk tidak memperlakukannya seperti anak kecil. Saat Sang Chiu makan, Chia Chiu terus memperhatikannya. Dia pun merasa saat Sang Chiu makan memang sangat lucu. Sang Chiu ke toilet. Dia tahu kalau Chia Chiu pasti tidak bisa mandi. Karena Chia Chiu belum bisa turun dari kasur. Soalnya baru habis operasi. Dia membasarkan sebuah handuk. Dia ingin membantu Chia Chiu untuk membersihkan mukanya. Tapi dia tidak mengizinkan Chia Chiu melakukannya sendiri. Dia takut lukanya akan robek kembali. Akhirnya Sang Chiu membantunya. Tapi Sang Chiu jadi tegang dan canggung. Ketika dia bisa melihat muka Chia Chiu dengan begitu dekat. Bagi dia, Chia Chiu itu begitu tampan. Yang membuat dia kaget Chia Chiu tiba-tiba membuka matanya. Karena kaget melihat Chia Chiu membuka matanya, Sang Chiu pun dengan cepat pergi ke toilet. Dia benar-benar syok karena Chia Chiu tidak memberikan abah-abah sama sekali. Saat dia keluar, dia meminta Chia Chiu segera tidur. Sang Chiu pun menyiapkan tempat tidurnya. Dia mematikan lampu kamar. Dia melihat Chia Chiu sudah tertidur. Dia pun mengirimkan pesan pada sahabat-sahabatnya kalau dia tidak akan pulang malam ini. Karena ada kerabat yang sedang sakit. Dia tidak sengaja memutar pesan suara yang dikirim Jiang Ming. Chia Chiu pun mulai berbicara. Bagi Sang Chiu, Chia Chiu sengaja pura-pura tidur dan menguping pembicaraannya. Chia Chiu penasaran siapa orang yang sedang mendekati Sang Chiu. Sang Chiu berasa kalau dia cerita juga Chia Chiu tidak akan kenal. Tapi Chia Chiu masih saja kepo. Dia juga sedikit mengajak Sang Chiu yang rupanya begitu populer. Sang Chiu pun meminta Chia Chiu untuk istirahat. Karena umur sudah tua, jadi harus tidur awal. Jangan ikut campur dan kepo urusan anak muda. Gimanapun kamu tidak akan paham dunia anak muda seperti kami. Auto savage deh. Kesokan paginya, Sang Chiu masih membantu Chia Chiu membersihkan rumah. Chia Chiu meminta bantuan Sang Chiu untuk mengambilkan beberapa keperluannya di rumah. Termaksud laptop. Sang Chiu aneh. Emang laptop untuk apa? Chia Chiu pun berniat menyelesaikan kerjaannya. Sang Chiu tidak setuju. Karena menurut dia Chia Chiu harus banyak istirahat. Tapi Chia Chiu berkata dia berinvestasi ke bidang itu. Jadi dia harus menyelesaikan kerjaannya segera. Sang Chiu tetap saja tidak setuju untuk membawakan laptopnya. Chia Chiu pun mengganggu nafas. Mendengar Sang Chiu menunggurnya, dia tidak menyangka Sang Chiu kini benar-benar sudah dewasa. Sang Chiu pergi ke kampus. Dia hampir telat. Teman-temannya menyediakan tempat duduk untuknya. Dia berkata kalau dia selesai akan langsung ke rumah sakit lagi. Mereka pun menceritakan betapa Jiang Ming kecewa karena Sang Chiu tidak muncul. Padahal dia sudah susah payah memperoleh tiket itu. Karena tidak enak hati, Sang Chiu menemui Jiang Ming dan meminta maaf. Dia berjanji akan menteraktir Jiang Ming kalau ada waktu. Jiang Ming langsung auto menentukan waktunya. Sang Chiu pun mau tidak mau harus menempati ucapannya. Chia Chiu tengah sibuk mengurus kerjaannya. Dia sampai meminta atasannya mengirimkan dia laptop. Tapi atasannya juga meminta Chia Chiu fokus istirahat saja. Jangan pikirkan kerjaan terus. Saat Chia Chiu ke toilet, terlihat Jiang Ming mengirim pesan. Jiang Ming yang menggadis aneh yang terus-terusan mengganggu Chia Chiu. Di sini terlihat Sang Chiu menuju ke alamat rumah Chia Chiu. Setelah dia masuk ke rumah Chia Chiu, dia melihat Chia Chiu memajam foto mereka berdua saat wisuda. Dia pun tersenyum melihat foto itu. Sang Chiu pun menyiapkan beberapa barang yang dibutuhkan Chia Chiu. Seperti biasa, Sang Chiu malu-malu ketika harus mengambilkan dalaman untuk Chia Chiu. Setelah selesai mengambil keperluan Chia Chiu, dia melihat laptop di atas meja Chia Chiu. Dia pun ragu antara mau bawa atau tidak ya. Saat Sang Chiu turun, dia melihat Jiang Ming mau masuk ke dalam. Sang Chiu pun membiarkan hal itu. Jiang Ming terus mengetuk pintu rumah Chia Chiu. Dia notot mau ketemu, tapi tidak mendapatkan jawaban. Dia juga mencoba menghubungi Chia Chiu. Sang Chiu tiba di rumah sakit. Dia pun memberikan beberapa barang-barang Chia Chiu. Sang Chiu berkata dia membawakan barang yang diminta Chia Chiu. Chia Chiu pun berterima kasih. Dia juga berjanji tidak akan bekerja berlebihan. Chia Chiu meminta Sang Chiu untuk pergi makan. Sang Chiu merasa Chia Chiu terus-terusan saja meminta dia untuk makan dan makan. Dia pun ceramah deh. Dan kini di ruangan itu sekarang ada kakek-kakek juga. Dimana kakek-kakek itu pendengarannya kurang baik. Dia mengira Chia Chiu dan Sang Chiu adalah suami istri. Chia Chiu berusaha menjelaskan, tapi kakek itu malah semakin jauh pendengarannya. Chia Chiu pun bingung bagaimana harus menjelaskannya lagi. Sang Chiu juga membantu menjelaskan pada kakek itu kalau Chia Chiu itu tua dari dirinya. Bakal lebih cocok jadi ayahnya. Kakek itu kembali salah dengar. Dia mengira keduanya mau segera punya anak. Chia Chiu pun capek menjelaskan. Dia pun meluruskan saja deh omongan kakek itu, biar cepat selesai. Bagi Sang Chiu hal ini tidak cocok untuk dijadikan sebagai sebuah candaan. Kesokan paginya Sang Chiu bangun. Dia menarik Chia Chiu kerja semalaman dan tak tidur. Kala itu Sang Chiu pun ceramah Chia Chiu lagi deh. Kakek itu mendengar perdebatan mereka. Dia merasa pasangan tidak boleh berdebat. Kakek itu juga meminta Chia Chiu segera menikahi Sang Chiu. Dan tidak boleh PHP-kan Sang Chiu. Karena Sang Chiu sudah begitu nian menjaga dia semalaman. Sang Chiu pun kembali meluruskan saja omongan kakek itu. Sang Chiu semakin risih mendengar candaan Chia Chiu. Kesokannya Chia Chiu bersiap untuk pulang. Kakek itu pun kembali menjodoh-jodohkan keduanya. Sang Chiu sudah tidak tahan ikut-ikutan saja meluruskan omongan kakek itu juga. Sang Chiu pun bertanya soal ucapan Sang Chiu. Sang Chiu pun menyindir Chia Chiu dengan candaan dia beberapa hari ini di rumah sakit. Sang Chiu merasa bosan, makanya dia hanya bersanda dengan kakek itu. Sang Chiu kesel dan marah. Dia pun meminta maaf. Karena sudah membuat Sang Chiu tak nyaman. Ketiba di rumah Chia Chiu, Sang Chiu membereskan beberapa barang-barang Chia Chiu. Dia pun teringat kembali hal-hal yang sudah terjadi. Dia pun merasa Chia Chiu dengan gampangnya bercanda soal cinta dengan kakek tadi. Karena Chia Chiu tidak merasakan perasaan yang sama seperti dirinya. Dia hanya menganggap aku sebagai adik saja. Sang Chiu padahal selama dua tahun ini berusaha sebaik mungkin menyembunyikan perasaannya. Tapi dengan kejadian ini, dia menarik kesimpulan kalau Chia Chiu tidak menganggap dia spesial. Dia pun menuliskan beberapa not. Di mana ada hal yang tidak boleh dilakukan Chia Chiu. Setelah selesai membantu Chia Chiu, dia mau segera kembali ke kampus. Saat Chia Chiu menawarkan diri untuk mengantar dia, dia pun dengan tegas menolak Chia Chiu. Dia langsung dengan cepat berlari pergi. Saat dia turun ke bawah, dia merasa semuanya kini benar-benar berakhir. Dia harus segera merenakan perasaannya. Dia pun mengubah kontak Chia Chiu menjadi kakak kedua. Meskipun kecewa, dia harus menerima semua ini. Scene selanjutnya terlihat Sang Chiu dan Jiang Ming pergi nonton bioskop. Sang Chiu menepati janjinya kepada Jiang Ming. Tapi dia tidak menyangka Jiang Ming malah takut dengan ayam. Hal ini membuat Sang Chiu tidak enak hati. Saat keduanya mau kembali, Jiang Ming pergi ke toilet. Sang Chiu pun melihat mesin capit. Hal ini membuat dia teringat kembali dengan boneka yang diberikan Chia Chiu dari mesin capit itu. Sang Chiu pergi ke mesin capit itu. Dia pun mencoba memainkan mesin itu. Jiang Ming pun datang. Dia melihat Sang Chiu main. Sang Chiu pun berhasil mendapatkan boneka itu. Jiang Ming juga berhasil. Dia ingin memberikan hal itu pada Sang Chiu. Tapi Sang Chiu malah meminta mereka masing-masing menyimpan boneka yang sudah mereka dapatkan ini. Alhasil Jiang Ming tidak jadi deh kasih boneka itu pada Sang Chiu. Keduanya kembali ke asrama. Teman-teman Sang Chiu menghampiri mereka. Mereka meminta Sang Chiu untuk malam tahun baru jalan-jalan di alun-alun bersama-sama. Mereka juga turun mengajak Jiang Ming. Jiang Ming tentu saja mau. Karena dia akan mau ketemu sama Sang Chiu terus. Malam tahun baru tiba, Sang Chiu memilih untuk tidak pergi. Meskipun teman-temannya memaksa, dia tetap tidak mau karena dia tidak suka keramaian. Wang Roland muncul dengan penampilan yang berbeda. Hal ini membuat teman-temannya kagum. Karena tidak bisa memaksa Sang Chiu, mereka pun pergi tanpa Sang Chiu. Mereka bertemu Jiang Ming dan pacar Ning Wei. Jiang Ming kecewa karena Sang Chiu tidak ikut. Roland yang rela merubah penampilannya demi Jiang Ming pun mendapatkan pujian dari Jiang Ming. Meskipun kecewa Sang Chiu tak ikut, mereka tetap harus pergi jalan-jalan tanpa Sang Chiu. Sang Chiu memilih pesan makanan di malam tahun baru. Dia pun mendapatkan telpon dari Jia Xiu. Jia Xiu meminta Sang Chiu ikut dia ke acara kantornya. Karena mereka diperbolehkan bawa keluarga. Sang Chiu pun bergumam dalam hati. Sang Chiu menolak, dia memilih makan di rumah saja. Jia Xiu kaget Sang Chiu hanya makan pesan antar di malam tahun baru. Dia pun memaksa Sang Chiu keluar dengan sedikit sindiran. Dia juga berkata kalau dia sudah hampir tiba di asrama Sang Chiu. Sang Chiu pun tidak bisa menolak lagi deh. Sang Chiu dibawa ke sebuah restoran oleh Jia Xiu. Keduanya pun makan malam bersama. Jia Xiu bertanya, kenapa Sang Chiu tidak keluar sama teman-temannya? Sang Chiu pun menjelaskan alasannya. Tapi Jia Xiu malah bertanya kenapa kamu mau keluar denganku. Mendengar pertanyaan Jia Xiu, Sang Chiu memberikan alasannya. Jia Xiu berkata dia hanya bercanda. Sang Chiu pun terdiam. Tapi Jia Xiu kembali meminta maaf soal candaan dia di rumah sakit kemarin. Sang Chiu sudah tidak mempermasalahkan hal itu. Tapi menurut Jia Xiu dia tetap harus meminta maaf. Sebagai ucapan permintaan maafnya, dia akan traktir malam ini. Sang Chiu merasa bukankah perjanjiannya aku yang harus traktir ya? Jia Xiu merasa kamu tidak mau keluar makan lagi dengan aku memangnya. Jia Xiu pun mengeluh. Sang Chiu berasal Jia Xiu sangat bawel malam ini. Jia Xiu muncul. Dia melihat Jia Xiu makan dengan seorang wanita. Jia Xiu marah dan menyiram Jia Xiu. Sang Chiu tak tinggal diam. Keduanya pun berdebat. Jia Xiu murka dan ingin memukul Sang Chiu. Jia Xiu dengan cepat menahannya. Sang Chiu pun menarik Jia Xiu keluar. Dia minta Jia Xiu menggunakan jaketnya. Dia melirikan sial untuk Jia Xiu. Jia Xiu kaget dengan perlakuan Sang Chiu padanya. Sang Chiu penasaran siapa wanita itu. Jia Xiu pun menjelaskan siapa wanita itu. Sang Chiu teringat kalau dia adalah wanita yang pergi mengunjungi rumah Jia Xiu. Jia Xiu kaget dia takut Jiang Yi melukai Sang Chiu. Sang Chiu merasa semua itu adalah masalah ayahnya. Tidak ada hubungannya sama Jia Xiu. Dia tidak mau Jia Xiu bersedih karena masalah orang lain. Karena bagi Sang Chiu, Jia Xiu ya Jia Xiu. Ayahnya ya ayahnya. Sang Chiu melihat muka Jia Xiu memar. Dia pun mengoleskan salem. Jia Xiu sangat tersentuh dengan perlakuan Sang Chiu. Sang Chiu pun turun. Sang Chiu sangat senang. Dia langsung membuat permohonan. Di dalam doanya, dia berharap kalau dia bisa bersama Jia Xiu. Jia Xiu merasa Yi He jarang-jarang bisa turun salju lho. Jadi sangat beruntung mereka bisa melihat salju pertama turun. Jia Xiu merasa dia juga harus membuat permohonan. Di dalam doa Jia Xiu, dia juga mendoakan hal yang baik untuk Sang Chiu. Keduanya saling bertanya doa satu sama lain. Tapi mereka sama-sama tidak mau membocorkannya. Di sini terlihat Jia Xiu berjalan kembali. Jia Xiu terlihat menunggunya di depan rumah. Dia pun ingin meminta maaf pada Sang Chiu. Jia Xiu minta Jia Xiu pergi karena dia sudah mengatakan dengan jelas kalau mereka jangan berhubungan lagi. Tapi Jia Xiu tidak mau. Dia merasa Jia Xiu masih ada hutang padanya. Jia Xiu merasa dia sudah membayar semuanya. Dia tidak mau ada hubungan lagi dengan Jia Xiu. Jia Xiu masih memaksa. Jia Xiu tidak mau menghiraukan Jia Xiu dan langsung meninggalkannya. Jia Xiu dengan segera mencuci tangan dan mukanya. Dia jadi teringat kembali masa lalunya. Di mana dulu dia dan ibunya berusaha minta maaf karena kesalahan ayah dia yang telah menabrak lari ayahnya Jiang Ying. Tapi keluarga Jiang Ying tidak menerima permintaan maafan mereka. Padahal keluarga Jia Xiu sudah memohon dan akan bertanggung jawab lho. Sampai di sekolah Jia Xiu juga terus-terusan dicewekin sama Jiang Ying. Padahal Jia Xiu berusaha sebaik mungkin menembus kesalahan ayahnya. Jiang Ying malah menolak mentah-mentah. Jia Xiu benar-benar stress dengan masalah ini yang terus menghantui dirinya. Tapi ketika dia teringat dengan ucapan Sang Chiu, kerusahaan dalam hatinya sedikit demi sedikit meredak. Jia Xiu mendengar bunyi petasan, menandakan tahun baru telah tiba. Sang Chiu juga menikmati petasan itu. Jia Xiu pun mengirim pesan pada Sang Chiu. Dia juga kembali mengingat momen-momen bersama mereka. Jia Xiu ingin mengubah nama kontak Sang Chiu. Tapi dia teringat kembali dengan keributan yang dibuat Jiang Ying tadi. Jia Xiu pun jadi bimbang. Di sisi lain, dia senang Sang Chiu dekat dengannya. Di sisi lain, dia takut juga Jiang Ying melukai Sang Chiu. Kesokannya, Sang Chiu membawa sebuah box yang berisikan alat elektronik untuk mengintip pengunjung yang akan datang ke rumah. Jiang Ying datang menghampiri mereka dan menyapa mereka. Dia bertanya soal Sang Chiu yang tidak ikut serta saat malam tahun baru. Dia pun berniat mengajak kembali Sang Chiu untuk jalan-jalan di akhir pekan. Sang Chiu merasa hal ini dibahas selesai ujian saja ya. Semua pun setuju. Sang Chiu pun berniat pergi menemui Jia Xiu. Jia Xiu melakukan rapat. Setelah selesai rapat, dia mengirim pesan pada Sang Chiu. Tapi kehebohan terjadi. Karena Jiang Ying memaksa menemui Jia Xiu. Saat pem pun menahan Jiang Ying. Jia Xiu melihat Sang Chiu ke kantornya. Dia khawatir Sang Chiu bertemu Jiang Ying. Dia pun dengan cepat menghubungi Sang Chiu. Tapi Sang Chiu tak angkat-angkat. Jia Xiu langsung menggunakan pintu belakang. Dia menarik Sang Chiu pergi. Jia Xiu khawatir. Dia pun bertanya pada Sang Chiu. Sang Chiu merasa dia ada kirim pesan kok. Sang Chiu pun menyerahkan hal yang ingin dia kasih. Tapi Jia Xiu tiba-tiba meminta Sang Chiu untuk tidak datang ke rumah dan ke kantornya. Mendengar ucapan Jia Xiu, Sang Chiu sedikit kaget. Dia pun menyerahkan barang yang dia mau kasih. Habis itu dia langsung pergi deh. Sang Chiu pun berjalan pulang dengan kekecewaan. Dia merasa Jia Xiu tidak menyukai dia datang menemuinya. Sang Chiu terus kepikiran dengan ucapan Jia Xiu. Dia pun terlihat tidak bersemangat. Bahkan dia ajak pergi makan juga dia tidak mau. Dia merasa Jia Xiu tidak ada sedikit pun mau menjelaskan kepada dirinya. Tapi tiba-tiba dia tersenyum ketika dia melihat Jia Xiu menghubungi dirinya. Sang Chiu pun memberitahukan soal tiket kepulangannya. Tapi Jia Xiu hanya memberikan respon oke. Jia Xiu juga berinisiatif mengajak dia keluar setelah selesai ujian. Tapi Sang Chiu sesuai jual mahal gitu deh. Akhirnya Jia Xiu juga berpikir yang lain. Alhasil gagal maning deh mau pergi berduanya. Banyak jual mahal sih Sang Chiu. Yang ada gagal maning kan kamu? Sang Chiu kembali sedih lagi. Di sini Ning Wei juga berantem sama pacarnya. Dia berniat pergi bersenang-senang. Sang Chiu tiba-tiba mengeluarkan ide. Yang lain kaget mendengar Sang Chiu tiba-tiba mengusulkan ide ini. Tapi Ning Wei malah jadi baikan sama pacarnya. Gak jadi deh mereka pergi senang-senang bareng. Untungnya mereka semua adalah sohib yang pengertian. Rualan yakin ada yang ada dengan Sang Chiu. Dia merasa semenjak Sang Chiu pergi menghentarkan barang ke tempat kakak itu, Sang Chiu jadi orang yang murung. Rualan berasa jika kakak itu tidak membuatmu bahagia di saat kamu selalu baik padanya, mending kamu pandang yang ada di depan mata saja. Sang Chiu berkata kakak itu berlaku baik pada aku kok. Mungkin dia saja yang berfikiran yang terlalu berlebihan. Selanjutnya Sang Chiu dan kawan-kawannya pergi ke sebuah bar. Karena mereka telah selesai melakukan ujian mereka, Sang Chiu pun memesan minuman beralkohol. Membuat dia mabuk parah. Jiang Ming pun maju ke depan dan mempersembahkan lagu untuk Sang Chiu. Xia Xiu mengirim pesan pada Sang Chiu. Tapi tidak di respon. Dia pun mengirimkannya berkali-kali tapi tak mendapatkan jawaban. Teman-teman Sang Chiu sadar kalau Jiang Ming maju ke depan untuk nyanyi buat dirinya. Sang Chiu yang sudah mabuk tidak peduli sama sekali. Dia melihat Jia Xiu menghubungi dirinya. Dia pun angkat telpon Jia Xiu. Jia Xiu mendengar tempat yang dikunjungi Sang Chiu sangat berisik. Dia pun langsung bertanya keberadaan Sang Chiu. Dia langsung mau pergi menghampiri Sang Chiu. Sang Chiu aneh. Bukankah kamu yang minta aku jangan menemui dirimu? Ini kok kamu malah mau pergi menemui diriku? Sang Chiu pun izin sama teman-temannya untuk pulang duluan. Yang lain khawatir karena Sang Chiu sudah mabuk. Tapi Sang Chiu berkata kalau kakak dia akan datang menjemputnya. Jiang Ming pun mengejar dan berniat antar Sang Chiu pulang. Sang Chiu mabuk dan terduduk. Jiang Ming membantunya dan mau menyerahkan jaket. Tapi Sang Chiu menolak. Jiang Ming berkata kalau dia tadi nyanyi barusan untuk Sang Chiu lho. Sang Chiu mabuk tidak paham apa maksud Jiang Ming. Sang Chiu kembali duduk. Jiang Ming mau membantunya. Jia Xiu pun datang. Dia meminta Jiang Ming untuk minggir. Jiang Ming memperkenalkan diri. Jia Xiu berkata dia sudah datang jadi dia akan membawa Sang Chiu pergi. Saat di perjalanan Sang Chiu sudah mabuk panah merasa kesal karena Jia Xiu terus-terusan mengocehi dirinya. Dia merasa dulu dia disuruh dewasa dulu baru boleh melakukan apa yang dia mau. Sekarang dia sudah dewasa masih diperlakukan demikian. Sang Chiu pun sedih dan berjongkok. Jia Xiu merasa dia tidak enak hati karena membuat Sang Chiu marah. Dia meminta Sang Chiu untuk bangun. Tapi Sang Chiu sudah tak sanggup. Saat Jia Xiu mau membantu memapah Sang Chiu, Sang Chiu malah muntah. Alhasil Jia Xiu hanya bisa pasrah. Dia pun terus memapah Sang Chiu. Sang Chiu semakin oleng dan terjatuh. Dia pun mulai melantur yang tidak jelas. Jia Xiu mau menggedongnya. Tapi tiba-tiba Sang Chiu menangis dan berkata kalau dadanya rata. Dia juga makin berbicara yang aneh-aneh. Hal ini membuat Jia Xiu tidak tahan untuk tertawa. Tapi Jia Xiu harus bisa mengontrol diri supaya Sang Chiu bisa segera nurut. Sang Chiu pun digendong oleh Jia Xiu. Tiba-tiba Sang Chiu curhat. Dia menceritakan kalau dia menyukai seseorang. Tapi orang itu tidak menyukai dirinya. Jia Xiu kepo siapa orangnya. Sang Chiu tidak mau bilang. Dia hanya bercerita kalau orang itu baik padanya. Bahkan sangat baik. Tapi menurut dia orang itu tidak hanya baik padanya saja. Bahkan baik pada semua orang. Kepada semua wanita juga. Sang Chiu yang mabuk pun jadi nangis terseduh-seduh. Jia Xiu pun jadi agak gimana gitu. Dia benar-benar sedih ketika mendengar cerita Sang Chiu. Karena Jia Xiu sudah mulai ada sedikit rasa dengan Sang Chiu. Saat dia membawanya ke dalam mobil, Jia Xiu terus menatapi Sang Chiu. Dia merasa ingin jadi orang yang disukai Sang Chiu itu. Dia akan bersikap baik pada Sang Chiu saja. Jadi Sang Chiu tidak akan sesedih ini. Dia merasa semua masalah dia sudah kelar. Hutang dia juga sudah lunas. Hanya saja dia lebih tua dari Sang Chiu. Tapi menurut dia, Sang Chiu juga sudah dewasa. Setelah dia berbicara, dia bingung apa yang dilakukan dari tadi. Tapi Jia Xiu benar-benar sudah jatuh hati benaran loh sama Sang Chiu. Kesokannya Sang Chiu terbangun. Dia berusaha mengingat apa yang terjadi semalam. Dia juga tidak tahu apa yang diucapkan Jia Xiu. Jia Xiu juga langsung mengirimkan pesan. Dia meminta Sang Chiu untuk bersiap-siap. Karena dia akan datang menjemput. Dia keluar dari kasurnya. Teman-teman dia pun langsung memberikan minuman. Teman-temannya kepo siapa yang hantar dia semalam. Rupanya itu adalah kakak yang sering diceritakan Sang Chiu. Mereka kaget rupanya orang itu sangatlah tampak. Mereka benar-benar kagum melihat ketampanan Jia Xiu. Mereka pun penasaran apa yang terjadi di antara keduanya. Sang Chiu berkata tidak terjadi apapun. Dia hanya ingat kalau dia muntah di baju Jia Xiu. Sang Chiu sudah siap untuk kulkam. Dia bingung bagaimana dia harus bertemu Jia Xiu nanti ya. Tapi dia tidak bisa menghindar. Jia Xiu sudah menunggunya. Jia Xiu membantu Sang Chiu menyimpan kopernya. Jiang Ming datang menghampiri. Jiang Ming tiba-tiba bahas soal hal semalam. Jia Xiu melihat hal itu auto cemburu deh. Jiang Ming juga menceritakan kalau dia semalam sengaja nyanyi buat Sang Chiu. Sang Chiu sempat bingung maksud Jiang Ming ini apa ya. Karena dia mabuk jadi dia tidak ingat apapun yang dilakukan Jiang Ming semalam. Tapi Sang Chiu masih berterima kasih. Tidak lama Jiang Ming menyatakan cintanya. Sang Chiu jadi teringat dengan kata-kata Jia Xiu. Dia pun berusaha menolak Jiang Ming dengan baik. Dia mengucapkan terima kasih. Tapi dia tidak bisa menerima cinta Jiang Ming. Karena dia sudah menyukai orang lain. Jiang Ming juga tidak memaksa. Dia berharap ke depannya mereka tetap bisa jadi teman baik. Sang Chiu pun setuju. Saat perjalanan, Jia Xiu memasang ekspresi yang cukup menyeramkan. Dia meminta Sang Chiu memakan makanan itu. Setelah itu dia mau berbicara dengannya. Sang Chiu akhirnya melakukan klarifikasi soal dia ke bar semalam. Tapi dia sedikit ketakutan karena Jia Xiu benar-benar sangat menyeramkan. Sang Chiu juga berkata dia pergi dengan teman sekamarnya. Jia Xiu pun bertanya. Apakah pria tadi juga sebagai teman sekamarmu juga? Sang Chiu pun menjelaskan siapa itu Jiang Ming. Jia Xiu penasaran. Apakah pria itu yang kamu suka? Sang Chiu bingung dan kaget dengan pertanyaan Jia Xiu. Sang Chiu berkata bukan. Alhasil Jia Xiu penasaran bagaimana tipe orang yang disukai Sang Chiu. Sang Chiu meminta topik ini dihentikan. Tapi Jia Xiu tidak mau berhenti. Dia malah makin kepo. Sang Chiu pun menyebutkan apa yang ada di otaknya saja. Hal ini buat Jia Xiu makin bingung dan menebak-nebak. Sang Chiu pun makin dibuat pusing. Menurut Jia Xiu, jika kriteria Sang Chiu seperti itu, bukankah pria itu adalah pria brengsek? Sang Chiu pun masih berkata tidak. Jia Xiu merasa kriteria yang disebutkan Sang Chiu tidak pernah ditemui sama sekali. Sang Chiu berusaha merubah topik dengan bertanya kenapa Jia Xiu tidak berpacaran. Jia Xiu pun meminta Sang Chiu memperkenalkan seseorang untuk dirinya. Sang Chiu merasa orang di sekitar dia sudah pasti seumuran dengan dirinya. Jia Xiu merasa tidak masalah kok. Sang Chiu kehakir dengan ucapan Jia Xiu. Sang Chiu pun telah tiba di Nanwu. Ayu dan ibunya menyambut dengan senang anak kesayangannya ini. Mereka juga masih sempat mengoceh pada abangnya yang membuat Sang Chiu tunggu lama di bandara. Pilih kasih ini benar-benar terlalu jelas. Dan untungnya Sang Yen adalah abang yang super sabar. Sang Chiu memberikan oleh-oleh pada ayu dan ibunya. Dia juga tidak lupa memberikan sesuatu pada abang tercintanya ini. Tapi abangnya protes dengan hadiah ini. Yaudah deh Sang Chiu pakai saja. Tapi Sang Yen tetap tidak mau menyianyikan pemberian adik gemesnya ini. Ibunya membahas soal abangnya yang tidak hadir di kencan buta. Sang Yen merasa dia tidak akan pergi sama sekali. Karena menurut dia, dia tidak membutuhkan hal itu. Sang Chiu pun kaget abangnya mau dijodohkan. Sang Chiu mendekati Sang Yen. Dia berpura-pura mau membantu. Sang Yen tahu pasti Sang Chiu ada maksud lain. Makanya sosokan mau membantu dirinya. Sang Chiu pun bertanya kembali soal kencan buta itu. Sang Yen merasa dia tidak butuh kencan buta. Sang Chiu mengira abangnya malu ke acara itu sendirian. Dia pun menyarankan Sang Yen untuk membawa Chia Chiu. Karena menurut Sang Chiu, Chia Chiu juga sudah tua, tapi belum punya pacar. Jadi dia meminta abangnya pergi ke Yihe menemui Chia Chiu atau sebaliknya. Sang Yen malas menanggapi obongan konyol Sang Chiu. Dia pun tersenyum melihat ponselnya. Dia berkata kalau ada wanita yang sedang mengejarnya. Sang Chiu merasa abangnya ini sedang halu. Alhasil dia sengaja mengunci adiknya di luar pagar. Sang Chiu meminta abangnya membukakan pagarnya. Sang Yen minta Sang Chiu memujinya dulu. Mau tidak mau Sang Chiu harus menurut. Tapi abangnya makin iseng. Karena sudah melakukan sesuai permintaan, dia pun membukanya. Tapi sebaliknya dia yang dikunci Sang Chiu dari luar. Emangnya duo Tom & Jerry ini? Sang Chiu bersiap untuk istirahat. Dia melihat kotak barang-barang yang diberikan Chia Chiu. Dia meminta ibunya cepat keluar. Dia pun mengeluarkan kembali barang-barang pemberian itu. Dia mengirim pesan pada Chia Chiu dan membahas soal Sang Yen. Melihat isi pesan Sang Chiu, Chia Chiu merasa topiknya cukup cocok dengan keadaan mereka berdua sekarang. Sang Chiu pun pura-pura bertanya. Chia Chiu menjawab menggunakan voice note. Chia Chiu merasa pasti ini hanya kebetulan saja. Tidak mungkin Sang Chiu menganggap dia lebih. Di sini Sang Chiu juga merasa andai saja mereka berdua baru-baru bertemu. Pasti mereka tidak akan berpikir soal umur mereka. Pasti dia yakin dia bisa bersama Chia Chiu. Sayangnya Chia Chiu hanya anggap dia sebagai adik. Scene di sini terlihat Xing Fei bertemu dengan Chia Chiu dan makan bersama. Xian Fei memaksa Chia Chiu bercerita soal wanita yang disukai Chia Chiu. Chia Chiu merasa itu tidak perlu dibahas deh. Tapi Xian Fei tetap memaksa. Chia Chiu berkata kalau wanita yang disukai dia masih kecil dan sudah memiliki orang yang dia sukai. Bagi Xian Fei tidak masalah. Asal dan umurnya sudah legal, hal itu tidak jadi masalah. Soal wanita itu suka orang lain, hebat juga yang wanita itu bisa menolak Chia Chiu yang begitu sempurna. Xian Fei pun menceritakan ciri-ciri yang disukai wanita itu. Mendengar ciri-ciri yang disebutkan, Xian Fei merasa orang itu adalah Chia Chiu. Chia Chiu merasa tidak mungkin karena dia sudah melihat kira-kira orang yang disukai wanita itu. Tapi Xian Fei masih yakin orang itu adalah Chia Chiu. Karena Xian Fei merasa kisah itu mirip seperti dirinya yang dulu. Dimana dia pernah suka dengan seseorang wanita. Tapi wanita itu tiba-tiba bertanya ciri-ciri yang disukai Xian Fei. Xian Fei pun menjabalkan ciri-cirinya mirip dengan wanita itu. Setelah mendengar ucapan Xian Fei, Chia Chiu merasa cukup masuk akal juga ya. Seng Ju dan Sang Yan pun hadir di pernikahan Xian Fei. Saat berkahak semua tiba, Chia Chiu pun muncul. Chia Chiu menghampiri mereka. Dia pun memegang dasinya, seperti mengisyaratkan sesuatu. Chia Chiu dan Sang Yan pun saling menggoda. Chia Chiu tiba-tiba bersikap manis dan memanggil Sang Yan dengan sebutan gege. Hal ini membuat yang lainnya kegelian. Chia Chiu tidak mau berhenti. Dia pun mengambil angpau itu. Teman-teman mengajak Chia Chiu. Chia Chiu tidak peduli dan semakin menjadi-jadi. Sang Ju berasa ada yang aneh dengan Chia Chiu. Sang Yan pun memperlihatkan rumah sakit Yi He. Dia pun meminta Chia Chiu untuk memeriksakan otaknya di rumah sakit itu. Chia Chiu makin bersikap manis dan memanggil Sang Yan dengan sebutan gege lagi. Sang Yan tidak tahan. Dia pun minta Sang Chiu untuk tukar tempat dengan dirinya. Selanjutnya, kedua mempelai masuk ke aula acara. Xian Fei terlihat bahagia. Teman-temannya pun ikut menikmati kebahagiaan Xian Fei. Selanjutnya, Chia Chiu mengirim pesan pada Sang Chiu. Dia bertanya kenapa Sang Chiu tidak menyapa dirinya. Dia juga kepo soal nama panggilan Sang Chiu. Sang Chiu berkata itu nama panggilan dari orang-orang terdekatnya. Chia Chiu juga tanya lagi soal nama kontak yang diberikan Sang Chiu padanya. Chia Chiu agak sedikit tidak terima. Dia pun kembali bertanya orang yang disukai Sang Chiu. Sang Chiu benar-benar tidak tahan dengan pertanyaan Chia Chiu. Sang Chiu pun menjawab sembarangan saja. Tapi Chia Chiu sengaja berkata kalau Sang Chiu menjawab yang berbeda saat mabuk kemarin. Karena Sang Chiu tidak ingat apa yang terjadi saat dia mabuk, dia pun merubah jawabannya. Chia Chiu pun mulai tersenyum dan berkata, Chian Fei cukup pintar ya. Sang Chiu tak kuat, dia minta tukar tempat duduk dengan abangnya. Sang Chiu tentu saja tak mau. Chia Chiu pun makin menggoda Sang Chiu. Membuat Sang Chiu semakin jijik dengan Chia Chiu. Sang Chiu pun bertanya pada abangnya kapan mau pulang. Abangnya belum mau pulang. Sang Chiu pun memutuskan untuk pulang sendirian saja. Saat Sang Chiu menunggu taksi, Chia Chiu menyusulnya dan mau menternya pulang. Dia mengembalikan angpao itu pada Sang Chiu. Dia pun memanggil Sang Chiu dengan sebutan Chiu Chiu. Sang Chiu tentu saja kaget. Tapi dia tidak bisa menolak dan membiarkannya saja. Sang Chiu tidak mau terima angpao itu. Karena rugi dong kalau dikembalikan. Apalagi tadi Chia Chiu sudah berakting manja pada Sang Chiu. Geduanya pun sudah tiba di rumah Sang Chiu. Chia Chiu berkata besok dia akan menjemput Sang Chiu untuk pergi ke bandara. Chia Chiu pun memberikan sebuah hadiah pada Sang Chiu. Sang Chiu menerimanya. Chia Chiu pun meminta Sang Chiu untuk masuk. Sang Chiu pun mencari tahu arti dari hadiah ini. Dia membaca sebuah artikel yang menjelaskan jika seorang pria memberikan gelang. Berarti itu adalah tanda suka. Hal ini tentu saja membuat Sang Chiu sangat senang. Tapi ketika dia scroll ke bawah lagi ada arti yang berbeda. Yaitu hadiah dari senior untuk junior. Hal ini membuat rasa senang Sang Chiu auto drop deh. Sang Chiu mendengar suara ayah dan ibunya. Dia keluar dan berkata kalau Chia Chiu akan antar dia besok ke bandara. Dia meminta ayah dan ibunya untuk istirahat lebih lama. Ayah dan ibunya pun setuju. Seperti biasa, Sang Chiu diberikan kesan dan pesan dulu. Disini telah Chia Chiu sibuk mau reschedule pesawatnya. Supaya dia bersama Sang Chiu di pesawat yang sama. Dia susah payah mencari tiket dadakan. Sampai meminta bantuan forum. Untungnya dia berhasil memberi tiket yang berdekatan dengan Sang Chiu. Sini ini memperlihatkan Chia Chiu menunggu Sang Chiu di depan. Dia pun terlihat kecewa karena Sang Chiu tidak memakai hadiah pemberian dia. Tapi dia tidak bisa memaksa Sang Chiu untuk menggunakan gelang pemberiannya itu. Sang Chiu juga bingung harus jawab apa. Keduanya pun berjalan menuju ke mobil. Sang Chiu membawa sarapan. Dia berniat memberikan sarapan itu pada Chia Chiu. Tapi Chia Chiu meminta Sang Chiu buka mulut. Dia pun memasukkan roti itu ke mulut Sang Chiu. Sang Chiu memberikan sedikit pada Chia Chiu juga. Keduanya tiba di bandara. Mereka pun menunggu sejenak. Kenalan Chia Chiu pun menyapa. Kenalan ini membahas soal reuni mereka. Dia juga bertanya soal wanita yang dibawa Chia Chiu. Tapi dia juga mengira kalau gosip menyebar jika Chia Chiu pacaran sama Jianging. Chia Chiu bingung dia dapat gosip itu dari mana. Karena percakapan jadi janggu. Kenalan itu pun memilih pamit pergi deh. Sang Chiu mulai kepo siapa itu Jianging. Chia Chiu menjelaskan siapa itu Jianging. Lagian mereka berdua tidak ada hubungan seperti yang dibahas orang itu kok. Dia kan sudah janji sama Sang Chiu akan memberitahukan Sang Chiu kalau dia sudah punya pacar gelat. Sang Chiu membahas soal kakak yang dia temui saat dibadaran waktu itu. Chia Chiu pun kaget. Jadi kamu kira orang itu adalah pacarku. Sang Chiu pun auto-salting. Chia Chiu pun semakin mendapatkan jawaban cerah tentang orang yang disukai Sang Chiu. Dia semakin yakin orang itu adalah dirinya. Sang Chiu pun senang. Rupanya selama ini Chia Chiu menepati janjinya. Dan tidak berbohong padanya. Hanya kesalahpahaman dirinya saja. Sang Chiu tiba di asrama. Dia pun melambaikan tangan pada Chia Chiu. Ning Wei di belakang ikut nimbrung. Ning Wei pun mengajak Sang Chiu. Sang Chiu bingung dengan perlakuan Chia Chiu kepadanya. Dia pun curhat dengan Ning Wei. Akhirnya dia mendapatkan jawaban dari Chia Chiu kalau Chia Chiu itu tidak pernah pacaran. Sang Chiu bertanya pendapat Ning Wei. Apakah salah ya kalau dia melihat perubahan Chia Chiu sekarang sangat aneh? Tapi Sang Chiu tidak berani memikirkan hal itu. Cuma dia merasa ada sedikit rasa kalau Chia Chiu itu suka padanya. Tapi dia tidak berani kepedean juga sih. Ning Wei aneh. Kenapa Sang Chiu begitu ragu-ragu? Sang Chiu merasa begini karena dia tahu Chia Chiu mengikuti perkembangannya. Jika mereka baru bertemu, pasti Sang Chiu lebih berani mengejarnya. Ditalapun dia tidak akan mundur. Tapi Ning Wei tidak sependapat. Karena bagi Ning Wei hal itu tidak bisa dikatakan ikut perkembanganmu. Lagian memang kenapa jika beda usia. Bahkan ada kok yang bedanya lebih jauh, tapi tidak ada masalah sama sekali. Kamu bersikaplah seperti teman biasa. Gak usah hanya pikir deh. Jika kamu suka, kamu bertindaklah lebih aktif lagi. Ning Wei mah orangnya langsung gas ngeng. Chia Chiu terlihat menelpon Chen Wei. Dia berkata tebakan Chen Wei tepat sekali. Dia pun minta trik cara Chen Wei mengejar istrinya. Menurut Chen Wei, harusnya kamu nyatakan saja perasaanmu. Tapi Chia Chiu tidak mau. Dia tetap harus mengejar wanita ini. Karena dia bersikap pura-pura tidak tahu bahwa pria yang disukai wanita itu adalah dirinya. Chen Wei tentu saja mendukung Chia Chiu mengejar cintanya. Sin ini memperlihatkan Chia Chiu mencoba menghubungi Sang Chiu. Ni Wei semangat ketika melihat nama Chia Chiu yang menelpon. Dia segera memanggil Sang Chiu. Sang Chiu pun mengangkat telpon itu. Chia Chiu rupanya mau ajak Sang Chiu keluar makan. Sang Chiu pun setuju. Lagian dia juga masih hutang traktiran pada Chia Chiu. Keduanya pun menentukan waktu untuk keluar bersama. Teman-teman Sang Chiu yang lainnya pun penasaran. Sebenarnya ada apa ini? Roland bertanya gimana soal Jiang Ming. Sang Chiu merasa dia dan Jiang Ming hanya teman biasa. Lagian dia juga sudah menolak Jiang Ming kok. Roland tentu saja senang mendengar kabar ini. Karena dia begitu menyukai Jiang Ming. Hari ha pergi makan pun tiba. Sang Chiu sudah bersiap dengan cantik. Chia Chiu sedang melakukan rapat. Setelah selesai rapat, atasan dia seperti sedang sedikit mengejeknya. Kawan-kawan kantor yang lain juga bersikap aneh. Chia Chiu juga bingung dengan kelakuan mereka. Tapi dia malas tanggap pin. Chia Chiu pun pergi menjemput Sang Chiu. Sang Chiu dengan cepat pergi turun. Chia Chiu dibuat kaget dengan penampilan Sang Chiu yang begitu cantik. Tapi Sang Chiu dibuat kaget rupanya Chia Chiu mau bawa dia menemui seseorang. Sang Chiu pun mulai netting deh. Dia sampai bingung harus duduk di bagian mana. Tapi Chia Chiu membukakan dia pintu dan minta dia duduk di sampingnya. Saat keduanya tiba di sebuah kafe, Chia Chiu membawa Sang Chiu menemui atasannya. Chia Chiu pun memperkenalkan atasan dia kepada Sang Chiu. Keduanya pun saling kenalan. Kak Si Yun pun berbicara soal dia pertama kali bertemu Sang Chiu di bandara. Mereka pun memesan makanan. Tidak lama, Chia Chiu izin ke toilet sebentar. Kak Si Yun bercerita kalau dia ikut Chia Chiu ke bandara menemui Sang Chiu itu. Karena Chia Chiu sedang sakit dan kebetulan suami dia sedang ada kerjaan. Jadi Si Yun lah yang mengantar dia ke bandara. Dan saat itulah mereka pertama kali bertemu. Dan saat itu Chia Chiu berpikir kalau Sang Chiu bertemu dengannya dia sedang dalam keadaan malu. Karena masalah yang dialami Sang Chiu. Jadi Si Yun pun memilih untuk pergi tanpa pamit. Karena dia berusaha mengerti keadaan yang dialami Sang Chiu. Mendengar ucapan Kak Si Yun, Sang Chiu benar-benar tahu rupanya Si Yun bukanlah pacar Chia Chiu. Selain itu Si Yun bilang kalau Chia Chiu pada saat itu benar-benar sangat marah. Dia sengaja meminta Sang Chiu pergi ke toilet. Karena dia tahu Sang Chiu sedang menahan tangis. Chia Chiu sedih melihat Sang Chiu harus mengalami kesedihan ini. Makanya dia benar-benar kesal sekali. Sang Chiu juga akhirnya tahu kalau dia malah mengira keduanya adalah sepasang kekasih yang cocok. Padahal pembahasan mereka itu mengenai dirinya. Tiba-tiba suami Kak Si Yun dan beberapa rekan muncul. Hal ini membuat Sang Chiu sangat kaget. Mereka juga meminta Chia Chiu memperkenalkan Sang Chiu. Chia Chiu berkata kalau Sang Chiu adalah temannya. Sang Chiu kaget kalau Chia Chiu memperkenalkan dirinya sebagai teman. Padahal dia dulu selalu berkata kalau Sang Chiu adalah adiknya. Semuanya pun berkenalan dengan Sang Chiu. Chia Chiu sadar kalau Sang Chiu kurang nyaman dengan keramaian ini. Chia Chiu pun mengajak Sang Chiu untuk makan tempat lain saja. Dia langsung menarik Sang Chiu pergi. Sang Chiu sadar kalau Chia Chiu sengaja meminta Kak Si Yun menjelaskan kesalahpahaman ini. Padahal Sang Chiu percaya pada Chia Chiu kok. Tapi Chia Chiu merasa hal ini harus diklarifikasi. Karena dia tidak mau kedepannya akan jadi hal yang merepotkan. Chia Chiu pun ingin membawa Sang Chiu pergi nonton. Sang Chiu setuju. Keduanya pun pergi beli minuman sejenak. Sang Chiu mendapatkan pesan dari kawan-kawannya yang super kepo tentang perkembangan dia dan kakak tuanya itu. Sang Chiu berkata dia akan pulang larut. Mendengar jawaban Sang Chiu mereka yakin perkembangan ini begitu pesan. Minuman pun sudah selesai. Sang Chiu meminumnya. Tapi dia merasakan teh susu. Hal ini membuat Sang Chiu terdiam. Karena dia alergis susu. Sang Chiu pun panik. Sang Chiu menukar minuman itu. Tapi ketika dia selesai menukarnya, Sang Chiu melihat muka Sang Chiu sudah muncul ruam. Dia khawatir dan mau membawa Sang Chiu ke rumah sakit. Tapi Sang Chiu bilang, Minum obat Sang Chiu sudah cukup kok. Alhasil Sang Chiu membelikan beberapa obat untuk Sang Chiu. Sang Chiu kesal. Kenapa sih harus hari ini? Sang Chiu pun tiba-tiba memperhatikan Sang Chiu dengan seksama. Sang Chiu memastikan wajah Sang Chiu sudah baik. Tapi Sang Chiu berkata tidak secepat itu. Sang Chiu pun berniat mengantar Sang Chiu kembali. Dia teringat kalau dulu dia pernah memberikan susu pada Sang Chiu. Tapi Sang Chiu dengan cepat berkata kalau dia tidak meminumnya. Dia memberikan susu itu pada temannya. Dan botolnya sudah dibuang juga kok. Padahal ya botolnya masih disimpan dengan rapi bak harta karun. Ja Chiu pun berjalan mengantar Sang Chiu kembali. Dia melihat Sang Chiu menggaruk mukanya. Ja Chiu pun menahannya. Dia pun meminta Sang Chiu untuk patuh. Sang Chiu tersenyum melihat Ja Chiu menggandengnya seperti ini. Seperti sedang bawa anak anjing jalan-jalan. Tidak lama Sang Chiu kepo. Kenapa Ja Chiu memperkenalkan dirinya sebagai teman? Biasanya kamu bilang ke orang-orang kalau aku adalah adikmu. Sang Chiu terdiam. Ja Chiu seperti mau mengungkapkan sesuatu. Tapi Ja Chiu mengurung niatnya. Ja Chiu berdian merayakan ulang tahun Sang Chiu. Sang Chiu kaget rupanya Ja Chiu ada niat demikian. Dia juga kembali bertanya pada Ja Chiu. Kalau kamu ulang tahun gimana? Ja Chiu tidak mau merayakannya. Karena kalau dirayakan sendirian tidaklah seru. Ampun deh, kode keras kali ini. Teman-teman Sang Chiu penasaran. Mengapa ya Sang Chiu belum juga kembali? Saat Sang Chiu pulang, mereka pun penasaran bagaimana dengan kencan mereka. Jadi kencannya gimana? Melihat ekspresi Sang Chiu, mereka yakin kencan ini berjalan dengan lancar. Sang Chiu juga merasa kalau Ja Chiu sepertinya sedikit menyukai dirinya. Tapi Sang Chiu berkata kalau Ja Chiu tidak tahu kalau dia menyukai dirinya. Menurut Ning Wei, dari ekspresi Sang Chiu sudah menunjukkan segalanya pada Ja Chiu tuh. Ning Wei pun minta Sang Chiu harus bisa menyembunyikan perasanya. Karena wanita harus jadi orang yang dikejar. Selanjutnya terlihat Sang Chiu keluar terburu-buru untuk menemui Ja Chiu. Tapi dia dihalangi oleh Jiang Ming. Jiang Ming mengucapkan happy birthday dan ingin memberikan hadiah. Sang Chiu sudah menolaknya. Tapi Jiang Ming tetap maksa untuk mengambilnya. Sang Chiu pun menerimanya. Ja Chiu melihat hal itu. Jiang Ming pun menyapa Ja Chiu. Ja Chiu pun membantu Sang Chiu membawa hadiah itu. Sang Chiu masih berusaha menjelaskan keadaan dia dan Jiang Ming. Tidak lama, Ja Chiu kembali membahas orang yang disukai Sang Chiu. Ja Chiu tiba-tiba meminta Sang Chiu memperhatikan muka dia dengan selesama. Apakah mirip orang yang kamu sukai? Sang Chiu pun kaget. Dia pun menebak apakah Ja Chiu sudah tahu ya. Sang Chiu dengan cepat menjawab bukan dan meminta Ja Chiu untuk tidak membahasnya lagi. Kan kamu bilang dia cowok brengsek. Jadi sekarang aku sedang tidak menyukai siapapun. Ja Chiu juga membahas soal Sang Chiu yang menganggap cowok itu sebagai asis sentral. Itu adalah sebuah kiasan. Ja Chiu meminta Sang Chiu menjabarkan beberapa pria yang memiliki kriteria tersebut. Apakah jika hanya ada masuk satu syarat sudah bisa dikatakan demikian? Sang Chiu berkata harus ada ketiganya. Ja Chiu pun bergumam. Sang Chiu bertanya apa yang Ja Chiu kumamkan. Keduanya terlihat naik ke dalam bus. Karena bioskop dekat sana sudah tidak ada tayang film yang mereka mau tonton. Akhirnya mereka harus ke bioskop yang lain. Saat orang beramai-ramai mau turun bus, Ja Chiu dengan cepat melindungi Sang Chiu. Ja Chiu melihat Sang Chiu tidak ada pegangan. Dia pun minta Sang Chiu untuk pegang padanya. Nanti kamu jatuh lho. Sang Chiu malah pegang seibit saja. Ja Chiu pun membuat Sang Chiu pegang lebih erat lagi. Saat Sang Chiu amper terjatuh, Ja Chiu dengan cepat menahan Sang Chiu dan menarik Sang Chiu untuk lebih dekat dengan dirinya. Hal ini pun membuat Sang Chiu begitu berbunga-bunga. Mereka pun tiba di mal untuk nonton bioskop. Sang Chiu pergi beli minuman. Keduanya malah debat tipis soal minuman hangat dan dingin. Tapi Sang Chiu tetap bisa menang debat. Dia pun merasa jika Ja Chiu begitu cerewet dengan dirinya. Ja Chiu meminta Sang Chiu untuk segera terbiasa. Gurunya pun sudah masuk ke dalam bioskop. Ja Chiu melihat Sang Chiu kedinginan memegang minumannya. Ja Chiu pun berinisiatif pegang untuk dirinya. Tapi Sang Chiu malah minta dia pegang sendirian saja. Eh, Ja Chiu malah menggodanya. Ja Chiu takut Sang Chiu kedinginan. Menurut Sang Chiu, nanti tangan Ja Chiu bakal kedinginan juga. Tapi Ja Chiu malah kasih kode minta tangannya dihangatkan. Hal ini membuat Sang Chiu salting dan bingung harus gimana merespon Ja Chiu. Sang Chiu minta Ja Chiu untuk membersihkan tangannya. Ja Chiu mengambil tisu itu dan melirikannya pada minuman Sang Chiu. Aduh, super perhatian banget ya. Gimana nggak kelepek-kelepek coba? Keduanya pun telah selesai menonton. Sang Chiu bertanya selanjutnya mereka harus kemana. Ja Chiu berkata ke rumahnya. Sang Chiu pun terdiam. Ja Chiu menjelaskan jika hadiah ulang tahun Sang Chiu ada di rumahnya. Sang Chiu pun merasa, dulu kau kan minta aku tidak boleh menemui dirimu di kantor maupun di rumah. Ja Chiu mulai aneh. Emang kapan aku berkata demikian? Sang Chiu menjelaskan waktu itu aku pergi menemui dirimu untuk menyalahkan pengintip elektronik. Ja Chiu pun jadi teringat. Ja Chiu berkata saat itu dia terburu-buru karena Jiang Ying membuat keributan di kantornya. Dia tidak mau Sang Chiu bertemu Jiang Ying. Makanya dia sudah tidak menjelaskan dengan detail maksud omongannya. Ja Chiu akhirnya tahu rupanya Sang Chiu beberapa hari ini marah karena soal omongan itu. Dia pun minta maaf pada Sang Chiu. Sang Chiu jadi tidak aneh hati. Dia merasa sikap dia terlalu sensitif. Dia pun kembali meminta maaf pada Ja Chiu juga. Kesalahpahaman pun sudah teratasi. Keduanya sudah tiba di rumah Ja Chiu. Ja Chiu berkata kalau dia sudah menyiapkan sandal rumah untuk Sang Chiu. Sang Chiu pun ke atap rumah. Di mana Ja Chiu sudah menyediakan ulang tahun kecil-kecilan untuk Sang Chiu. Sang Chiu aneh kenapa kuenya ada dua ya. Lupanya yang satunya itu buatan Ja Chiu lho. Ja Chiu meminta Sang Chiu memilih yang mana untuk ditiup lilin. Sang Chiu memilih kue buatan Ja Chiu. Ja Chiu pun menancapkan beberapa lilin. Awalnya Sang Chiu tidak mau lilin itu banyak di atas kue. Tapi Ja Chiu mengharuskan dia tancap sesuai umur. Mendengar ucapan Ja Chiu, Sang Chiu kembali menyendir soal lilin ulang tahun Ja Chiu kelak. Emang Sang Chiu itu paling pandai dah kalau udah membahas kata-katanya. Auto skatman. Sang Chiu pun meniup kue ulang tahunnya dan mencoba kue buatan Ja Chiu. Ja Chiu juga tidak lupa memberikan dirinya kado. Keduanya pun berbicara sambil makan kue. Ja Chiu tiba-tiba bertanya syarat-syarat mengejar Sang Chiu. Sang Chiu merasa tidak ada syarat-syarat seperti itu. Ja Chiu pun mengubat pertanyaannya. Sang Chiu menjelaskan ciri-ciri yang dia suka. Dia mau pria yang tampan. Dan memiliki pemikiran yang sama. Itu saja. Mendengar ucapan Sang Chiu, Ja Chiu merasa dia masuk ke seluruh kriteria yang disebutkan Sang Chiu. Dia pun dengan tegas bertanya apakah aku boleh mengejarmu. Sang Chiu kaget dengan pertanyaan Ja Chiu. Ja Chiu merasa memang ada maksud yang lain lagi dari pertanyaanku. Sang Chiu pun bingung. Bukankah dulu kamu selalu menganggap aku sebagai anak kecil? Ja Chiu merasa itu hanya sebuah sebutan. Toh kalau kamu sudah tua dan mau aku panggil sebagai anak kecil juga boleh kok. Lagian selama ini kamu panggil aku kakak. Emang kamu anggap aku kakak kandungmu? Sang Chiu berkata, Ya, tapi Ja Chiu tidak mau. Dia mau jadi pacar Sang Chiu. Sang Chiu makin terdiam dong. Ja Chiu meminta Sang Chiu untuk jawab. Kalau tidak, dia tidak akan mampu bernapas nih. Sang Chiu malah merasa harusnya ini terbalik tau. Sang Chiu pun berkata, Mana ada orang mau kejar seseorang harus bilang dulu. Ja Chiu rasa harus dikatakan, Kalau tidak nanti kamu menganggap semua perlakuan baikku hanyalah perhatian orang yang lebih tua. Ja Chiu penasaran apakah Sang Chiu ada perasaan terhadap dirinya? Sang Chiu berkata tidak ada. Tapi Sang Chiu kembali menjelaskan. Kalau dia tidak tahu kedepannya siapa tahu setelah Ja Chiu mengejarnya, Tiba-tiba muncul perasaan itu. Ja Chiu pun berkata dia akan mengejar Sang Chiu, Meskipun harus bertahun-tahun. Dia pun kepo dong harus kejar berapa lama. Sang Chiu tidak mau kasih tahu. Ja Chiu setuju. Tapi jika ada laki-laki lain yang kenalan dengan Sang Chiu, Dia akan mengadu para orang tuanya. Sang Chiu bingung, Emang apa yang bisa diadukan? Ja Chiu membahas soal masa lalu dia yang menyamar jadi abangnya dan ke sekolahnya. Ja Chiu memang sengaja berjadain Sang Chiu. Ja Chiu memuji Sang Chiu yang cantik malam ini. Sang Chiu langsung mengiakan hal itu. Bagi Ja Chiu, Kau menemui aku dengan cantik. Masih bilang tidak menyukaiku. Sang Chiu pun menepis omongan Ja Chiu. Ya, Ja Chiu cuma bisa pasrah aja deh. Sang Chiu pun mencoba klarifikasi kembali. Aku tidak termasuk menolakmu kan? Kamu hanya tanya boleh mengejarku atau tidak. Karena kamu kan tidak menyatakan cintamu padaku. Jadi aku boleh bawa pulang kue ini dong? Ja Chiu pun bertanya. Sang Chiu berkata tidak bisa. Ja Chiu berkata kalau gitu tak boleh bawa pulang kuenya juga. Sang Chiu berasa kenapa kamu pelit banget sih? Kalau kamu bisa mengejarku, Lagian aku tidak menolaknya. Ucapan Sang Chiu sangat membingungkan. Tapi dia kembali menjelaskan. Ja Chiu pun senang. Dia memperbolehkan Sang Chiu menikmati kue itu. Sang Chiu pulang ke rumah. Teman-temannya memberikan surprise. Mereka melihat Sang Chiu membawa kue pemberian Ja Chiu. Mereka pun bertanya perkembangan hubungan keduanya. Sang Chiu menceritakan dengan malu-malu. Teman-temannya pun ikutan gemes. Sang Chiu melihat hadiah pemberian Ja Chiu. Dia pun menemukan ada sebuah gambar di kamera itu. Kebetulan Ja Chiu mengirim pesan. Sang Chiu pun memperlihatkan foto yang ada di kamera itu. Ja Chiu pun teringat foto itu tak sengaja diambil saat dia mencoba melihat-lihat kondisi kamera. Sang Chiu mengakui protes soal foto yang tidak terlihat jelas itu. Ja Chiu pun mulai menggodanya. Keduanya pun kini sudah semakin berani menggoda satu sama lain. Sudah tidak pakai embel-embel kakak adi lagi lho. Sang Chiu pun merubah nama kontak Ja Chiu menjadi pengejar. Sang Chiu mendapatkan hadiah ulang tahun dari abangnya. Sang Chiu membalas pesan abangnya dengan berkata kalau dia akan segera pacaran. Abangnya membebaskan dia asalkan dia harus hati-hati. Tapi abangnya syuk ketika dia membaca orang incaran Sang Chiu lebih tua. Sang Yen pun menelpon. Dia tidak mengizinkan orang itu lebih tua dari dirinya. Dia meminta Sang Chiu fokus kuliah saja jangan pikir pacaran-pacaran. Ning Wei melihat Sang Chiu sedang asik dengan gelang dan kameranya. Ning Wei sudah menebak pasti itu dari Chia Chiu kan? Ning Wei bertanya, kamu kasih waktu berapa lama pada Chia Chiu untuk mengejar dirimu? Memang harus ada jangka waktu ya? Bagi Ning Wei itu sangat perlu. Kamu pilih saja waktu yang terbaik menurut dirimu. Sang Chiu malah mau menerima dia sekarang juga. Tapi gak lama dia tiba-tiba ragu. Dia takut Chia Chiu itu hanya semangat di awal saja. Nanti lama-kelamaan tak lagi sama. Menurut Ning Wei, Sang Chiu harus bisa melindungi diri. Karena kalian berdua juga sudah kenal lama kok. Karena Nadia sudah bertekad mencari dirimu, hal itu tidak mungkin akan terjadi. Kamu juga bisa menguji dirinya. Kesokannya Sang Chiu muncul di depan teman-temannya dengan menggunakan gelang yang indah itu. Mereka pun mulai kepo. Tidak lama, Sang Chiu mendapatkan pesan dari Chia Chiu. Ning Wei pun mulai ingin Sang Chiu menguji Chia Chiu. Dia sengaja menjawab tidak ada waktu. Tapi yang lainnya merasa harusnya tidak perlu seperti itu. Nanti jika Chia Chiu tidak lulus gimana? Sang Chiu pun jadi ragu. Tapi Ning Wei ngotot tetap harus diuji. Supaya tahu keseriusannya. Di sisi lain, Chia Chiu dibuat bingung dengan jawaban Sang Chiu. Dia pun bertanya pada rekannya. Dia pun mendapatkan jawaban, tapi dia masih ragu. Apakah benar seperti yang rekannya pikirkan ya? Akhirnya dia mencoba bertanya lagi. Sang Chiu pun menatap Ning Wei. Ning Wei pun setuju karena bagi Ning Wei, Chia Chiu sudah lulus ujian. Chia Chiu pun senang karena dia berhasil membuat janji keluar sama gebetannya. Hari haa kencan tiba, Sang Chiu pun sudah bersiap dengan cantik. Sampai dia rela tolak ajakan teman-temannya. Tapi dia mendapatkan telepon dari Chia Chiu yang tiba-tiba membatalkan karena kerjaan. Sang Chiu yang pengertian berusaha mengerti kesibukan Chia Chiu. Alhasil Sang Chiu hanya bisa ikut teman-temannya pergi makan deh. Janjian selanjutnya juga begitu. Chia Chiu membatalkan lagi karena perihal kerjaan. Sang Chiu kembali mengerti lagi. Dia pun hanya bisa pergi main lagi sama teman-temannya. Janjian berikutnya juga gagal lagi. Sang Chiu benar-benar frustasi. Dia berusaha mengerti lagi. Tapi teman-temannya protes. Bukannya niat mengejar ya? Ini apaan? Sudah beberapa kali dia membatalkan janjian kalian. Karena kasihan dengan Sang Chiu, mereka pun minta Sang Chiu makan dulu. Kebetulan mereka banyak bawa makanan sisa yang mereka tidak habiskan. Di sisi lain, Janjian dan timnya kini telah menyelesaikan kerjaan mereka. Dan proyek mereka berjalan sesuai rencana. Mereka kini bisa sedikit lebih lega menikmati hari-hari mereka. Meskipun kerjaan sudah beres, Janjian mereka kembali batal lagi. Kali ini bukan karena kerjaan. Sang Chiu sampai malas bertanya alasannya apa. Sang Chiu benar-benar lemah lesu. Teman-temannya berusaha menghibur Sang Chiu. Mereka pun berniat membawa Sang Chiu jalan-jalan keluar. Tapi Sang Chiu malas buat keluar. Teman-temannya menarik dia untuk pergi main saja daripada galau di kamar. Rupanya Janjian membatalkan janji mereka karena mendadak ada masalah dengan ayahnya. Jadi dia harus segera ke rumah sakit mengurus semua ini. Karena kondisi ayahnya yang semakin parah. Janjian jadi teringat dengan masa lalunya. Dimana dulu keluarga Janjian itu sangat bahagia. Janjian juga termasuk salah satu murid yang berprestasi. Tapi kekecauan muncul ketika ayah dia kembali dan berkata dia menabrak orang. Hanya dia diam-diam kabur. Dia tidak berani lapor polisi karena dia dalam pengaruh alkohol. Janjian merasa mereka harus lapor karena dia takut masalah akan semakin ribut. Menurut Janjian, orang itu pasti masih bisa diselamatkan. Janjian pun segera menelpon polisi. Ayahnya berusaha menahan tindakan Janjian. Karena dia gagal menahan Janjian, dia memilih lompat dari jendela. Karena kejadian ini keluarga Janjian jadi kesulitan keuangan. Mereka harus bekerja keras membayar hutang-hutang mereka. Bahkan ibu Janjian terus-terusan lembut dan bekerja tanpa henti. Janjian pun meminta ibunya untuk istirahat dan makan. Mereka pun membahas soal hutang-hutang yang harus segera mereka lunasi. Ibunya berniat pinjam wang sama kerabatnya. Tapi Janjian meminta ibunya untuk tidak melakukan hal itu. Dia akan mengurus semuanya. Janjian pun berniat membatalkan kuliah dia di Nanwu. Karena dia tahu kondisi mereka tidak memungkinkan dirinya untuk ikut kuliah. Ibunya dengan tegas menolak. Karena bekerja terus membuat kesehatan ibunya memburu. Ibunya pun harus dirawat di rumah sakit. Janjian pun dengan sepenuh hati merawat ibunya. Dan meminta ibunya tenang saja di rumah sakit ini. Tapi ibunya tahu kalau biaya rumah sakit tidaklah murah. Mereka sampai harus berhutang lagi. Ibunya meminta segera pulang. Tapi Jiasu merasa ibunya harus mendapatkan perawatan. Ibunya pun memohon pada Jiasu. Dia tahu kalau hutang mereka sangat banyak. Apalagi mereka harus merawat Jiangying. Dia khawatir ketika dia mati nanti, hutang mereka belum lunas. Itulah beban yang harus ditanggung keluarga Jiasu selama ini. Semua ini terjadi karena ulah ayahnya. Selanjutnya terlihat Jiasu menghubungi Sangje. Teman-temannya mendengar percakapan mereka. Jiasu berniat menemui Sangje sekarang juga. Teman-temannya pun dengan cepat membuat Sangje bersiap-siap. Mereka pun langsung auto mendorong Sangje. Sangje akhirnya bertemu Jiasu. Jiasu bertanya kegiatan Sangje. Sangje sedikit menyindir Jiasu. Jiasu pun terdiam sejenak dan merasa tidak enak hati. Dia meminta maaf karena kegiatan dia terlalu padat. Sangje pun penasaran. Tapi Jiasu tidak menjelaskan secara detail. Jiasu tidak menyangka Sangje begitu menunggu dirinya untuk menghubungi dia. Sangje tidak mempermasalahkan kesibukan Jiasu. Dia hanya merasa Jiasu akhir-akhir ini kurang senang. Jiasu tidak jujur dan berusaha menyembunyikan masalahnya. Sangje pun pergi ke tukang gulali dan membuatkan Jiasu sebuah gulali. Karena menurut dia ketika dia tidak senang, dia akan menjadi senang saat memakan makanan manis. Setelah itu mereka berjalan kembali. Jiasu penasaran Sangje pernah buat untuk siapa saja sih? Sangje berkata ini yang pertama kalinya loh. Jiasu pun paham. Dia dengan pede berkata kalau Sangje sudah menyetujui dirinya untuk menjadi seorang pacar. Sangje berkata emang kapan aku setuju? Jiasu merasa itu sudah terlihat karena kamu sudah menggunakan gelang pemberianku. Sangje berkata kalau Jiasu ini sengaja menjebak dirinya. Jiasu berniat ajak Sangje keluar. Sangje pun menggunakan trik gak ada waktu. Dia berkata kalau dia ada kelas pagi. Jiasu pun aneh. Kok weekend ada kelas sih? Sangje mau menjelaskan. Tapi dipotong terus sama Jiasu. Jiasu pun berkata yaudah deh. Mau tidak mau hakku hanya bisa lembur saja di kantor. Keesokan paginya Sangje dan Rolan sudah berada di kelas tambahan. Rolan menyadari ada Jiasu muncul. Dia dengan cepat beralasan mau pindah ke depan. Dan memberikan tempat duduk itu untuk Jiasu. Sangje aneh. Kenapa Jiasu malah datang? Jiasu pun sosokan berkata ini kebetulan saja. Sangje tidak percaya dengan ungkapan kebetulan ini. Apalagi Jiasu sengaja berpenampilan seperti anak muda. Semua terlihat menggosipkan Sangje yang memiliki pacar sangat tampan. Rolan juga terus memotret keduanya. Karena salting, Sangje memilih pura-pura tidur. Dia berkata kalau mau tidur dulu. Jiasu pun membiarkan Sangje untuk tidur sejenak. Dia pun tahu kalau Sangje pura-pura tidur. Dia pun mendekat dan berpura-pura menciumnya. Sangje kaget dengan kelakuan Jiasu. Jiasu kaget dengan panggilan Sangje. Sangje meminta Jiasu mendekat. Dia pun ingin berbisik. Dia pun menciumnya. Setelah selesai mencium, dia berkata Claudia juga tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Hal ini tidak bisa dikaitkan dengan aku sudah setuju jadi pacarmu ya. Jiasu pun mulai menggodanya. Sangje pun mengancam Jiasu. Kalau kamu gini lagi, aku akan lapor pada abangku. Jiasu lebih suka lagi kalau gitu. Karena cepat atau lambat, hubungan mereka akan segera terungkap. Sangje merasa Jiasu benar-benar sengaja menggodanya. Jiasu terus menatap Sangje. Sangje pun tak kuat. Dia mengusir Jiasu untuk pergi. Tapi senior yang mengajar pun muncul. Sangje tidak bisa mengusir Jiasu pergi lagi deh. Selanjutnya terlihat Sangje dan Jiasu berjalan berdua setelah mengikuti kelas. Mereka mendengar kehebohan di lapangan. Jiasu pun mengajak Sangje pergi lihat-lihat. Jiangming dan kawan-kawannya sedang melakukan tanding basket. Tapi kaki Jiangming terkilir. Karena kurang orang, mereka meminta Jiasu untuk menggantikannya. Sangje pun bertanya, emang kamu bisa main? Jiasu pun memilih untuk join. Mereka dibuat kaget. Rupanya Jiasu sangat pandai bermain basket. Bahkan sangat mahir. Teman-teman Sangje merasa Sangje itu sangat beruntung. Udah lah gebetannya itu sangat tampan. Jago basket lagi. Sangje juga dibuat kaget. Rupanya Jiasu sangat hebat bermain basket. Jiangming juga cukup patah hati karena dia tahu kalau Jiasu bukanlah kerabat Sangje. Melainkan gebetan Sangje. Scene selanjutnya adalah pembicaraan para ciwi-ciwi. Di mana mereka berencana untuk tidak pulang saat liburan musim panas ini. Semuanya sudah punya planning masing-masing. Sangje juga berencana untuk tidak pulang. Dia bingung harus alasan apa ke orang tuanya. Dia pun mencoba diskusi dengan abangnya. Tapi you know lah ya. Abangnya memang tidak pernah merespon dengan serius. Selalu aja-ajak dia berdebat. Sangje sampai memohon dan melakukan pertukaran hal yang menguntungkan bagi abangnya. Sangyen pun mengirimkan voice note. Sangyen tidak setuju kalau Sangje tidak pulang. Dia mengira Sangje mau pacaran. Sangje pun membalas voice note itu. Dia berkata Lagian aku serius mau magang, bukan mau pacaran. Sangyen tetap tak setuju. Jika Sangje tidak pulang, dia akan terbang ke Yehe untuk menyeretnya kembali. Sangje frustasi karena abangnya begitu tak bisa diajak kompromi. Di sisi lain Roland mengampiri Jiangming. Dia tahu Jiangming pasti lagi galau. Karena patah hati setelah mengetahui Sangje sudah punya gebetan. Roland pun mencoba menghiburnya. Ningwei dan Yuxin melihat pemandangan itu. Mereka yakin Roland ini pasti ada sesuatu dengan Jiangming. Mereka sih selalu support friend banget. Selanjutnya terlihat Jesus sedang berada di kantor. Dia mengirim pesan pada Sangje. Sangje berkata dia ada urusan. Jiaxu pun agak kecewa sedikit. Tapi tiba-tiba Sangje muncul di sampingnya dan memberikan dia surprise. Sangje selalu dibuat speechless oleh ucapan Jiaxu. Jiaxu merasa dia memang harus ekstra effort karena mengejar cewek yang aneh seperti Sangje. Keduanya pun bersiap untuk pergi makan. Sangje penasaran apakah mereka abangnya ada ucapkan happy birthday buat dia ya. Jiaxu merasa utah mereka sendiri aja mereka lupa apalagi utah orang lain. Sangje dengan cepat mengirim pesan pada abangnya. Jiaxu pun kepo Sangje kirim pesan sama siapa. Sangje berkata kalau dia cetan sama seniornya. Sangje berkata juga dia sudah punya pacar kok. Tidak lama Jiaxu mendapatkan panggilan dari Sangjen. Sangjen pun mengucapkan happy birthday. Dia juga dengan pede mengakui kalau hadiah dari Sangje adalah hadiah dari dirinya. Dia bertanya soal pacar Sangje. Jiaxu bingung dong. Tapi dia tetap ikutin alur pembicaraan Sangjen. Sangjen bercerita kalau Sangje pacaran dengan pria pasca sarjana. Dan dia cinta mati sama cowok itu. Bahkan libaran kali ini dia memilih untuk tidak pulang. Mendengar pembahasan abangnya makin jauh, Sangje pun dengan segera menghentikannya. Abangnya kaget kenapa mereka berdua barengnya. Dia mengira kalau keduanya... Sangje berkata dia tidak degas seperti mereka yang melupakan ulang tahun teman. Jadi dia berbaik hati temanin Jiaxu di hari ultahnya. Sangjen pun mengakhiri teleponnya dan memperingati adanya jangan pulang malam. Jiaxu mulai melakukan wawancara. Sangje pun bingung harus jawab gimana. Tapi Sangje sudah terpocokan. Jiaxu meminta Sangje jujur pada abangnya kalau dia sudah putus sama pacar pasca sarjana-nya dan pacaran dengan dirinya. Sangje pun tak mau karena dia berasa dia belum menyetujui Jiaxu. Jiaxu bertanya, Sangje pun aneh kenapa Jiaxu begitu kepedean. Apakah dia sudah tahu ya? Jiaxu pun pura-pura bego deh. Jiaxu bertanya lagi. Sangje mengaku kalau dia ada perasaan sedikitlah sama Jiaxu. Respon Jiaxu pun be aja. Membuat Sangje agak kebingungan. Kamu tak takut ya kalau aku tidak akan memberimu jawaban dalam waktu yang dekat ini. Jiaxu tak takut. Dia hanya meminta Sangje untuk siap-siap saja kalau dia akan mengejar Sangje setiap hari. Jiaxu pun berhasil membuat hati Sangje semakin kelepek-kelepek. Keduanya sudah tiba di tempat makan. Sangje memberikan surprise tipis-tipis pada Jiaxu. Jiaxu dibuat kaget dengan persiapan Sangje. Sangje juga meminta Jiaxu untuk menunggu. Dia pergi ke dapur dan berniat menyiapkan makanan uang tahun untuk Jiaxu. Jiaxu pun ke dapur dan memotretnya. Dia pun menghampiri Sangje. Sangje pun dengan cepat mengusirnya dan meminta dia tunggu di luar saja. Makanan pun sudah selesai dibuat. Dia menyerahkan makanan itu pada Jiaxu. Dia meminta Jiaxu untuk foto saja jangan dimakan. Karena dia tidak mencoba makanan itu. Tapi Jiaxu awalnya ingin pura-pura foto. Dan dia pun memasukkan mie itu dalam mulutnya. Dia merasa mie ini untuk dia, jadi tidak boleh dia sia-siakan. Lagian rasanya enak kok. Sangje pun menghidupkan lilin. Dia meminta Jiaxu membuat dua permohonan. Tapi Jiaxu merasa permohonan dia hanya satu, supaya bisa diwujudkan. Sangje bertanya, apa permohonan Jiaxu? Jiaxu berkata, kamu sudah tahu. Sangje merasa permohonan Jiaxu sangatlah gampang diwujudkan. Dia pun berkata kalau dia sudah menerima Jiaxu. Jiaxu kaget dan bahagia. Dia pun menarik Sangje dan menciumnya. Dia berkata kalau dia tidak ada pengalaman. Ini pertama kalinya aku pacaran. Pertama kali juga dia begitu menyukai seseorang. Dia tidak mengizinkan Sangje mencampakannya. Keduanya pun terlihat bersantai menikmati pemandangan. Jiaxu bertanya alasan Sangje begitu cepat menerimanya. Sangje merasa ini adalah hari yang spesial untuk keduanya. Dia minta Sangje untuk tidak kaget dan keberatan. Sangje tak masalah. Dia malah takut jika Jiaxu menceritakan ini, Jiaxu akan merasa sedih. Jiaxu tidak sedih sama sekali. Dia malah takut Sangje yang akan keberatan. Sangje justru tak keberatan. Dia malah semakin ingin bersama Jiaxu. Jiaxu. Kesokannya selama Sangje padam lampu, membuat dia tidak bisa belajar. Jiaxu pun mau ajak dia keluar. Tapi Sangje berkata dia mau ke perpustakaan. Eh, rupanya Jiaxu sudah menunggunya. Dia tahu Sangje kepanasan karena padam lampu. Dia pun meminta Sangje ke rumahnya. Sangje awalnya ragu. Keduanya pun berjalan menuju rumah Jiaxu. Jiaxu mempersilahkan Sangje untuk belajar di kamarnya. Sangje awalnya tidak mau, tapi Jiaxu menariknya masuk. Tidak lama, Jiaxu berkata dia mau duduk memperhatikan Sangje saja. Sangje pun sengaja mendekat pada Jiaxu. Sangje memperlihatkan seluruh sudut mukanya. Dia merasa Jiaxu sudah cukup melihatnya. Dan dia meminta Jiaxu untuk segera keluar. Jiaxu tak tahan untuk tidak menggoda Sangje. Sangje merasa jika Jiaxu terus seperti ini, dia tidak akan konsen belajar. Jiaxu pun akhirnya tak ganggu Sangje lagi. Dia meminta Sangje fokus belajar. Dan dia akan menyiapkan makanan untuk pacarnya yang lagi belajar ini. Keduanya menikmati makanan mereka. Jiaxu merasa Sangje sangat beruntung bisa makan masakan dia. Karena tidak semua orang bisa merasakan itu. Dan ini pertama kalinya Jiaxu masak untuk orang lain. Setelah selesai masak, Sangje pun mencuci piring. Jiaxu menemani dia. Jiaxu merasa Sangje tidak perlu mahir dalam segala hal kok. Kan ada aku. Tapi Sangje merasa kedepannya tidak boleh terus-terusan Jiaxu yang melakukannya. Kata-kata yang dilantarkannya cukup memiliki makna yang jauh ya, Shai. Jiaxu menyarankan Sangje untuk bersantai dulu setelah ini. Jika ngantuk, kamu tidur saja. Sangje merasa dia tetap mau kembali belajar karena dia mau mendapatkan beasiswa. Jiaxu membebaskan Sangje. Tapi ketika Sangje kembali belajar, dia tiba-tiba merasakan ngantuk yang berat. Dia berusaha berbagai cara supaya tidak ngantuk. Sampai dia coba duduk di atas kasur, merasa ingin berbaring ini begitu kuat. Dia berniat memejamkan matanya sejenak. Dia melihat boneka beruang itu. Setelah itu, dia pun tertidur. Tapi dia dibuat kaget karena Jiaxu tiba-tiba mau masuk ke kamar. Jiaxu aneh apa yang dilakukan Sangje. Menengar ucapan Sangje, Jiaxu menariknya dan mendekatinya. Bahkan mau menciumnya. Sangje pun dengan segera menahannya. Sangje berasa Jiaxu mau melakukan hal buruk padanya. Tidak lama Jiaxu meminta Sangje untuk jujur. Kenapa tadi bisa berada di bawah? Sangje pun mengaku. Dia sengaja tidak memberitahukan Jiaxu. Dia takut jika Jiaxu berpikir kalau dia sengaja mengabaikan dirinya. Dan berusaha mengalihkan mau belajar. Jiaxu tidaklah berpikiran sempit. Jiaxu meminta Sangje untuk tidur. Nanti aku akan membangunkanmu. Sangje tiba-tiba menggenggam tangan Jiaxu. Dia berkata sebenarnya dia senang kalau Jiaxu berada di dekatnya. Tapi dia tidak tahu kenapa dirinya selalu merasa gogup parah saat Jiaxu mendekat padanya. Dia tidak mau Jiaxu terlalu agresif padanya juga. Jiaxu pun paham dan tersenyum. Dia meminta Sangje untuk segera tidur saja. Keduanya pun terlihat berjalan. Jiaxu mengantar Sangje kembali. Di sini Jiaxu minta izin untuk menggandeng tangan Sangje. Sangje tentu saja memperbolehkannya. Sangje berasa biasa orang mau gandeng tidak ada yang seperti dirimu yang minta izin duluan. Jiaxu takut Sangje tidak senang. Karena dia mau mencium Sangje tanpa bertanya tadi, Sangje memasang ekspresi yang kurang senang. Sangje berkata, bukan tidak senang, tapi aku gugup. Sangje pun mengungkapkan perasaannya pada Jiaxu. Jiaxu sangat bahagia. Dia pun membalas kata-kata Sangje dan mengungkapkan apa yang dia rasakan juga. Sini ini memperlihatkan Jiaxu dan Qianfei telpon. Qianfei mendapatkan kabar gembira kalau Jiaxu sudah berhasil mendapatkan wanita itu. Qianfei tentu saja minta imbalan. Dalam hal Jiaxu membuat pengakuan kalau Qianfei juga mengenal orang itu. Jiaxu hanya memberikan sedikit kode, Qianfei langsung tahu siapa orangnya. Sangje? Sangje? Mengetahui hal itu, Qianfei langsung tarik tangan dan tak mau ikutan. Dia minta Jiaxu untuk tidak menarik dia di situasi ini. Dia pun bertanya, kamu sudah berbicara pada Sangjen belum? Sangjen berasa hal ini lebih baik dia sampaikan secara langsung saja saat mereka bertemu nanti. Sangjen pun menelpon. Sangjen bertanya seolah Jiaxu yang meminta tips dari Qianfei. Pembahasan ini benar-benar membuat keduanya bingung bagaimana harus menjelaskannya pada Sangjen. Qianfei berkata dia akan menjelaskan secara langsung ketika dia kembali ke Nanwu. Dia meminta Jiaxu membawa Sangje kembali juga. Qianfei pun dengan cepat beralasan untuk mematikan telepon itu. Qianfei! Sangje terlihat kembali ke kamarnya. Dia melihat Ningwei asik baca novel sahaja, tidak fokus menyelesaikan skripsinya. Ningwei tiba-tiba membahas soal Sangje yang pergi belajar saat padam lampu. Sangje pun mengaku kalau dia tidak pergi ke Perpus, tapi ke rumah Jiaxu. Ningwei pun penasaran. Tapi Sangje curhat dan bertanya apakah kau gugup saat di dekat pacarmu? Ningwei merasa harusnya pacarku yang gugup. Aku mah biasa aja. Tapi lama-kelamaan pacarku sudah tidak gugup lagi kok. Sangje berkata dia terlalu gugup kalau di dekat Jiaxu. Dia kalau gugup seperti terkesan tidak suka. Ningwei pun aneh. Perasaan kamu bukan tipe yang pemalu banget lah. Apakah kamu takut jika Jiaxu tahu kalau kamu sudah lama menyukai dirinya? Ningwei pun minta Sangje menikmati setiap prosesnya saja, termaksud kontak fisik. Sangje pun jadi teringat kenangan-kenangan dia dan dia jadi tersenyum. Ningwei menyarankan Sangje harus dengan tegas mengambil inisiatif dan mengungkapkan kalau kamu sangat menyukai kontak fisik ini. Sangje pun paham setelah dia berbicara dengan Ningwei. Dia pun mengirim pesan pada Jiaxu dan mengajak Jiaxu untuk berkencan. Selanjutnya mereka berdua pergi kencan ke tempat permainan sepatu roda. Saat mereka masuk ke arena, Sangje berkata dia akan berciuman dengan Jiaxu. Sangje meminta Jiaxu untuk tidak gugup karena dia merasa biasa saja. Makanya dia memberitahukan dulu pada Jiaxu supaya Jiaxu tidak kaget. Tapi jika kau tidak bersedia juga tidak apa. Jiaxu tentu saja bersedia. Jadi siapa yang akan ambil inisiatif nih? Sangje pun bersiap, tapi Jiaxu malah kabur. Sangje berusaha mengejar. Sayangnya dia tidak bisa sama sekali. Jiaxu juga terlihat mengajarkan Sangje cara bermain. Dia pun frustasi. Jiaxu berusaha meminta Sangje untuk terus mencoba. Jiaxu menangkapnya. Tidak lama Sangje pun langsung mencium Jiaxu. Jiaxu berkata dia tidak siap. Akhirnya mereka pun ciuman kembali deh. Sangje kini sudah bisa lebih santai melakukannya. Sin selanjutnya mereka telah menyelesaikan ujian. Liburan pun tiba. Tapi semuanya sudah punya planning masing-masing. Hanya Sangje yang masih bingung. Mereka aneh kenapa orang tua Sangje tidak mengizinkan dia untuk magang. Sangje berkata, bukan tak izinkan magang. Tapi tak izinkan stay di Yihe. Mereka bahkan sudah mencarikan tempat magang di Nanwu. Ningwei berpikir yang berbeda. Tidak lama Sangje menerima panggilan. Rupanya dia berhasil lolos wawancara. Sangje bahagia kini dia punya alasan untuk stay di Yihe. Selanjutnya dia bersiap dengan rapi untuk magang di hari pertamanya. Tapi sebelum itu dia mendapatkan panggilan dari abangnya. Tapi sebelum itu dia mendapatkan panggilan dari abangnya. Di mana Sangjen bertanya soal tiket kepulangannya. Tapi Sangje berkata kalau dia tidak pulang karena dia harus magang. Ayah dan ibu pun sudah setuju kok. Mendengar hal itu Sangjen menjawabnya dengan nada yang tinggi. Sangje berusaha menjelaskan dengan perlahan. Tapi Sangjen masih tidak terima. Sangje hampir terselur emosi. Teman-temannya memberikan kode untuk bersabar. Sangje pun pelan-pelan menjelaskan lagi. Tapi karena Sangjen masih tak setuju. Dia pun menjawab Sangje dengan nada yang cukup kesal. Dan dia pun tak akan mengurus adiknya lagi. Mau ditipu kek? Dia sudah tidak peduli. Dia membebaskan adiknya. Intinya dia kesal banget. Posesif sih. Tapi sebenarnya Sangjen itu begitu sayang loh pada Sangje. Teman-temannya merasa hal ini akan lebih gawat ketika Sangjen tahu kalau Sangje berpacaran dengan Chiasu. Sangje pun akhirnya mau buat pengakuan. Dia mengirim pesan. Sayangnya dia sudah diblokir sama abangnya. Sangje pun tiba di tempat magangnya. Dia diperkenalkan dengan beberapa rekan. Dia bertemu dengan seorang wanita yang akan menjadi atasannya. Wanita itu bernama Xiaoyu. Rupanya Xiaoyu ini mengingat Sangje. Karena pada saat Sangje dan Jiangyi berdebat, dia berada di sana. Dia adalah sohibnya Jiangyi. Xiaoyu terlihat tidak menyukai Sangje. Saat Sangje mau menyapa Xiaoyu lagi, Xiaoyu tiba-tiba memberikan dia tugas. Sangje yang tidak memiliki pengalaman mencoba melakukan perintah Xiaoyu. Tapi dia malah kena ceramahan lagi deh. Sangje harus ekstra sabar ya. Sangje sudah bekerja semalaman. Dia pun beristirahat sejenak. Dia mencoba kirim pesan di grup keluarga. Namun abangnya mengabaikan dirinya. Sangjen pun kena omel bapaknya deh. Ayah dan ibunya bertanya bagaimana perasaan Sangje saat magang. Sangje tidak berkata jujur dan merasa dia sangat senang melakukan magangnya. Xiaoyu juga terlihat datang menjemputnya. Xiaoyu pun membawakannya bunga sebagai tanda selamat karena Sangje sudah mulai magang. Keduanya pun pergi makan. Xiaoyu mulai memberikan beberapa pertanyaan. Sangje merasa Xiaoyu itu begitu bawel. Sudah seperti ayahnya saja. Xiaoyu memberikan hadiah kecil. Sangje menekan hadiah itu. Bagi dia muka boneka itu mirip dengan Sangjen. Xiaoyu tahu jadi anak magang tidaklah gampang. Makanya dia memberikan boneka itu. Ketika dia tidak senang, dia bisa melampiaskannya pada boneka ini. Jika kau dibully, kau harus segera melaporkannya pada aku ya. Tapi di sini Xiaoyu menyadari kalau Sangje agak muru. Sangje bercerita kalau Sangjen memblokirnya. Karena dia tidak pulang ke Nanwu liburan kali ini. Sangje bingung harus gimana. Jiaxu juga menjelaskan kalau dia belum memberitahukan seolah hubungan mereka kepada Sangjen. Jiaxu ingin berbicara secara langsung saja. Tunggu ada liburan lagi, kita sama-sama ke Nanwu. Aku akan menjelaskannya pada Sangjen. Keesokannya, Sangje terlihat begitu sibuk. Dia harus menyiapkan seluruh konsumsi untuk seniornya. Selain itu, Sangje juga diberikan banyak sekali kerjaan oleh Xiaoyu. Jiaxu menghubunginya dan bertanya apakah kau sudah makan. Sangje berkata dia belum makan. Jiaxu mendengar Sangje ditekur atasannya. Sangje pun dengan segera mematikan telponnya. Sangje sengaja dibuat lembur oleh Xiaoyu. Sangje tidak bisa menolak. Di sini terlihat Jiaxu juga sedang lembur. Tapi dia mendapatkan kiriman makanan dari Sangje. Rekan-rekan Jiaxu pun mulai mengejeknya. Jiaxu menghubungi Sangje dan bertanya soal makanan ini. Dia juga bertanya kegiatan Sangje. Sangje berkata dia akan selesai dalam waktu dua jaman lagi lah. Keduanya pun bertemu setelah bekerja. Jiaxu tahu Sangje sedang benar-benar lelah. Dia pun memberikan bahunya untuk bersandar. Sangje bertanya apakah benar kamu baru pertama kali pacaran. Jiaxu bingung dengan pertanyaan Sangje. Apakah ada yang menjelek-jelekanku? Sangje pun berkata dia memang memasang mata-mata di sekitar Jiaxu. Jiaxu juga berkata, aku juga ada kok. Kamu duduk di samping pria yang badannya besar kan? Sangje pun kaget. Tapi bohong. Jiaxu membeluk Sangje. Dia tahu Sangje tak mau menceritakan apa yang sedang dialami. Dia hanya memberikan beberapa masukan. Setelah mendengar omongan Jiaxu, Sangje merasa energi dia sudah terisi kembali. Jiaxu juga mau isi energi dong. Sangje mendapatkan panggilan dari Xiaoyu yang mendadak memberikan dia kerjaan yang deadline-nya sudah tiba. Jiaxu juga harus segera kembali lembur. Keduanya pun memilih berjalan pulang. Saat di rumah, Sangje berkata dia harus menyelesaikan kerjaannya. Dia meminta Jiaxu untuk tidur duluan. Kesokannya Jiaxu menjemput Sangje. Sangje melihat Jiaxu tidur di mobil. Tapi saat perjalanan Sangje menyadari ada yang aneh dari Jiaxu. Dia meminta Jiaxu menjelaskan alasan baju dan mukanya yang lelah. Kalau kamu punya pacar lain, kamu harus segera jujur padaku ya. Aku tidak mau punya pacar yang membagi waktu untuk dua wanita. Jiaxu mendepis dan berkata dia memiliki baju yang sama warnanya. Tapi Sangje tahu Jiaxu berbohong. Dia meminta Jiaxu untuk jujur. Jiaxu pun minta maaf. Dia sengaja tak memberitahukan Sangje karena dia takut Sangje akan khawatir. Tapi aku ada tidur kok. Cuman aku tidur di kantor. Sangje sebenarnya tidak mempermasalahkan soal Jiaxu lembur. Dia hanya tidak mau pacarnya kelelahan karena harus jemput dia di pagi hari. Jiaxu berasa tak masalah. Dialah yang mau terus menjemput Sangje. Sangje pun tak bisa menolak lagi deh. Sangje setiap masuk. Sebelum masuk, dia pun mengecup Jiaxu. Hal ini terlihat oleh Xiaoyu. Xiaoyu pun menelpon Jiangyi. Dia bertanya soal Jiangying dan Jiaxu. Soal dia lihat Sangje dan Jiaxu begitu mesra, Jiangying pun sosokan tidak peduli. Xiaoyu memanggil Sangje. Sangje ke ruangan Xiaoyu. Tapi dia habis-habisan dimarahi oleh Xiaoyu. Dekan Xiaoyu dengan cepat masuk dan mengalihkan supaya Sangje tidak dimarah. Dia pun minta Xiaoyu jangan terlalu keras dengan anak maga. Sangje benar-benar harus ekstra menahan sabar dengan sikap adik Xiaoyu. Jiangying mencoba menghubungi Xiaoyu dan ajak dia keluar makan. Tapi Xiaoyu berkata mereka ada acara penyambutan anak baru. Jiangying pun kepo di mana tempatnya. Selanjutnya Sangje pun berada di acara itu. Tapi dia harus segera pulang. Xiaoyu juga mau menjemputnya. Sangje pun izin dengan Xiaoyu. Tapi ketika dia jalan keluar, dia bertemu dengan Jiangying. Jiangying menahan Sangje. Dia sengaja memprovokasi Sangje dengan menceritakan keadaan Xiaoyu. Sangje merasa itu kesalahan ayahnya bukanlah masalah Xiaoyu. Tapi Jiangying masih ngotot. Dia juga berkata kalau Xiaoyu kurang kasih sayang. Makanya dia mau bersama Sangje. Tapi perasaan itu hanya sementara. Sangje tak peduli. Jiangying merasa orang tua Sangje juga tidak akan setuju kok. Sangje merasa itu bukan urusan Jiangying. Jiangying pun berteriak kalau yang ditabrak ayah Xiaoyu adalah ayahnya. Sangje berasa kasihan dengan Jiangying. Dia meminta Jiangying menghentikan semua ini. Lagian Xiaoyu juga sudah menembus semua kesalahan ayahnya. Dia minta Jiangying segera sadar. Karena Xiaoyu tidak pantas untuk disalahkan ke dalam kasus ini. Sangje kini paham masuk omongan Xiaoyu saat curhat dengannya. Selama ini Xiaoyu terus membayang-bayangi dan menyiksa Xiaoyu dengan kesalahan ayahnya. Xiaoyu pun menghampiri Sangje. Dia aneh kenapa Sangje tiba-tiba minum bir. Xiaoyu pun memberikan roti. Tapi Sangje malah memberikan kartunya. Dia berkata dia akan merawat Xiaoyu ke depannya. Xiaoyu pun menyerahkan uangnya dan meminta Sangje menggunakannya untuk beli pakaian. Sangje merasa Xiaoyu begitu kuno. Sangje ingin Xiaoyu membeli rumah. Dia juga bertekad membantu Xiaoyu memperoleh rumah impiannya. Selanjutnya terlihat Sangje dan Xiaoyu berjalan pulang. Sangje merasa Xiaoyu tak perlu terus menjemputnya. Tapi Xiaoyu tak mau. Apalagi daerah ini sangat sepi. Jadi dia akan menjemput Sangje. Xiaoyu menyarankan Sangje tinggal di rumahnya saja. Sangje merasa tak bisa karena ada patroli malam. Dan ibunya pun menelpon. Sangje pun berkata dia sedang berjalan pulang. Ibunya minta video call ketika Sangje sampai di rumah. Tiba-tiba Sangje mendapatkan panggilan dari Sangjen. Dimana Sangjen berpura-pura bertanya keberadaan Sangje. Dan kini dia melihat Sangje pulang gandengan tangan dengan seorang pria. Mereka pun akhirnya bertemu. Sangje mulai panik. Dia berusaha mengalihkan topik. Sangjen memasah ekspresi yang begitu menyeramkan. Sangje pun masih sempat mau membohongi abangnya. Memanglah Sangje ini ada-ada aja. Udah ketangkap juga. Xiaoyu hanya diam dan tersenyum. Mereka pun antar Sangje pulang. Sangjen menarik Sangje. Sangje berkata dia sudah berusaha menjelaskan. Tapi karena kamu blokir aku, makanya pesan itu tak tersampaikan. Sangjen bertanya asrama Sangje. Sangje masih berusaha merendahkan emosi abangnya. Dia juga minta maaf karena sudah bohong sama Sangjen. Sangje pun sudah tiba di asramanya. Abangnya minta dia segera masuk. Tapi Sangje tak mau. Dia takut keduanya akan berantem. Sangjen masih maksa Sangje untuk segera masuk. Xiaoxo pun memberikan sedikit pengertian. Sangje harus nurut. Tapi dia masih khawatir. Keduanya pun berjalan pergi. Sangjen langsung memukul Jiaxu. Jiaxu menjelaskan kalau dia serius dengan Sangje. Sangjen pun masih terus memukulnya. Setelah puas memukulnya, mereka berdua berbicara. Sangjen aneh. Kalau kamu mau mengejar orang yang lebih muda atau apapun, aku akan membebaskanmu. Tapi dia itu adekku lho. Jiaxu memanggilnya saudara. Sangjen malas banget mendengarnya. Jiaxu pun membebaskan Sangjen untuk memukulnya lagi. Tapi ada halangan. Dia tahu dia bersalah. Jiaxu pun malah manggil dia keke. Makin geli deh si Sangjen. Keduanya pun naik taksi pulang. Sangje tidak tenang. Dia menelpon Sangjen. Sangjen tak mau mengangkat. Jiaxu pun membalas pesan Sangje. Jiaxu kembali menjelaskan keseriusannya terhadap Sangje. Dia hanya akan bersama Sangje saja. Lagian kami juga cuma beda lima tahun kok. Sangjen benar-benar no comment deh. Dia kepo keduanya sudah sampai tahap mana. Apakah kau mengira aku pria seperti itu? Sangjen pun mengungkapkan pendapatnya dengan jujur. Keduanya pun sudah tiba di rumah Jiaxu. Sangjen melihat sekeliling. Jiaxu meminta Sangjen jangan menyentuh barang yang dikukas. Sangjen juga penasaran dengan foto yang dipanjang Jiaxu. Selanjutnya Sangje tak bisa tidur. Dia mencoba video call Jiaxu. Jiaxu tahu kalau dia sedang memar. Dia beralasan kalau dia sedang tak pakai baju. Jiaxu berkata mereka baik-baik saja. Sangjen begitu juga karena peduli padanya. Kesokannya Sangje bertemu dengan Jiaxu. Jiaxu menggunakan masker. Tapi terlihat oleh Sangje. Dia beralasan kalau kepentok kasur. Sangje tahu inilah Sangjen. Dia segera menemui Sangjen dan menariknya. Sangjen pun menolak. Sangje ingin lapor polisi. Karena dibentak Sangjen, Sangje pun ingin menangis. Dia berkata mereka harus putus hubungan. Karena emosi Sangje sudah agak reda, Jiaxu pun menemani Sangjen. Dia bilang Sangje sedang di toilet. Sangjen merasa Sangje terlalu dimanjakan. Kenapa temperamennya begitu tinggi? Dia akan segera menobatkan Sangje. Dan minta Jiaxu untuk tidak ikut campur. Jiaxu merasa kamu ini gadis kecil juga mau diladenin. Tapi Jiaxu meminta Sangjen untuk memukulnya lagi. Karena dia begitu terharu, karena dia dibela pacarnya. Sangje pun kembali. Tapi dia masih males menatap Sangjen. Sangjen pun mencoba mengajaknya berbicara. Eh, keduanya malah kembali berdebat. Mereka mau benar-benar putus hubungan saudara. Jiaxu dengan cepat melerai. Sangjen pun menyindir Sangje. Sangje berusaha membahas dengan tenang. Tapi menurut Sangjen, aku bertengkar dengan saudaraku. Apa ursanya denganmu? Sangje aneh. Kok ada orang yang mau berteman dengan dirimu ya? Jiaxu pun menjelak. Dia juga bilang kalau aku sudah memukulnya kok. Sangje tahu pasti Jiaxu membela diri kan? Tapi Jiaxu berkata tidak. Dia diam saja untuk dipukul sama aku. Jadi harusnya sudah seimbang dong. Karena mendengar ini Sangje memarahi Jiaxu. karena main tangan dengan abangnya. Sangjen pun senang rupanya adik dia bisa membela dia juga ya. Keduanya pun hanya diam mendengar ceramahan Sangje. Sangje khawatir dengan memar Jiaxu. Sangjen pun mulai menyindir deh. Lebih baik punya pacar deh daripada punya adik yang malah lebih care sama pacarnya. Sangje pun menawarkan diri bahwa Sangjen jalan-jalan. Sangjen menolak. Dia mau jalan sama Jiaxu saja. Jiaxu setuju. Tapi dia mau bawa anggota keluarga juga. Sangje pun senang dengan ucapan Jiaxu. Jiaxu terlihat mengupas udang untuk Sangje. Sangjen mengambilnya. Keduanya malah balik berdebat lagi. Sangjen juga dibuat jijik dengan kebucinan mereka. Jiaxu telah mengantar Sangje ke asramannya. Sangjen minta abangnya untuk pindah ke depan dan jangan pura-pura tidur lagi. Sangjen tak mau. Sangje langsung menariknya. Tidurannya pun sengaja berserah-berserahan di depan Sangjen. Sangjen memilih menemani Jiaxu. Di sini Sangjen melihat Jiaxu begitu efor terhadap Sangje. Dia juga lega ketika tahu kalau Jiaxu adalah pasangannya Sangje. Dia pun tak perlu terlalu khawatir. Dia pun minta Jiaxu untuk tidak boleh macam-macam pada adiknya. Jiaxu meminta Sangjen untuk tidak membocorkan soal lembur ini. Sangjen sudah paham kok. Jiaxu pun mulai mengganggu Sangjen lagi dengan sebutan kegel. Membuat Sangjen sangat jijik. Terima kasih. Besokan paginya Sangjen meninggalkan pesan. Jiaxu pun bertemu dengan rekannya. Dan rekannya berkata kalau dia melihat Sangjen bertemu Jiaxu di ruangan karaoke. Jiaxu aneh, kok dia tidak tahu hal ini ya? Karena kejadian itu Jiaxu menghampiri Jiaxu dan memperingatkan Jiaxu dengan keras. Kamu bebas menggangguku, tapi dia wanita yang aku cintai. Jadi jangan pernah mengganggunya. Di sini terlihat Sangjen dan rekannya melakukan rapat dengan pimpinan. Pimpinan protes dengan proposal yang diajukan tidak ada inovasi sama sekali. Dia pun minta siapapun untuk memberikan ide. Sangjen pun mengungkapkan idenya. Mendengar ide Sangje, pimpinan cukup tertarik. Tapi Xiaoyu tidak terima dan merasa itu tidak bisa dijalankan. Pimpinan meminta proposal itu dijalankan semuanya. Ide Xiaoyu dan ide Sangje harus segera dibuat nanti biarkan klien yang memutuskan. Xiaoyu makin gak senang deh sama Sangje. Saat Sangje berjalan juga dihentikan oleh Xiaoyu. Xiaoyu merasa Sangje tidak memiliki etika dan tak mengerti aturan. Dia berasa Sangje sengaja berbuat demikian tanpa diskusi dulu dengannya. Sangje mau menjelaskan, tapi tidak bisa. Xiaoyu juga menuduhnya dengan sangat kejam. Sangje keluar dengan perasaan yang cukup sedih. Dia berbicara dengan abangnya. Dia pun menangis ketika mendengar abangnya mau pulang ke Nanwu. Abangnya berusaha menghibur dan memberikan penjelasan. Tapi makin lama abangnya makin aneh. Kayaknya kamu ada masalah di kantor deh. Abangnya pun meminta Sangje berhenti saja. Kok gajimu tidak sebesar angpau yang aku kasih? Aku juga tidak terima kalau kamu ditindas oleh bosmu. Xiaoyu mendengar hal itu. Dia mengira Sangjen membuli adiknya. Sangjen mau memberitahukan Xiaoyu, tapi Sangje dengan cepat menahan dan mengalihkan. Sangjen pun mau segera kembali. Dia meminta keduanya untuk ngobrol saja. Xiaoyu mau menghampiri atasannya Sangje, tapi Sangje dengan cepat menahannya. Keduanya pun berjalan sejenak. Xiaoyu mengira Sangje tidak ada masalah di kantor. Sangje merasa dia masih bisa mengatasinya. Tapi dia sudah bertekad untuk tidak menangis. Xiaoyu pun memberikan kekuatan untuk Sangje supaya lebih sabar. Dia meminta Sangje berhenti saja jika tidak sanggup lagi. Xiaoyu juga meminta Sangje untuk terbuka dan menceritakan suka maupun duka yang dia alami. Keduanya juga berjanji akan lebih terbuka satu sama lain. Xiaoyu cerita kalau dia sudah tahu masalah Sangje dan Jiang Ying bertemu. Kedepannya dia tidak akan mengganggumu lagi. Sangje berkata dia sengaja tak memberitahukan hal ini pada Xiaoyu karena dia bisa menyelesaikannya. Dia juga sudah dewasa. Dia mau melindungi Xiaoyu. Sangje pun sudah tiba di rumah. Abangnya mengirimkan dia uang. Sangje pun menelponnya dan bertanya soal keberangkatan abangnya. Dia membuat niat mengantar abangnya. Sin selanjutnya Sangje melakukan presentasi proposalnya. Dia bisa menjelaskan dengan baik dan hal itu tersampaikan oleh klien. Klien berasa puas dengan ide Sangje. Dan proyek ini pun berhasil. Karena hal ini Sangje mendapatkan pujian dari atasannya. Mereka pun mau mentraktir dua anak magang ini. Tapi Sangje berkata dia sudah ada janji. Rupanya Sangje menemani Xiaoyu melihat-lihat rumah. Xiaoyu kini menyewa rumah yang lebih dekat dari kampus Sangje. Dia pun menyerahkan kunci. Dia berkata kini rumah ini menjadi milik mereka berdua. Sin selanjutnya terlihat AC asrama Sangje bermasalah. Dia pun mulai kepanasan. Apalagi tukang AC perbaikan tidak bisa datang. Kebetulan Xiaoyu menelpon. Xiaoyu mendengar keadaan Sangje. Dia pun mau menjemput Sangje. Xiaoyu meminta Sangje sementara tinggal di rumahnya. Seperti biasa Sangje pasti auto-salting dan kaku. Xiaoyu meminta dia untuk mandi. Setelah selesai mandi dia kaget menemukan Xiaoyu menggunakan baju tidur. Xiaoyu memanggilnya. Xiaoyu meminta Sangje memainkan game yang dia buat. Xiaoyu pun mengajarkan caranya. Keduanya begitu mesrai. Tapi Xiaoyu mau ambil cemilan. Rambut dia tersangkut di anjing baju Xiaoyu. Dia pun dengan perlahan melepaskannya. Tapi suasananya membuat Xiaoyu tidak tahan untuk mencium Sangje. Keduanya pun berciuman dengan begitu romantis deh. Sangje dan Xiaoyu pun tiba-tiba jadi salting. Apalagi Sangje jadi bertingkah sangat aneh karena malu. Sebenarnya Xiaoyu juga malu kok. Kesokannya saat terbangun, Xiaoyu mendapatkan pesan dan beberapa tulisan tentang pelan liburan Sangje. Keduanya pun sibuk mengerjakan pekerjaan masing-masing. Tapi mereka tidak lupa untuk terus care satu sama lain. Mulai dari memberikan makanan dan lain-lain. Sangje juga sudah bersiap menyelesaikan masa magangnya. Dia pun memberikan beberapa hadiah pada rekan kerjanya. Atas saat dia pun memberikan beberapa patah kata. Dia yakin mereka akan selalu bersinar dimanapun mereka berada. Setelah itu, Sangje mengampiri Xiaoyu. Dia memberikan Xiaoyu hadiah juga sebagai perpisahan. Dia juga menjelaskan kalau dia tidak merebut pacar orang. Dia meminta Xiaoyu membawa Jiangying ke psikolog untuk diperiksa. Karena dia tahu Xiaoyu adalah teman baik Jiangying. Makanya dia bisa kesal karena Xiaoyu salah paham terhadap hubungan Sangje dan Jiaxu. Di sisi lain, game yang dibuat perusahaan Jiaxu pun sudah mulai dirilis. Dan perilisan pertamanya, game ini langsung mencapai puncak tertinggi. Ini menandakan kerja keras mereka terbayarkan. Seluruh karyawan berasa senang dan akan menikmati pesta perilisan yang sukses ini. Jiaxu juga tiba-tiba mendapatkan tawaran untuk menjadi pemograman utama di perusahaan Tentu saja hal ini membuat dia sangat senang. Dia sangat berterima kasih atas rekomendasi suami istri ini. Ketika pulang, Jiaxu membahas rencana liburannya. Dia ingin membawa Sangje pergi liburan dan nginap di sebuah hotel. Bahkan pergi ke taman bermain. Tapi semua saran Jiaxu ditolak sama Sangje. Dia merasa hal itu memboroskan uang. Jiaxu aneh kenapa semuanya tidak mau. Aku mau bawa kamu jalan-jalan ke tempat yang lebih indah. Aku nggak mau kemah di tempat-tempat yang susah buat kamu mandi. Bahkan digigit nyamuk. Tapi Sangje tidak keberatan. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia bahkan sudah memplanningkan dari jauh-jauh hari. Dia sengaja memilih berkemah karena dia sudah membayangkan sensasinya. Selain itu, yang paling utama hanya akan ada mereka berdua saja. Mendengar ide Sangje, Jiaxu pun mulai tertarik. Dia menyetujui saran Sangje. Sangje jadi sangat excited. Dia sudah menyusut jam keberangkatan juga. Jiaxu kaget mereka harus jalan sepagi itu. Sangje saking senangnya bahkan dia tidak berniat untuk tidur lho. Sayangnya, keesokannya hujan lebat malah turun. Hal ini membuat semangat Sangje auto drop. Tapi Jiaxu memiliki sebuah ide. Di mana mereka membangun tenda dan merakit beberapa perlengkapan di rumah saja. Mereka pun memutuskan untuk berkemah dalam rumah. Tapi tiba-tiba Ibu Sangje melakukan video call. Sangje pun mengangkat telpon mamanya. Dia pun memperlihatkan kalau dia sedang berkemah. Dia lagi dalam tenda. Mendengar hal itu, ibunya dan ayahnya bersemangat untuk melihat sekeliling. Jiaxu pun auto bersembunyi. Sangje memperlihatkan kalau dia berkemah di rumah karena di luar sedang hujan. Saat Sangje asing memperlihatkan dia malah terjatuh, dia berkata kalau dia jatuh karena menendang peralatan. Sangjen pun nyeletuk deh. Sangje meminta dia untuk diam. Di dalam video call itu, Ibu dan ayahnya meminta Sangje untuk tidak magang lagi di liburan selanjutnya. Mereka mau Sangje pulang saja. Karena ibunya terus merindukan dia. Sangje belum mau bahas soal ini. Jiaxu mendengar semua percakapan itu. Selanjutnya Sangje dan kawan-kawannya berada di asrama. Yunshin masuk dan memberitahukan ada kompetisi desain. Dia bertanya pada mereka apakah ada yang mau ikut. Sangje tentu saja mau. Karena dia merasa hadiah dan sponsernya cukup oke. Keduanya pun segera mendaftar. Di sisi lain, Roland pergi menemui Jiangming. Dia mengungkapkan isi hatinya. Tapi dia tidak memaksa Jiangming untuk segera menerimanya. Dia hanya mengungkapkan saja apa yang dia rasakan. Mereka tetap bisa menjadi teman. Sin ini terlihat Sangje bingung harus buat apa. Dia benar-benar tidak memperoleh inspirasi sama sekali. Yunshin meminta Sangje tenang. Tunggu pulang liburan saja. Siapa tahu setelah itu kamu akan dapat ide. Sangje pun pulang liburan ke nanmu. Sangjen menjemputnya. Tapi Sangje mulai menyindir abangnya. Abangnya berkata otak Jasho memang bermasalah. Padahal dia sudah sengaja mensilentkan HP-nya. Jasho malah memesan makanan pesan antar. Dan meninggalkan not kalau pacarnya butuh makanan dan lain-lain. Hal ini buat Sangjen sangatlah kesal dan jijik. Dia memberitah Sangje menyampaikan pesan. Dia mau memukulnya. Sangje pun kesal dengan perlakuan abangnya. Tidak lama Sangjen lupa kalau dia harus membelikan makanan kesukaan adiknya ini. Karena dia tahu ibunya pasti marah pada dia kalau dia tidak beli. Suka debet sih, tapi kalau demi adiknya, dia rela loh sampai jadi babu. Sangje menelpon Jasho. Tapi hal ini terdengar oleh ibunya. Ibunya yakin kalau Sangje kini sudah memiliki pacar. Ibunya pun berbicara pada ayahnya soal hal yang dia dengar. Alhasil karena penasaran, mereka berdua pergi menemui Sangje. Mereka bertanya soal Sangje yang sudah punya pacar ini. Mereka mau Sangje selesaikan kuliah dulu baru berpacaran. Hal yang mereka khawatirkan adalah Sangje akan bersama orang Yihe dan tak mau kembali. Mereka takut pacar Sangje nanti tidak siap tinggal di Nanwu dan lain-lain. Sangje tidak mau membahas soal ini dan memilih alasan untuk pergi. Selanjutnya terlihat Sangje menemui abangnya. Dia pun sosokan bayi deh. Abangnya tahu adiknya pasti ada maksud tersembunyi. Dia pun berusaha mendengar omongan-omongan adiknya yang penuh makna ini. Dia tahu adiknya pasti mau ikut karena adik Ciasu kan. Sangje merasa abangnya sangat mengerti dirinya. Sangjen pun berteriak. Sangje segera menghentikannya. Karena abangnya sudah setuju, abangnya minta Sangje segera bersiap dengan waktu yang sudah dia tentukan. Saat perjalanan, Sangjen merasa Sangje itu tidak tahu malu. Mau ikut mereka makan padahal dia nggak kenal teman-teman Sangjen. Sangje tak peduli. Sangjen pun mulai teringat. Pantas saja sebelum-sebelumnya kau sosokan mau bantu aku dan lain-lain saat kuliah ya. Rupanya dirimu ada maksud terselubung. Sangje pura-pura tak tahu. Sangjen merasa kebaikan Sangje zaman dulu semuanya hanya karena Ciasu. Bahkan Sangje memanggil Ciasu lebih sopan daripada dirinya. Sangje menunggu kemunculan Ciasu. Ciasu melihat keduanya asik debat. Dia pun memeluk Sangje dari belakang. Sangjen risih dengan pemandangan ini. Sangje memilih pindah di belakang. Ciasu awalnya mau duduk di debat, tapi dia menutup pintu mobil dan pindah ke belakang. Sangjen kesal banget dengan kedua orang ini. Dia terus memperhatikan keduanya dengan spionnya. Dia meminta mereka untuk tidak melakukan hal yang tidak senonoh di mobilnya. Sangjen pun mau membahas soal zaman dulu perihal Sangje bantu mereka. Sangje dengan cepat menahan omongan Sangjen. Ciasu meminta Sangjen untuk tak banyak omong dan segera jalan. Mereka pun sudah tiba di tempat janjian. Ciasu memperkenalkan Sangje sebagai pacarnya. Di sini Sangjen menjelaskan kalau Sangje ada jam malam lho. Sangje tak mau menurut. Sangjen pun pura-pura menelpon ibunya. Di sini terlihat Ciasu mengantar Sangje pulang. Sangje penasaran soal Ciasu yang alergi alkohol. Ciasu pun mau mencobanya. Dia mencium Sangje. Tidak lama Ciasu mulai mau mencium Sangje lagi. Sangje dengan cepat kabur deh. Setelah Sangje sampai di rumah, ibunya masuk ke kamar. Dia tahu Sangje pergi minum. Dia pun bertanya soal Sangje yang pacaran dengan Ciasu. Ibunya mengira Sangje tidak mau pulang kemarin karena Ciasu lho. Sangje pun menjelaskan alasannya. Ibunya merasa kehidupan Ciasu begitu rumit. Apalagi aku dengar dari abangmu. Keluarga koron masih terus mengganggu Ciasu. Ibunya yakin Sangje bukan beneran cinta sama Ciasu. Semua hanya karena Sangje respek sama Ciasu sebagai orang yang selalu baik dengan dirinya. Tapi Sangje merasa dia sudah dewasa. Jadi dia paham bagaimana isi hatinya sendiri. Ibunya pun malas bahas panjang lebar lagi. Ibunya menunjukkan ketidaksetujuannya. Kesokannya Sangje menemui Ciasu. Ciasu merasa Sangje harus tinggal lebih lama karena orang tuanya pasti rindu padanya. Ciasu pun akan menemani dia. Ciasu juga berniat menemui orang tua Sangje untuk mengatakan hubungan mereka. Sangje berkata dia akan mengatur waktunya. Saat keduanya berjalan, Sangje tiba-tiba membahas soal umur. Dan membahas sesuatu yang kurang dipahami oleh Ciasu. Ciasu yakin pasti ada hal yang disembunyikan Sangje. Dia bisa melihat dari ekspresi dan omongan Sangje. Tapi Ciasu memilih tak bertanya sama sekali. Selanjutnya terlihat Ciasu mengunjungi rumah Sangje. Ayahnya meminta maaf karena mereka memanggil Ciasu tanpa sepengetahuan Sangje. Ayahnya pun mengungkapkan dia kaget mendengar Sangje dan Ciasu berpacaran. Ayahnya bertanya soal keluarga korban dan soal ayah Ciasu. Ciasu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ayahnya mengungkapkan kekhawatiran dia ketika dia tahu anaknya bersama Ciasu. Ciasu berusaha meyakinkan orang tuanya untuk tidak khawatir semua ini. Dia akan segera mengatasinya. Di sini terlihat Sangje sudah pulang. Dia pun santai dengan ayah dan ibunya. Ayah dan ibunya membahas perkembangan Sangje. Mereka tidak menyangka anaknya kini sudah mau 20 tahun. Mereka juga berkata kalau mereka sudah menemui Ciasu. Sangje aneh. Bukankah mereka harusnya bertemu bersama-sama? Ayah dan ibunya memberikan beberapa penjelasan dan kekhawatiran mereka. Mereka merasa jika Sangje tidak merasa cocok, Sangje tinggal minta putus saja. Jika kau tak berhenti bilang, kami akan membantumu untuk mengatakannya. Sangje pun menceritakan kalau mereka itu tidak main-main soal hubungan ini. Mereka sangat serius. Bahkan Ciasu selalu memperlakukan dia dengan sangat baik. Dia meminta orang tuanya untuk tidak berperasangka buruk dengan Ciasu. Karena hal ini Sangje pun cukup kecewa. Sangje berusaha menghubungi Ciasu. Tapi dia tidak berbicara. Dia bertanya sama Ciasu. Ciasu terlihat tidak mau berkata jujur dengan apa yang dia rasakan. Sangje meminta Ciasu itu jangan merasa tidak senang. Dia selalu tegaskan kalau Ciasu adalah orang baik. Ciasu tidak masalah. Lagian orang tuanya hanya mengungkapkan kekhawatiran mereka saja kok. Lama Ciasu berkata dia akan segera pulang ke Yihai karena ada kerjaan. Dia pun mengakhiri teleponnya. Karena berakhir dengan omongan yang cukup gantung. Hal ini membuat Sangje begitu netting kemana-mana. Dia pun jadi sedih dan takut. Kesokannya Sangje ingin berangkat ke Yihai. Orang tuanya melihat hal itu. Mereka pun jadi tidak enak hati karena tahu pasti mereka yang membuat Sangje tidak nyaman. Sangje berusaha memberikan pengertian kepada orang tuanya. Dia tidak menyalahkan orang tuanya sama sekali. Dia hanya minta orang tuanya menganggap dia sudah dewasa. Dan dia minta mereka mengerti akan keputusannya. Sangje tahu kok kalau ayah dan ibunya tidak percaya pada Ciasu. Tapi dia yakin Ciasu adalah orang baik. Dia minta mereka untuk menghargai hal yang mau dia pilih. Karena hal itu, ayahnya pun mulai memahami perasaan anaknya. Dan mendukung pilihan Sangje. Sangje sudah sampai di Yihai. Dia memberitahukan hal ini pada Ciasu. Dia pun menunggu kedatangan Ciasu di bandara. Dia kembali teringat bagaimana dulunya dia nekat banget ke Yihai untuk bertemu Ciasu. Ciasu dengan cepat menghampirinya. Sangje pun mulai menjelaskan dan meminta Ciasu untuk tidak merasa dia bukanlah orang baik untuk Sangje. Dia pun selalu meyakinkan Ciasu adalah orang baik dan Ciasu pantas untuk bahagia. Dia pun memberikan tulisan dia di dalam lipatan bintang itu. Dia juga mengungkapkan bagaimana perasaan dia dari dulu. Di mana dia dulu begitu nekat ke Yihai karena mendengar Ciasu memiliki pacar. Dia bukan menyukai Ciasu dari dia kuliah. Tapi dia sudah menyukai Ciasu sejak lama. Dia minta Ciasu melihat isi dalam kertas itu. Itulah perasaanku sesungguhnya. Ini adalah rahasia yang pengen aku kubur selamanya. Tapi karena hal ini dia tidak mau kehilangan Ciasu. Dan memilih untuk berkata jujur pada Ciasu. Ciasu pun telah membaca semua isi tulisan itu. Dia merasa terharu mengetahui isi hati Sang-je yang begitu tulus padanya. Dia merasa selama ini dia sudah membuat banyak sekali Sang-je menangis. Dia pun sudah paham. Dia meminta Sang-je memeluknya. Dia berkata kalau dia tidak memiliki pacar yang digosipkan Sang-jen. Dia justru memiliki pacar sungguhan sekarang. Dia kaget Sang-je kembali ke Yihai hanya mau menjelaskan hal ini. Sang-je pun netting karena ucapan Ciasu di telpon. Ciasu kaget dan tertawa. Dia pun menjelaskan arti omongannya. Jika bukan karena orang tuamu keberatan, aku mungkin sudah menarikmu dan mendaftarkan pernikahan. Sang-je berasa Ciasu tidak perlu terus menuruti dirinya. Dia juga bisa kok pilih tinggal di Yihai. Tapi memang dari awal Ciasunya yang tidak mau berada di kota ini. Sang-je ingin kedepannya Ciasu harus banyak komunikasi dengannya. Dan jangan terus-terusan mengalah pada dirinya. Ketika di rumah, Ciasu kembali mengingat kenangan dulu Sang-je yang patah hati. Dia pun dalam keadaan mabuk. Sang-je keluar kamar dan menghampirinya. Dia takut Ciasu dalam keadaan tidak senang. Ciasu setengah mabuk mengungkapkan isi hatinya yang sebenarnya. Dia merasa selama ini dia tidak baik terhadap Sang-je. Sang-je malah merasa sebaliknya. Tapi Ciasu merasa dia akan menembus semua kekurangan-kekurangan dia di jaman dulu. Dengan terus bersama dan menghabiskan waktu bersama Sang-je. Itu pun keduanya ciuman, deh. Dan ya gitulah, cinta satu malam pun terjadi. Kesokannya Ciasu pergi menemui Siyun dan suaminya. Dia mengungkapkan dia akan mengundurkan diri. Hal ini tentu saja membuat mereka terkejut. Tapi dia menjelaskan alasannya. Semua ini juga ada hubungannya sama Sang-je. Karena orang tua Sang-je keberatan dengan dirinya. Maka dari itu dia harus berbuat sebaik mungkin. Supaya orang tuanya tidak keberatan. Karena dia tidak mau Sang-je terus yang berkorban demi dirinya. Dia ingin melakukan sebaliknya. Siyun dan suaminya memberikan sedikit ide. Mereka tahu ada fasilitas pengajuan di pusat untuk Ciasu bisa membangun studio sendiri di Nanwu. Mereka pun akan membantunya. Ciasu mendengar hal itu dan setuju. Dia merasa terbantu. Keputusan pun sudah ditentukan. Siyun dan suaminya hanya bisa mendukung keputusan Ciasu. Ciasu mendapatkan panggilan dari rumah sakit. Mereka berkata kondisi ayahnya sudah susah untuk diselamatkan. Ciasu pun masuk dan berbicara pada ayahnya. Dia membahas masa lalu dan mengungkapkan seluruh isi hatinya. Dia berkata dia telah melunasi seluruh hutang mereka. Dia menceritakan betapa menderitanya dia dan ibunya karena olah ayahnya. Dia juga bersyukur karena kejadian ini. Dia mengerti arti tanggung jawab. Dan dia berhasil membuktikan dia adalah orang baik. Dia juga memaafkan ayahnya. Dia meminta ayahnya pergi menemui ibunya untuk minta maaf. Dia juga sudah mengikhlaskan kepergian ayahnya. Tiba-tiba ayah Ciasu merespon yang menandakan dia mendengar semua ungkapan isi hati Ciasu. Setelah itu ayahnya pun pergi dengan tenang. Ciasu keluar menghampiri Sangje. Sangje tahu Ciasu sangat terpukul. Ciasu pun menangis di pulukan Sangje. Dia merasa dia kini tidak memiliki orang tua sama sekali. Dia menangis terseduh-seduh. Selanjutnya terlihat Sangje dan Ciasu mengunjungi makam ibu Ciasu. Ciasu memperkenalkan Sangje pada ibunya. Dia juga mengungkapkan kepergian ayahnya. Dia sudah menyiapkan tempat terbaik untuk ayahnya juga. Dia berharap ayah dan ibunya dapat bertemu di sana. Setelah itu Sangje memperkenalkan dirinya. Dia mengungkapkan pendapat dia terhadap Ciasu. Dia berkata kalau Ciasu tumbuh dengan menjadi orang baik. Ciasu juga orang yang sangat kompeten. Dia berjanji pada ibunya jika dia tidak akan pernah membiarkan Ciasu ditindas oleh siapapun. Hal ini membuat Ciasu benar-benar terharu. Dia pun minta Sangje menepati janjinya. Setelah sedih-sedih, akhirnya keduanya bisa melalui hari-hari mereka dengan bahagia. Ciasu berasa hanya Sangje lah satu-satunya orang yang berhasil membawa dia keluar dari masa gelapnya ini. Dia benar-benar sangat beruntung memiliki Sangje di sampingnya. Ketika keduanya beristirahat, Ciasu berkata dia sudah mengundurkan diri. Dalam waktu satu bulan ini, dia akan segera ke Nanwu untuk menyiapkan segalanya. Jadi pas Sangje kembali, Sangje hanya perlu menikmatinya saja. Selain itu, bagi Ciasu, dimanapun ada Sangje, disitulah rumahku. Selanjutnya, terlihat Ciasu membereskan beberapa barang-barangnya. Sangje menyiapkan makan malam untuk mereka. Tapi tiba-tiba Ciasu menghampirinya. Dia bertanya, Gimana kalau aku kangen sama kamu? Sangje ingin Ciasu memakan permen yang dia berikan. Tapi gimana kalau kamu kangen sama aku? Ciasu pun meminta Sangje menyimpan boneka beruang itu. Anggap saja aku yang menemani dirimu. Ciasu tiba-tiba menggoda Sangje. Sangje. Sangje tetap saja auto-salting. Tapi karena Ciasu begitu meminta, dia pun setuju deh. Aduh, bocil Sangje sudah makin dewasa, guys. Kesokannya, Sangje dan Ciasu sudah berada di bandara. Sangje pun mengantar Ciasu. Tapi dia terlihat begitu tidak rela berpisah dengan Ciasu. Dia meminta Ciasu untuk tidak begitu bekerja keras. Kalaupun bisnismu gagal, aku yang akan membiayai dirimu. Ciasu pun menantikan hari itu. Ciasu meminta Sangje untuk kembali, karena dia akan segera pergi. Tapi Sangje malah mengikor Ciasu. Ciasu kembali minta Sangje untuk patuh. Dalamnya Sangje begitu lagi. Akhirnya Ciasu pun memeluknya. Ciasu juga sebenarnya tidak mau berpisah kok, tapi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ciasu minta dia untuk antar Ciasu sampai ke depan pintu masuk. Ciasu pun setuju. Setelah itu keduanya benar-benar berpisah deh. Selanjutnya Sangje dan Ciasu menyiapkan keperluan mereka masing-masing, di mana Ciasu sibuk cari studio yang cocok untuk perusahaannya, dan Sangje sibuk mengurus soal kompetisinya. Setelah waktu berlalu, Ciasu dan ketiga sohibnya pun berkumpul. Ciasu pun kembali dengan buru-buru. Karena Ciasu meminta Cian bekerja di tempatnya, Ciasu sebagai sahabat langsung auto setuju. Tapi dia protes dengan perakuan mereka yang tidak ke bandara menjemputnya. Ciasu pun melemparkan kesalahan ini pada Cianfei dan Sangyen. Ciasu meminta untuk bertemu dengan orang tua Sangyen. Karena bagi dia, dia harus menemui kedua orang tua Sangje secara langsung. Ciasu pun menerima panggilan dari Sangje. Sohib-sohibnya kepo dengan apa yang mereka bicarakan. Terang selesai telpon, Ciasu pun masih sempat menggoda Sangyen. Sangyen pun bertanya kapan Ciasu mau menemui orang tuanya. Karena dia mau ikut meramaikan. Hari H pertemuan tiba, Ciasu mengunjungi rumah Sangje. Sangyen pun menyambutnya dan meminta dia untuk masuk. Ibu Sangje menyambut kedatangan Ciasu juga. Dia berkata ayah Sangje sedang menyiapkan makanan. Saat makan bersama, mereka terlihat begitu kaku dan suasananya begitu canggung. Setelah selesai makan, Ciasu membahas soal keseriusannya terhadap Sangje. Dia juga berkata kalau dia sudah menyelesaikan masalah keluarga korban. Dia memang tidak memiliki apapun. Tapi dia akan memberikan semuanya yang dia miliki untuk Sangje. Karena bagi dia, Sangje adalah penyelamatnya. Kalau tidak ada Sangje, keadaan dia tidak akan seperti sekarang. Ayah dan ibu Sangje tentu saja sudah mengerti. Mereka tidak mempermasalahkan hal yang lain. Mereka hanya mengutamakan kebahagiaan Sangje saja. Akhirnya, Ciasu sekarang sudah mendapatkan persetujuan orang tua Sangje. Ciasu dan Sangjen pun berjalan keluar. Sangjen meminta Ciasu untuk tidak memanjakan adiknya. Nanti kau akan merasakan akibatnya. Tapi Ciasu adalah sohib yang tahu diri. Dia pun berterima kasih kepada Sangjen. Saat keduanya berjalan, Ciasu jadi teringat dulu saat dia pertama kali bertemu Sangje. Dimana Sangje memohon soal Ciasu menjadi walinya dan kesekolahan. Rupanya Ciasu sudah memberitahukan hal ini pada Sangjen. Dia menceritakan pada Sangjen kalau adiknya ini dipanggil oleh orang tua ke sekolah. Pantas dia menahanmu untuk makan malam. Sangjen tahu panggilan ini pasti karena hal sepele. Dia mau memberikan pelajaran pada adiknya. Dan tidak mau membantu adiknya. Ciasu merasa dia sudah berjanji pada Sangje. Sangjen tak peduli. Karena bukan aku yang berjanji. Nah, karena hal ini Ciasu harus menjadi wali Sangje di sekolah. Ciasu pun kembali ke rumah. Dia melakukan video call dengan Sangje. Dia berkata kalau dia pergi menemui orang tua Sangje. Dan kini mereka sudah tidak keberatan lagi. Mendengar hal ini, Sangje tentu saja bahagia. Sangje juga menceritakan kebahagiaannya. Dimana karya dia menjadi salah satu karya yang mendapatkan penghargaan. Dia ingin Ciasu datang. Tapi Ciasu berkata dia tidak bisa datang. Sangje pun mengerti kesibukan pacarnya. Dia meminta ke depannya kalau karya aku menang lagi, kamu harus datang ya. Keduanya pun berjanji. Selanjutnya hari penerimaan penghargaan tiba. Yunshin aneh kenapa Ciasu tak datang. Dia berkata kalau Ciasu sibuk bekerja, makanya tak datang. Tapi tiba-tiba orang-orang membicarakan pria tampan. Dan ternyata itu adalah Ciasu. Ciasu memberikan surprise kepada Sangje. Ciasu pun membalas semua omongan Sangje menggunakan chat. Keduanya malah jadi cek-cetan. Sangje aneh kenapa kamu bilang tidak bisa datang. Rupanya dia memberikan surprise pada Sangje. Ciasu berkata dia tidak mungkin lupa dong, karena itu adalah wallpaper dia. Keduanya pun saling menggoda. Hal ini membuat Yunshin yang berada di sekitar mereka dua agak risih jadinya. Yunshin pun menggosipkan keduanya di grup chat mereka. Karena hal ini, Sangje dan Ciasu pilih pindah ke belakang. Setelah keduanya pindah, Ciasu memperlihatkan dasi yang dia pakai. Sangje pun membantu Ciasu merapikannya. Tapi Ciasu mendadak menciumnya. Setelah selesai melakukannya, eh dia malah play victim. Sangje salut sekali dengan tingkah Ciasu. Tapi Ciasu minta maaf dia melakukan hal ini karena begitu mengerindukan Sangje. Sangje juga berkata, aku juga rindu kok. Sudah waktunya, Ciasu pun maju untuk melakukan kata sambutan. Semua orang melihat Ciasu begitu tampan. Mereka menebak-nebak apakah status Ciasu masih lajang atau tidak ya. Ciasu memberikan kode kalau pacarnya sedang berada di sana juga dan sedang merekam dirinya. Setelah itu, karya Sangje pun diputarkan. Ciasu tahu karya yang dibuat Sangje adalah tentang kenangan mereka berdua. Dan karya ini berhasil memenangkan penghargaan. Murid-murid yang mendapatkan penghargaan dipanggil maju. Dan mereka bersiap melakukan foto bersama. Selanjutnya, telah mereka semua telah menyelesaikan kuliah mereka dan melakukan wisuda. Mereka menikmati wisuda mereka dengan bermain di pantai. Ciasu pun menjadi juru potret mereka. Hal ini menjadi hal yang sangat membahagiakan di perkumpulan mereka. Karena mereka masing-masing telah menemukan kebahagiaan mereka. Tidak lama, Sangje memberikan kode kalau riasan Ningwei memudar. Dia pun meminta Ningwei untuk melakukan touch-up. Saat Ningwei pergi, Sangje mengatur kawan-kawannya untuk menyiapkan sebuah surprise untuk lamaran Ningwei. Dia pun mengarahkan semuanya. Mereka dengan penuh effort membuat lingkaran dan love serta ditaburkan bunga mawar. Ningwei pun dibawa keluar. Dan dia tidak diizinkan membuka matanya. Sangje menonton Ningwei untuk masuk ke dalam love yang sudah disediakan. Rupanya, surprise ini dibuat bukanlah untuk Ningwei. Melainkan untuk dirinya. Sangje kaget banget orang tua dia juga datang kemari. Jiasu pun mengungkapkan isi hatinya. Dulu dia sampai takut menikah dan memutuskan untuk hidup seorang diri. Sampai dia bertemu dengan sosok Sangje, pemikiran dia pun berubah. Karena itulah dia berharap Sangje bisa menjadi pasangan hidup dia selamanya. Dia pun melamar Sangje. Sangje terharu banget. Dia pun menerima lamanan Jiasu. Keduanya pun berpelukan dan kising di hadapan semuanya. Setelah selesai, Sangje dan Jiasu berjalan. Jiasu berkata dia sebenarnya sudah diam-diam menyukai Sangje sebelum dia mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata dia sudah menyukai Sangje sejak Sangje pertama turun di Yee. Sangje berasa kisah mereka dimulai semenjak Jiasu berumur 22 tahun. Dan berakhir di umur dia yang menginjak usia 22 tahun juga. Bagi Sangje, Jiasu adalah orang yang memenuhi cinta pertamanya. Dan sejak saat itu dia hanya menuju ke arah Jiasu saja dan tak memandang siapapun lagi. Selanjutnya terlihat Sangje naik ke atas. Dia jadi teringat saat pertama kali dia bertemu dengan Jiasu. Jiasu bertanya soal bintang yang masih disimpan oleh Sangje. Sangje pun membukanya dan memperlihatkan tulisan itu. Di mana isinya adalah impian Sangje yang berniat kuliah di Yee supaya bisa mengejar Jiasu. Kisah ini diakhiri dengan kissing yang romantis. Ingat guys, cinta tak memandang umur. Ketika kamu sudah menetapkan cinta sejatimu adalah dia. Kau harus bisa menerima masa lelunya, masa sekarangnya, dan masa yang akan datang. Begitulah gambaran cerita kisah cinta romantis Sangje dan Jiasu. Happy ending! Oke gengs, itu dia part terakhir dari drama ini ya. Kita harus segera berpisah dari pasangan Sangje dan Jiasu nih. Jangan lupa untuk terus ikuti review drama selanjutnya ya. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. See you on the next video. Bye-bye!